Berbalut baju besi perak, Zhou Yuan melangkah melintasi air. Bagian luar armor perak bersinar dalam cahaya misterius, dan di belakangnya ada sepasang sayap yang terentang. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa armor perak berfluktuasi dengan warna kuning hijau. Red Shaking Genesis Ki dipancarkan dari tubuhnya, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sisi, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, terfokus pada tubuhnya. Ini karena aura mengesankan Zhou Yuan terlalu luar biasa. Bahkan Raja Wu, yang baru saja melangkah ke tingkat menengah tahap kediaman Divine, tampaknya telah ditekan olehnya. Yang mulia benar-benar, tak terkalahkan. Di tembok kota, Wei Changlan tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat sosok dengan baju besi perak. Dia masih ingat hari itu ketika Zhou Yuan membalikkan keadaan ketika Raja Ki memberontak. Pada saat itu, dia seperti sekarang, mengenakan baju besi perak. Namun, saat itu, Zhou Yuan tidak sekuat dia sekarang. Para jenderal lainnya juga menganggup berulang kali dengan kekaguman di mata mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan memang terlalu menakutkan. Mendengar pujian mereka, Zhou Qing tidak bisa menahan tawa, matanya dipenuhi dengan rasa bangga. Raja Wu berpikir bahwa Yuan-er tidak akan bisa bangkit setelah dia mengambil naga suci kinya. Tapi naga suci keluarga Zhou Ku tidak akan mudah dihancurkan olehnya. Zhou Qing bersemangat tinggi. Sementara Zhou Qing berseri-seri dengan kebahagiaan, wajah Raja Wu sangat suram ketika dia menatap tajam ke sosok lapis baja perak di bawah dan sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan telah menggunakan beberapa teknik kejadian pada saat yang bersamaan. Jika prediksinya benar, itu semua adalah teknik kejadian surga yang tingkatnya lebih tinggi dari segel naga merah yang dia lakukan. Kalau tidak, Zhou Yuan tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Tapi ini membuat Raja Wu merasa agak marah. Segel naga merahnya adalah sesuatu yang hanya dia dapatkan setelah dia menghabiskan semua kekuatannya, tapi meski begitu, itu hanya teknik kejadian surga kelas menengah. Apakah salah satu dari teknik kejadian yang digunakan Zhou Yuan lebih lemah dari miliknya? Oleh karena itu, bahkan jika genesis ki Zhou Yuan sedikit kurang dari miliknya, melalui teknik genesis yang kuat itu, dia masih bisa memaksanya ke dalam situasi yang sulit. Melihat sosok perak di bawah, akhirnya ada jejak kegelisahan yang muncul di hati Raja Wu. Boom! Boom! Tetapi ketika emosi jatuh di dalam diri Raja Wu, Zhou Yuan dengan keras mengepakkan sayap ringannya di belakangnya. Gelombang besar menggulung, tapi sosoknya telah menghilang dari tempat dia seperti hantu. Wajah Raja Wu berubah tiba-tiba, mundur dengan cepat. Bas! Namun, saat sosoknya mundur, siluet telah muncul di depannya, dan sikat hitam belang-belang, terbungkus kekuatan mengerikan, didorong langsung ke titik vitalnya. Raja Wu mengayunkan pedang emas di tangannya untuk memblokir serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Dentang! Dentang logam bergema, percikan api tersendat, dan ekspresi Raja Wu berubah dengan cepat, karena dia merasakan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi menyembur seperti semburan pegunungan. Tangan yang mencengkeram gagang pedang langsung retak, darah dengan cepat menetes ke bawah, dan tubuhnya meledak. Zhou Yuan telah mengaktifkan tubuh Saint Mythic, Seni Roh Saint Omega, dan Rune Saint Bumi, di bawah kekuatan yang luar biasa itu, setiap serangan lebih dari 1,5 juta fondasi Genesis Qi. Jadi, bahkan jika Raja Wu telah menginjakkan kaki ke tingkat tengah tahap tinggal divine, Zhou Yuan masih bisa menekannya. Dentang! Zhou Yuan bertarung tanpa menahan diri. Kekuatannya melonjak tanpa syarat, dan bayangan sikat yang luar biasa melesat keluar. Raja Wu dengan panik mencoba bertahan. Dia meraung berulang kali, tetapi semua upaya sia-sia. Sosoknya terus-menerus mundur, sementara darah mengucur dari tubuh pedangnya. Pasukan Wu besar semua menyaksikan dengan cemas. Beberapa jenderal panggung Alpha Origin juga merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti hati mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Wu, yang telah melangkah ke tingkat menengah tahap kediaman divine, akan kalah dari Pangeran Zhou Agung. Dentang! Kuas dan tombak bertabrakan di langit sekali lagi. Cuta Paus! Saat Zhou Yuan meraung, ada beberapa gambar paus kuno yang muncul di luar Heaven Yuan Bruce, dan saat sikat hitam itu diayunkan, ruang itu juga mulai retak. Dentang! Percikan menyebar ke segala arah. Wajah Raja Wu sangat pucat saat semburan darah keluar dari mulutnya. Dia tersandung dan pingsan, berguling ribuan kaki di seberang sungai yang mengamuk. Zhou Yuan berdiri tegak di udara. Di bawah baju besi perak, matanya dengan dingin menatap Raja Wu, dan suara acuh-ta-acuh terdengar, Anjing Wu, ketika kamu mengambil naga suci kiku, apa kamu sudah memikirkan hari ini? Wajah Raja Wu berlumuran darah, terlihat sangat menakutkan, saat dia meraung, yang paling aku sesali adalah bahwa aku gagal mengambil nyawamu ketika aku mengambil naga suci kimu. Dia memang diliputi penyesalan. Ketika dia mengambil kinaga suci, dia penuh dengan kesombongan dan berpikir bahwa semuanya sudah beres. Tapi siapa sangka, lebih dari satu dekade kemudian, bayi, yang hampir lumpuh olehnya, belum meninggal, tetapi telah tumbuh menjadi sangat kuat. Apa yang telah direncanakan keluarga Wu selama bertahun-tahun benar-benar hancur. Zhou Yuan dengan acuh-ta-acuh, pencuri akan selalu menjadi pencuri. Swash! Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan. Genesis Ki Raja Wu meledak saat sosoknya mundur dengan cepat. Qi! Kekosongan bergetar dan bayangan sikat mendorong ke depan, mengarah langsung ke Raja Wu dengan kecepatan yang tak terhindarkan. Ah! Raja Wu menjerit menyedihkan, darah terciprat, dan sebuah lengan terlempar ke langit. Ini adalah lengan yang kamu berhutang pada ayahku. Mata Zhou Yuan menusup tajam seperti pisau. Saat dia melangkah maju, bayangan kuas, seperti naga, langsung menembus dada Raja Wu. Ini karena umur ibuku berkurang. Raja Wu berteriak, dan mundur dengan panik. Bayangan sikat tajam menyelimuti dia, dan langsung merobek tubuh Raja Wu menjadi dua dengan kecepatan kilat. Darah mengalir di Zhou Yuan. Ini untuk penyiksaan racun kebencian naga yang harus saya derita. Tubuh Raja Wu terlihat sangat tragis. Dengan mata merah darah, dia mencengkeram erat Heavenly Yuan Bruce saat dia mencibir, nak, keluargamu tidak berguna saat itu. Mereka pantas diubah menjadi anjing liar olehku. Jadi bagaimana jika demikian? Faktanya, jika bukan karena kesulitan yang kau buat untukku, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Zhou Yuan bergaris bawah, dengan acuh-ta'acuh. Tanpa penderitaan itu, dan jika semuanya berjalan lancar, Zhou Yuan mungkin hanya akan duduk di benua Changmang dan menatap langit, seperti Raja Wu. Wajah Raja Wu berkerut karena marah, wah, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membunuhku, aku akan membuatmu dikubur bersamaku. Tubuhnya tiba-tiba meletus menjadi ribuan sinar cahaya. Tubuhnya telah hancur sendiri. Boom! Boom! Kejadian Qi yang sangat menakutkan pecah. Itu merobek sungai Broken Dragon yang luas, dan membentuk lubang besar yang bahkan membuat sungai sulit untuk mengalir. Bang! Sosok Zhou Yuan meledak, mendarat dengan keras di permukaan sungai. Uci, seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan retakan mulai muncul di baju besi peraknya. Armor perak tiba-tiba menghilang saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya masih dengan dingin tertuju pada tempat Raja Wu Wu telah menghancurkan dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar telah menghancurkan diri sendiri, maka aku mungkin akan sedikit menghormatimu, tapi sayangnya kamu hanya menggunakannya untuk melarikan diri. Dari area yang matanya tertuju adalah roh tak terlihat yang menembak dengan dua lingkaran cahaya mengelilinginya. Itu mencoba melepaskan diri dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Itu adalah semangat Raja Wu. Zhou Yuan, aku akan membalasmu untuk ini. Aku akan kembali untuk membantai Zhou Agungmu. Raungan Raja Wu bergema di seluruh dunia. Wu hebat, mundur. Ketika teriakan Raja Wu bergema, formasi pasukan Grip Wu yang tak berujung di Sungai Broken Dragon juga benar-benar hancur. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa pertempuran di mana Wu Agung menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyerang Zhou Agung telah berakhir. Pasukan Grip Wu benar-benar dikalahkan seperti tanah longsor. Di atas tembok kota naga rusak, Zhou King, Wei Changlan dan yang lainnya menatap dengan ekspresi bingung dan mulut ternganga ke arah pasukan kerajaan Wu besar yang telah dihancurkan dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyangka tentara agresif dan mengancam yang mengancam akan menghancurkan kekaisaran Zhou besar akan hancur dengan mudah. Area di atas tembok kota menjadi sunyi sementara. Tak terhitung banyaknya orang yang menggosok mata mereka karena tidak percaya, merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Apakah mereka melihat hayalan terakhir yang mustahil sebelum kematian mereka? Beberapa prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan diri mereka sendiri, menyebabkan suara tamparan terdengar satu demi satu, yang dengan cepat diikuti oleh ceritan yang menyakitkan. Aduh, tunggu, jadi ini nyata. Hei, tidak bisakah kamu memukul dirimu sendiri? Kenapa kamu memukulku? Eh, tentara kekaisaran Wu Agung telah runtuh. Sepertinya itu masalahnya. Tembok kota berubah agak kacau. Semua orang akhirnya kembali ke akal sehat mereka saat kegembiraan liar membanjiri wajah mereka. Sorakan yang memekakkan telinga meledak sepersekian detik kemudian, bahkan mengguncang tembok kota yang kokoh. Setiap orang telah bersiap untuk mati untuk negara mereka beberapa saat yang lalu, bukan karena mereka tidak lagi ingin hidup, tetapi karena situasinya tidak ada harapan dan tidak ada jalan lain yang tersisa untuk mereka ambil. Siapa yang bisa membayangkan harapan turun dari langit di tengah keputusasaan mereka? Yang mulia tak terkalahkan. Yang mulia tak terkalahkan. Petik 2, koma. Sorak-sorai yang bisa membalikkan bahkan laut itu sendiri menggelegar di seluruh daratan. Tentara kekaisaran Zhou Agung menatap sosok muda di atas sungai dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Penghormatan dan penyembahan di mata mereka begitu terkonsentrasi sehingga hampir meluap. Setelah Zhou Yuan turun seperti dewa dari surga dan sendirian menyelamatkan mereka dari apa yang seharusnya memastikan kematian kemungkinan besar membuat mereka lebih menghormatinya daripada Zhou King. Mata Wei Changlan dan komandan lainnya memerah karena emosi saat mereka menghela nafas dalam-dalam, yang mulia benar-benar naga suci. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka Raja Wu tahap Hunian Divine akan dipaksa untuk melarikan diri setelah tubuh fisiknya dihancurkan oleh Zhou Yuan. Wajah Zhou King juga memerah karena emosi, tidak ada lagi jejak ekspresi mantapnya yang biasa. Dia membanting tangannya ke tembok kota sambil bergumam, hebat, bagus. Wu Suan, kamu ingin menghancurkan naga suci klan Zhou Ku. Bagaimana Anda menyukai rasa konsekuensinya? Naga suci klan Ku tidak akan menyerah begitu saja. Sementara tembok kota dipenuhi kegembiraan, Zhou Yuan melirik ke arah Raja Wu melarikan diri sebelum terbang menuju tembok kota di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari penghormatan fanatik dekat. Ayah ibu, ketika dia mendarat, tatapannya langsung melihat ke arah Zhou King dan Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu adalah orang pertama yang bergegas, matanya merah saat dia dengan hati-hati melihat Zhou Yuan ke atas dan ke bawah. Yuaner, apakah kamu terluka di mana saja? Zhou Yuan terkekeh saat memeluk ibunya. Tenang ibu, aku baik-baik saja. Zhou King juga melangkah maju, matanya dipenuhi emosi saat dia melihat Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia dengan paksa menepuk bahu yang terakhir saat dia berkata, kamu akhirnya dewasa. Zhou Yuan hanyalah seorang praktisi panggung gerbang surga yang sangat muda ketika dia meninggalkan rumahnya beberapa tahun yang lalu. Setelah kembali lagi, dia sekarang menjadi ahli panggung Divine Dwelling. Meskipun itu membuat Zhou King merasa sedikit sedih, dia juga sangat bangga dan bahagia. The Great Zhou Empire benar-benar harus berterima kasih kali ini. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya adalah pangeran dari Kekaisaran Zhou Agung, dan adalah tugas saya untuk melindunginya. Selain, dia terdiam sesaat-saat satu set gigi putih berkilau terungkap, Ayah, setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa terus mengabaikan tanggung jawabku. Ketika dia meninggalkan rumahnya bertahun-tahun yang lalu, Zhou Yuan telah memberitahu Zhou King bahwa dia akan membayar kembali semua penghinaan yang mereka terima saat itu. Pada saat itu, bahkan mungkin Zhou King hanya menganggap kata-kata ini sebagai bualan seorang anak. Namun, anak yang sama ini benar-benar melakukannya. Raja Wu, yang pernah membawa rasa sakit tak berujung, penderitaan dan penghinaan bagi Zhou Yuan, Zhou King, Qin Yu dan Kekaisaran Zhou Agung, Raja Wu yang sama yang selalu tampak tak terkalahkan, maha kuasa dan tak tertandingi di mata mereka telah dikalahkan oleh Zhou Yuan di depan semua orang. Semua dendam dan penghinaan masa lalu terasa seolah-olah telah dilunasi pada saat itu. Mata merah Zhou King akhirnya menjadi agak lembab saat dia mengangguk, meskipun aku telah ditekan di hampir setiap aspek oleh Raja Wu selama bertahun-tahun, ada satu hal yang aku miliki atas dirinya anak saya lebih kuat dari dia. Saya tidak tahu bagaimana menjawab sebelumnya ketika Raja Wu bertanya kepada saya atas dasar apa saya berani bersaing dengannya, tetapi sekarang saya memikirkannya, itu karena saya memiliki putra yang hebat. Pada titik ini, Zhou King tidak bisa menahan tawah. Zhou Yuan juga terkekeh saat dia menggelengkan kepalanya. Ayah, dengan Raja Wu dikalahkan dan pasukan mereka berantakan, Kekaisaran Zhou Agung tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Setelah berbicara sedikit lagi dengan Zhou King, tatapan Zhou Yuan beralih ke arah Kekaisaran Wu Agung yang dikalahkan. Murid Zhou King menyusut sedikit, apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yuan perlahan berkata, meskipun tubuh fisik Raja Wu dihancurkan, dia sepertinya telah membuat persiapan untuk situasi seperti itu, dan tidak akan sulit baginya untuk pulih. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi ancaman besar bagi Kekaisaran Zhou Agung lagi. 2. Selain itu, dia tidak bisa tinggal di Kekaisaran Zhou Agung selamanya. Dunia di sini terlalu kecil, dan tidak akan bermanfaat bagi kultifasinya. Oleh karena itu, dia perlu menghilangkan masalah dari akarnya. Berkat naga suci yang diambil dari ku saat itu dibagi menjadi tiga bagian oleh Raja Wu. Saya sudah mengambil kembali bagian Wu Huang, tetapi masih ada satu lagi dengan Kekaisaran Wu Besar. Hanya dengan menghancurkan grip Wu saya akan dapat mengambil kembali berkat. 2. Zhou Yuan menatap lurus ke arah Zhou King saat suaranya menjadi dingin, oleh karena itu, Kekaisaran Wu Besar perlu dihancurkan agar Kekaisaran Zhou Besar mendapatkan kembali kejayaannya. Mata Zhou King segera dibanjiri oleh emosi yang kuat. Itu adalah hari yang dia nantikan setiap saat. Zhou King menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kekalahan Raja Wu adalah pukulan fatal bagi moral pasukan Kerajaan Wu. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kami untuk melawan serangan. 2. Dia sepertinya mendapatkan kembali martabat Raja Kekaisaran Wu Agung saat ini. Dia melihat ke arah Wei Changlan dan komandan lainnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Jenderal yang hebat, Kekaisaran Zhou Agung akan mengerahkan semua pasukan kita untuk menyerang balik. Hal-hal yang pernah kita hilang akan diambil kembali oleh kita kali ini. 2. Wajah Wei Changlan memerah karena kegembiraan saat dia menangkupkan tinjunya yang gemetar, Aku telah menerima perintahmu. Saat Wei Changlan pergi untuk melaksanakan perintahnya, bagian dalam kota naga rusak segera memulai aktivitas sarang lebah. Pasukan besar dengan cepat dikumpulkan sebelum gerbang dibuka, memperlihatkan gerbong perang yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan pasukan bersemangat tinggi. Zhou Yuan berdiri di atas tembok kota dan mengangguk saat dia mengamati pemandangan agung itu. Ayah, ini masih belum waktunya untuk bersantai. Zhou Yuan berbalik ke arah Zhou Qing dan berkata, Aku akan mengejar Raja Wu dan membuatnya tidak mungkin untuk mengatur kembali pasukannya. Sedangkan sisanya, saya serahkan pada kalian. Dia bisa membunuh Raja Wu, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk mengepung seribu kota sendirian. Itu akan terlalu melelahkan untuk satu orang. Zhou Qing mengangguk dan berkata dengan suara prihatin, hati-hati, bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit kembali. Di sampingnya, kengganan terlihat di mata Qin Yu. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum pada Qin Yu, jangan khawatir ibu, bahkan Raja Wu dengan kekuatan penuhnya bukanlah tandinganku, apalagi sekarang dia sudah kehilangan tubuh fisiknya. Saat suaranya terdengar, sosok Zhou Yuan sudah melonjak ke langit, berubah menjadi kilatan cahaya saat dia melesat pergi. Ayah, aku akan menunggu kalian di ibu kota Kekaisaran Wu Agung. Kita akan merayakannya lagi saat kita bertemu sekali lagi. Tawa yang cerah dan jernih bergema di atas Broken Dragon River saat sosoknya memudar kekejauhan. Seluruh Kekaisaran Wu Agung terkejut ketika pasukan mereka kembali dengan kekalahan. Semua orang tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi, karena itu adalah hasil yang melebihi harapan mereka. Kekaisaran Wu Agung adalah Kekaisaran Kelas Atas bahkan di seluruh benua Changmang. Kapan Raja Wu pernah kalah dalam banyak ekspedisinya? Terlebih lagi, lawan mereka kali ini adalah Kekaisaran Zhou Agung yang lemah. Logika menunjuk pada kemenangan yang mudah dan luar biasa. Siapa yang bisa mengharapkan Kekaisaran Wu Agung dikalahkan begitu cepat? Selain itu, bahkan Raja Wu telah terluka parah. Dengan demikian, seluruh Kekaisaran Wu Agung mulai bergerak dengan gelisah. Terutama mereka yang pernah menjadi menteri penting di Kekaisaran Zhou Agung saat itu. Mereka saat ini memegang posisi tinggi di Kekaisaran Wu Besar, tetapi sekarang menjadi sangat khawatir. Bertahun-tahun yang lalu, mereka memberontak bersama dengan Raja Wu dan merebut tanah Kekaisaran Zhou Agung. Mereka awalnya percaya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari Kekaisaran Zhou Agung, jadi siapa yang bisa mengantisipasi yang terakhir tiba-tiba muncul seolah-olah akan kembali. Jika Kekaisaran Zhou Agung mengalahkan Kekaisaran Wu Besar dan mengambil kembali semua yang telah hilang, orang-orang yang pernah menjadi menteri dari Kekaisaran Zhou Besar ini pasti akan diadili. Dengan demikian, berita tentang serangan balik Kekaisaran Zhou Agung membuat seluruh Kekaisaran Wu Besar turun ke dalam kekacauan. Jika Raja Wu melangkah maju pada saat seperti itu, dia masih bisa menekan kerusuhan. Namun, dia hilang, bahkan tidak sedikitpun bayangannya ditemukan. Sebagai naga tanpa kepalanya, moral Kekaisaran Wu Agung mulai runtuh. Oleh karena itu, pasukan Zhou Besar dengan mudah menguasai pertahanan Kekaisaran Wu Besar. Asap dan api pertempuran membakar dari tanah Zhou Besar ke wilayah Kekaisaran Wu Besar. Kekalahan Kerajaan Wu Besar dengan cepat menyebar ke seluruh Benua Changmang, mengejutkan banyak kerajaan dan faksi. Mereka semakin heran dan bingung setelah mengetahui apa yang terjadi di medan perang. Raja Wu sebenarnya telah dikalahkan oleh Pangeran Muda dari Kekaisaran Zhou Agung. Raja Wu jelas merupakan ahli tingkat atas di Benua Changmang. Faktanya, dia kemungkinan besar adalah yang terkuat setelah Wahyu dari kultifasi Tahap Divine Dwelling menengahnya. Siapa yang bisa menduga bahwa ahli Tahap Divine Dwelling perantara akan dipukuli oleh Zhou Yuan, yang baru-baru ini melangkah ke Tahap Divine Dwelling. Untuk sementara waktu, banyak kerajaan kelas satu mulai meninjau kembali pendapat mereka tentang Kekaisaran Zhou Agung yang pernah jatuh. Mereka mengerti bahwa setelah perang ini berakhir, Kekaisaran Zhou Agung yang dulu terkenal mungkin akan bangkit sekali lagi. Koma. Benua Sengzu, Sekte Changsuan. Dentang. Dentang. Suara Bell dengan keras bergema di Sekte Changsuan. Berita kemenangan Zhou Yuan atas Raja Wu menyebar ke seluruh Sekte saat ini, menyebabkan. Kaka senior Zhou Yuan terlalu luar biasa. Aku tidak percaya dia benar-benar mengalahkan tahap Divine Dwelling tingkat menengah Raja Wu. Dia pada dasarnya tak terkalahkan. Prestasi pertempuran seperti itu sungguh menakutkan. Mari kita lihat murid Istana Suci mana yang berani pamer di depan Sekte Changsuan kita di masa depan. Petik dua. Petik dua koma koma. Semua murid Sekte Changsuan merasa sangat bangga. Bagaimanapun, pencapaian pertempuran seperti itu memang sangat langkah. Di puncak tertentu, Chu Qing, Li Qingchan, Kongseng, Yege dan yang lainnya menyaksikan para murid yang bersemangat sebelum saling memandang, melihat keheranan di mata semua orang. Li Qingchan dengan lembut berkata, Saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang mencapai tahap Divine Dwelling. Yege mengusap dagunya saat dia berkata, mengalahkan Raja Wu di tahap awal tempat tinggal Divine Saya merasa Zhou Yuan setidaknya telah membangun delapan surga Divine Dwelling. Yang lain tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka berubah serius. Delapan surga tempat tinggal Divine sangat tidak biasa. Chu Qing menghela nafas dengan ekspresi khawatir dan berkata, Betapa merepotkan, kultivasinya berkembang pesat seperti orang gila, menempatkan kami di bawah tekanan yang luar biasa. Bukankah bagus di masa lalu, kita bisa dengan santai berkultivasi dan menikmati hidup kita dengan damai. Chu Qing menunjukkan penampilan sedih dan sedih saat dia melanjutkan, Budaya di Sekte Changsuan kami telah dirusak oleh bocah ini. Li Qingchan meliriknya dan berkata, saya mendengar guru Sekte berkata bahwa dia ingin kamu segera mengasingkan diri untuk berkultivasi. Jika Anda tidak maju ke tahap tempat tinggal Divine dan membangun tempat tinggal Divine Delapan Surga, dia akan mengusir Anda dan mengirim Anda untuk menjadi instruktur di pegunungan luar. 2. Chu Qing menghela nafas lagi saat dia bergumam, itu karena si bocah Zhou Yuan. Li Qingchan menjawab dengan suara kesal, saya merasa ini jauh lebih baik. Kita harus bekerja keras untuk maju di jalan dan kultivasi. Sebaliknya, ada apa dengan kemalasan Anda? Zhou Yuan memasuki Sekte lebih lambat dari kita, tetapi sekarang telah mencapai tahap tempat tinggal Divine. Wajah apa yang akan kita tinggalkan jika kita tidak maju juga? 2. Terpilih lainnya mengangguk, sangat setuju. Sepertinya kita harus bekerja keras, mari kita semua mulai berkultivasi terpencil hari ini. The Chosen bertukar pandangan sebelum bergerak, terbang menuju puncak masing-masing. Dalam sekejap mata, hanya Chu Qing yang tersisa di puncak, membuatnya tampak agak kesepian. Hai, kamu bajingan, kamu telah merusak atmosfer pelatihan di Sekte Changsuanku. Chu Qing menghela nafas depresi lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke puncak Changsuan dengan perasaan putus asa. Ola diskusi resmi, Master Sekte Qing yang memiliki sedikit senyum di wajahnya, sementara Master Puncak terlihat terkejut. Mereka juga segera diberitahu tentang hasil antara Grip Zhou dan Grip Wu Empires. Zhou Yuan benar-benar seorang jenius yang diberkati surga. Master Puncak tidak bisa menahan nafas setelah mendengar berita itu. Sepertinya naga telah lahir di Sekte Changsuan kami. Master Sekte Qing yang sedikit berseri-seri. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang ditunjukkan bajingan tua Seng Yuan sekarang. Master Puncak Lianyi dengan dingin tertawa. Kebencian yang meluap-luap dan tak bisa disembunyikan meluap dari matanya saat menyebut namanya. Perang antara Grip Zhou dan Grip Wu Empires juga merupakan pertempuran kecil antara Sekte Changsuan dan Istana Suci. Dan tampaknya Sekte Changsuan mereka telah mencapai kemenangan total. Berita tentang ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Istana Suci ketika menyebar. Pandangan bijaksana muncul di wajah Master Sekte Qing yang. Saya merasa Seng Yuan sedang merencanakan sesuatu yang lain. Matanya berubah sedalam malam. Master Sekte Qing yang memiliki perasaan samar bahwa meskipun Seng Yuan tampaknya diam-diam mengarahkan situasinya, dia tidak banyak ikut campur. Mata Master Puncak lainnya sedikit melebar. Mereka jelas sangat waspada terhadap Master Sekte Seng Yuan. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Master Sekte Qing yang menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, saya tidak punya ide untuk saat ini. Namun, saya percaya bahwa jika dia benar-benar merencanakan sesuatu, plotnya pasti akan terungkap segera karena perang antara Grip Wu dan Grip Zou akan segera berakhir. Kami akan mengawasinya dengan S-Asteris kesama sepanjang waktu selama momen-momen terakhir ini. Istana Suci. Di tepi tebing berkabut, Master Sekte Seng Yuan mengutak atik bola kristal keruh seperti primal chaos di hadapannya. Wu Huang dan Raja Wu, benar-benar keluarga sampah. Dia menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dengan lembut terkekeh dan berkata, dia, tidak apa-apa, itu hanyalah potongan-potongan di papan. Siapa yang peduli siapa mereka selama mereka memenuhi peran mereka? Matanya menatap bola kristal keruh saat dia bergumam, bentrokan antara berkah naga suci akan segera dimulai. Patriark Chang Suan, ketika tangan takdir bergerak, penghalang terakhirmu akan dihancurkan olehku. Desir, di atas daerah tertentu di kekaisaran lu besar yang sekarang kacau balau. Suara angin kencang terdengar saat seberkas cahaya melintas dengan cara yang sangat cemas. Sinar terang adalah roh. Itu dikelilingi oleh dua lingkaran cahaya yang terus-menerus menyerap genesis ki di sekitarnya. Roh ini secara alami adalah milik Raja Wu. Dia saat ini melarikan diri seperti orang gila, ketakutan membanjiri wajahnya saat tatapannya terus melesat ke belakangnya. Dia bisa merasakan Zhou Yuan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Bibit terkutuk dari klan Zhou. Hati Raja Wu dipenuhi dengan amarah. Dia telah menyapu benua Chang Mang seperti banjir yang tak terhentikan selama bertahun-tahun dan membangun reputasi yang memasankan untuk dirinya sendiri. Kapan dia pernah melarikan diri dengan cara yang menyedihkan? Aku seharusnya membunuh bayi itu di altar saat itu. Raja Wu telah mengulangi kata-kata serupa berkali-kali, memperjelas betapa dia membenci Zhou Yuan pada saat ini. Dia secara alami menyadari kekacauan di Kekaisaran Wu besar saat dia melarikan diri, tetapi dia tidak berani berhenti dan memberikan perintah apapun. Karena kegigihan Zhou Yuan, dia pasti akan mengejar Raja Wu saat dia berhenti. Selain itu, kekuatan lain di Kekaisaran Wu besar tidak mampu menghentikan tahap tempat tinggal di find Zhou Yuan. Oleh karena itu, bahkan ketika mengetahui bahwa Kekaisaran Wu besar sangat membutuhkan kehadirannya, Raja Wu tidak punya pilihan selain terus berlari untuk hidupnya. Bagaimanapun, Kekaisaran Wu agung juga akan tamat jika dia dibunuh oleh Zhou Yuan. Sepertinya aku harus membujuknya ke ibu kota. Saya telah membuat beberapa persiapan di sana yang mungkin bisa menghentikannya. Mata Raja Wu berkedip-kedip berpikir. Dia memiliki harta rahasia di ibu kota yang dapat memulihkan tubuh fisiknya. Ketika itu terjadi, dia hanya perlu meminjam keuntungan Homey Brown untuk mengalahkan Zhou Yuan. Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepalanya, Raja Wu membuang keraguannya. Lingkaran cahaya Divine Dwelling memancarkan pancaran cahaya saat kecepatannya tiba-tiba melonjak, mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang segera menghilang ke cakrawalah. Sekitar setengah batang dupa setelah Raja Wu lenyap, sosok Zhou Yuan muncul di langit. Matanya menyipit saat dia menatap ke arah undulasi genesis Ki Raja Wu. Ibu kota kerajaan Wu agung yah. Tampaknya Anda belum menyerah. Yah. Aku tertarik untuk mencari tahu bagaimana kamu bisa kembali. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Zhou Yuan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Raja Wu. Untuk mencegah masalah di masa depan, sama sekali tidak mungkin dia akan melepaskan Raja Wu. Swash. Golden genesis Ki meledak saat Zhou Yuan berubah menjadi seberkas emas yang meroket ke arah ibu kota Wu besar. Koma. Setelah putus asa melarikan diri selama beberapa hari, Raja Wu akhirnya mencapai ibu kota. Roh Raja Wu berdiri di langit di atas ibu kota. Kota itu sudah menjadi kacau balau, terbukti karena berita kekalahan kekaisaran Wu agung. Ekspresi Raja Wu agak sedih ketika dia mengingat betapa megahnya pemandangan itu ketika dia memimpin pasukan keluar dari kota ini. Siapa yang menyangka bahwa dia pada akhirnya akan kembali sendirian seperti anjing yang dikejar dari rumahnya. Bibit terkutuk dari klan Zhou, aku akan membuatmu membayar. Suara Raja Wu dipenuhi dengan kebencian. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih jauh. Rohnya telah tumbuh sangat jarang selama beberapa hari terakhir, dan tanpa item yang memberi makan roh dari tubuh fisik, rohnya kemungkinan besar akan menghilang dari dunia ini. Saya memiliki harta karun yang disebut harta teratai pasta di dalam perbendaharaan kerajaan yang dapat merekonstruksi tubuh seseorang. Ini waktu terbaik untuk menggunakannya. Roh Raja Wu bergerak, terbang langsung menuju istana kerajaan saat dia bergegas menuju perbendaharaan. Perbendaharaan adalah area terlarang, dan seharusnya dijaga ketat. Namun, Raja Wu bingung menemukan bahwa tidak ada penjaga yang terlihat, sebuah pengamatan yang membuatnya marah. Mungkinkah para penjaga memberontak? Yang paling penting, perbendaharaan sebaiknya tidak disentuh. Dalam kecemasannya, Raja Wu dengan cepat tiba di luar perbendaharaan. Dia menghela nafas lega setelah melihat pintu-pintu itu masih utuh dan dalam kondisi sangat baik. Perbendaharaan dilindungi oleh mekanisme rahasia yang tidak bisa dibuka oleh orang luar. Raja Wu tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa para penjaga menghilang. Dia menggunakan metode rahasia untuk membuka perbendaharaan dan segera masuk. Interiornya berkilau-menyilaukan, tetapi Raja Wu bahkan tidak melirik harta karun apapun saat dia bergegas langsung menuju area terdalam. Beberapa saat kemudian, rohnya tiba di atas platform batu, hanya untuk nyeri mengetahui bahwa itu kosong. The Tracer Lotus Paste telah menghilang. Sialan, di mana pasta harta teratai saya. Wu Huang meraung marah saat rohnya berdesir dengan keras, amarahnya jelas mencapai puncaknya. Seseorang telah mencuri Tracer Lotus Paste. Ini jelas disengaja, tapi aku meninggalkan bekas di Tracer Lotus Paste. Tidak akan mudah untuk mencurinya dariku. Namun, Raja Wu secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dengan menarik napas dalam-dalam. Dia sangat ingin melihat siapa yang begitu berani mencuri dari harta karunnya. Raja Wu segera mengaktifkan seni rahasia saat dia menutup matanya untuk merasakan lokasi pasta. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membukanya lagi saat ekspresi bingung melintas di matanya. Dia telah menemukan pasta harta teratai, tetapi dia bingung karena itu masih di dalam istana, dan belum pergi. Huu, tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan memaafkanmu karena telah mencuri dari hartaku. Raja Wu dengan dingin mendengus. Rohnya bergerak, melayang keluar dari perbendaharaan dan langsung menuju ke lokasi pasta dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia terbang melewati istana, secara bertahap menuju lebih dalam dan lebih dalam. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa pasta itu ada di pemakaman di bagian paling belakang istana. Raja Wu semakin bingung. Rohnya melayang dan secara bertahap berhenti. The Tracer Lotus Pasta ada di sini. Dia melihat ke depan di mana sebuah makam besar berdiri. Saat melihat makam itu, roh Raja Wu mulai bergetar hebat sekali lagi. Itu adalah makam ratu, Guyuran. Di depan nisan di makam itu ada sosok berwarna merah. Dia memegang sebotol alkohol di satu tangan saat dia dengan lembut menaburkan isinya ke tanah, menyebabkan aroma memenuhi udara. Setelah menuangkan semua alkohol, dia menatap batu nisan saat suara acuh-ta'acuh terdengar, Ayah, ini seharusnya kedua kalinya Anda datang ke sini setelah Ibu dimakamkan, kan? Dia perlahan berbalik, menunjukkan wajah yang sangat cantik. Itu adalah seorang wanita muda cantik berbaju merah dengan kulit seputih salju. Penampilannya luar biasa, dan hanya berdiri di sana yang diperlukan untuk membuat makam yang sunyi dan sepi menjadi agak mempesona. Namun, matanya mirip dengan kolam yang dalam tanpa riak. Dia jelas seorang gadis, tapi aura dominasi yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya, membuat Raja Wu tampak redup dan kusam dibandingkan, seolah-olah dia adalah permaisuri sejati dari surga. Raja Wu tertegun selama beberapa saat, sebelum dia tanpa sadar berteriak, Wu Yau. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di surga Hunyuan? Namun, kegembiraan liar dengan cepat membanjiri wajahnya. Hebat, kamu kembali pada waktu yang tepat. Cepat pergi dan bunuh bibit iblis dari klan Zhou sehingga kerajaan Wu besar kita tidak lagi memiliki kekhawatiran di masa depan. 2. Namun, gadis berbaju merah itu tidak bergerak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Matanya yang tanpa riak mengandung ketidakpedulian yang hampir tanpa emosi saat mereka menatap Raja Wu yang bersemangat. Raja Wu perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia memelototinya dan mencaci, apa yang kamu lakukan? Mata Wu Yau sedikit menunduk. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai batu nisan berbintik-bintik dengan tangan yang adil saat sepotong kesedihan yang dalam muncul di kedalaman matanya. Suaranya yang dingin dan kesepian berkibar di kuburan yang sunyi, Ayah, apakah kamu masih ingat bagaimana ibu meninggal? Bertahun-tahun yang lalu, Raja Wu memberontak melawan Kekaisaran Zhou Agung dan menyebabkan kejatuhannya. Raja Zhou besar, Zhou King, menderita kekalahan demi kekalahan, dan akhirnya dipaksa masuk ke wilayah utara yang terpencil dan terpencil. Dengan demikian, Kekaisaran Zhou besar yang pernah memukau Benua Changmang hancur berkeping-keping. Sebagai gantinya, Raja Wu mendirikan Kekaisaran Wu Agung yang segera menjadi Kekaisaran Tingkat Atas di Benua itu. Raja Wu juga merencanakan untuk merebut berkah naga suci dari Putra Mahkota Kekaisaran Zhou Agung, dan memasukkannya ke dalam putra dan putri kembarnya yang kelahirannya ditunda hingga hari yang sama dengan Putra Mahkota Zhou Agung. Akibatnya, Kekaisaran Wu Agung mendapatkan perlindungan dan berkah dari burung finiks dan naga. Kekaisaran Wu Agung berkembang selama bertahun-tahun seperti matahari terbit di atas Benua Changmang. Banyak kerajaan datang untuk memberikan berkah mereka karena posisi Kekaisaran Wu Agung sudah dipadatkan. The Great Wu Empire Palace, Taman Belakang. Di lapangan kosong, beberapa penjaga yang tampak kuat mengepung seorang anak laki-laki dengan pakaian kuning cerah. Anak laki-laki itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, arogansi di matanya sepertinya berasal dari dalam tulangnya, seolah-olah dia adalah seorang raja yang terlahir. Penjaga sekitarnya dengan hati-hati mengawasinya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba menyerbu ke depan dengan desir, meninggalkan bayangan Samar di belakang saat tinju dan kaki dengan kejam menghantam bocah lelaki itu. Senyuman muncul dari sudut mulut anak muda itu, senyuman yang mengandung sedikit keganasan. Gemuruh, alih-alih melakukan manuver mengelak, bocah lelaki itu berlari ke depan, langsung menyerang saat genesis Ki yang Samar berputar-putar di sekitar tinju kecilnya. Meski kecil, mereka dikemas penuh kekuatan. Berdebar, berdebar, tubuh seorang penjaga akan tersentak ke belakang setiap kali tinjunya mendarat, dada mereka tampaknya mengalah ke dalam saat setegup kabut berdarah menyembur dari mulut mereka. Anak laki-laki itu kejam dan kejam. Semua penjaga dikirim terbang saat sosoknya berkelok-kelok melalui mereka, tubuh mereka yang berlumuran darah mengerang kesakitan saat mereka meringkuk di tanah. Hasil seperti itu cukup mengejutkan. Haha, kerja bagus, seperti yang diharapkan dari naga dari klan Wuku. Ketika pertarungan selesai, tawa keras menggelegar dari tangga batu di dekatnya saat penjaga dan pelayan istana lainnya segera berlutut. Seorang pria parubaya yang tersenyum, tinggi, dan tegap muncul. Dia memiliki tampilan yang teguh dan pantang menyerah, sementara aura yang tegas dan bermertabat meluap dari antara alisnya. Tekanan tertentu menyebar dari tubuhnya, membuat semua orang gemetar tanpa sadar. Itu jelas Raja Wu dari Kekaisaran Wu Agung. Anak laki-laki yang dijuluki naga dari klan Wu secara alami adalah Putra Mahkota Kerajaan Wu, Wu Huang. Di sisi Raja Wu, seorang tetua berbaju hitam terkekeh dan berkata, Putra Mahkota benar-benar jenius. Dia baru mulai berkultivasi dua tahun lalu tetapi sudah membuka tujuh saluran meridian. Kemajuan tersebut benar-benar mencengangkan. Wu Huang menganggup dengan senyum lebar di wajahnya, matanya dipenuhi kepuasan saat dia melihat ke arah Wu Huang. Dengan naga seperti ini, tidak ada kekhawatiran Kekaisaran Wu besar menurun. Sementara dia tersenyum, pandangannya beralih ke arah lain saat alisnya tanpa sadar berkerut. Seorang gadis muda yang mengenakan gaun kecil yang cantik duduk di tengah-tengah bunga saat dia dengan hati-hati merawat seekor burung kecil yang terluka di pangkuannya. Meskipun gadis itu masih sangat muda, garis dari kecantikan yang luar biasa sudah mulai terlihat di wajah kecilnya. Kulitnya yang putih mirip dengan biok putih, samar-samar bersinar di bawah sinar matahari. Gadis muda itu bernama Wu Yao dan merupakan putri kecil dari Kekaisaran Wu Agung. Raja Wu mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap Wu Yao. Dia awalnya memiliki harapan tinggi untuknya seperti Wu Huang. Bagaimanapun, berkat naga suci dari Putra Mahkota Kekaisaran Zhou Agung, Zhou Yuan, telah dimakan oleh Wu Huang dan Wu Yao. Bagian Wu Huang dari berkat naga suci telah sepenuhnya terbangun selama beberapa tahun terakhir dan kemudian dijadikan miliknya. Dia mulai berkultivasi dua tahun lalu, dan telah meningkat dengan sangat cepat, dan sekarang berada di tahap tujuh saluran. Sebaliknya, Wu Yao tidak mencapai apa-apa. Dia tidak menunjukkan perbedaan karena melahap berkah naga suci. Faktanya, kemajuan kultivasinya agak lambat, membuatnya tidak berbeda dengan orang biasa. Terbukti, dia belum membangkitkan berkah naga suci di tubuhnya. Ini membuat Raja Wu yang semula berharap merasa sangat kecewa. Mungkinkah tubuh Wu Yao tidak cocok dengan berkat naga suci? Mata Raja Wu berkedip-kedip berpikir. Dia terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata, Wu Huang dan Wu Yao akan berumur delapan besok. Siapkan baptisan kultivasi besok. Saya berharap Wu Huang dapat membangkitkan berkah naga suci di tubuhnya kali ini dan mulai berkultivasi. Jika tidak, berkah naga suci akan menjadi terlalu sia-sia baginya. 2. Wajah Raja Wu tanpa ekspresi, dan bahkan sedikit dingin saat dia dengan acuh-ta-acuh berkata, jika dia benar-benar tidak cocok, mulailah memikirkan cara untuk mengeluarkan berkah naga suci dari tubuhnya dan memberikannya kepada Wu Huang. Hanya dengan begitu Wu Huang dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan berkat naga suci dan melindungi Kekaisaran Wu Agung, memungkinkan kita untuk berkembang selama seribu generasi. Tetua berbaju hitam terkejut dengan kata-kata ini dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, jika berkat naga suci dalam tubuh putri kecil diambil, itu akan sangat merusak intinya, dan bahkan membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya, mengolah. Raja Wu terdiam beberapa saat sebelum dia melirik yang pertama dengan acuh-ta-acuh. Bahkan jika dia tidak dapat berkultivasi, dia masih seorang putri dari kerajaan Wu besar dan aku tidak akan menganiaya dia. Sebagai putri dari keluarga kerajaan, dia harus luar biasa sejak usia muda, dan secara alami harus melakukan bagiannya untuk Kekaisaran Wu Agung. Orang tua berbaju hitam terdiam. Dia mendesah ke dalam saat dia melihat ke arah yang muda di tengah-tengah bunga. Tidak ada seorangpun di seluruh Kekaisaran Wu Agung yang tidak tahu kebaikan putri mereka. Sayangnya, sesuatu seperti kebaikan adalah hal yang paling tidak dibutuhkan dalam keluarga kerajaan. Saya berharap putri kecil itu akan berhasil membangkitkan berkah naga suci di tubuhnya besok. Saat mereka bercakap-cakap, tangan mungil Wu Yao dengan hati-hati mengangkat burung kecil yang terluka itu saat senyum murni terungkap di wajah mungilnya. Hei, burung itu akan segera mati, apa gunanya menyelamatkannya? Lebih baik biarkan aku memanggangnya untuk dimakan. Namun, sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini ketika sebuah tangan mengulurkan tangan dan meraih burung kecil di tangan Wu Yao. Wu Yao panik saat dia buru-buru memeluk burung itu untuk melindunginya. Gedebuk, tangan itu menghantam lengan Wu Yao dengan kekuatan besar, melemparkannya ke tanah. Ekspresi nyeri muncul di wajah mungilnya saat memar muncul di lengannya. Wu Huang, kamu! Dia memelototi anak laki-laki di depannya. Itu adalah Wu Huang. Wu Huang menyeringai saat dia mengulurkan tangan lagi untuk merebut burung itu. Ini hanya seekor burung, cepat, serahkan! Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi agak marah. Bagaimana hal seperti itu layak mendapatkan perhatian dan perlindungan Anda? Dia menatap burung kecil yang panik diperlukan Wu Yao saat dia semakin marah di dalam. Nyatanya, niat membunuh pada burung tak berdosa itu pun mulai terlihat di matanya. Itu hanyalah seekor binatang kecil yang tidak penting bagaimana mungkin itu layak mendapat perhatiannya. Dia tidak pernah menunjukkan perhatian seperti itu bahkan padanya, kan? Perasaan cemburu yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Wu Yao mati-matian menjaga burung itu dari cengkeraman Wu Huang yang kejam. Namun, bagaimana mungkin dia bisa sekuat dia? Dia sangat marah hingga air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Wu Huang. Untungnya, teriakan keras seorang wanita terdengar saat ini. Seorang wanita dengan pakaian istana dengan cepat berjalan sambil dikelilingi oleh sekelompok pelayan wanita. Tubuhnya tampak lemah, sedangkan wajahnya sangat seperti ember dan lemah. Seorang pelayan mendukungnya saat dia memelototi Wu Huang dan berkata, jangan menggertap Wu Yao. Wu Huang hanya bisa mendengus saat dia menarik tangannya dan menangkupnya. Ibu. Wu Yao buru-buru berdiri dan bersembunyi di belakang wanita itu saat dia dengan marah berkata, Ibu. Wanita ini adalah Ratu Kekaisaran Wu Agung, dan juga Ibu Wu Yao dan Wu Huang. Ratu dengan lembut mengusap kepala kecil Wu Yao sebelum melihat ke arah Wu Huang saat dia berkata dengan suara badai, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggertak Wu Yao? Cepat minta maaf padanya. 2. Wu Huang segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara tidak yakin, dialah yang terlalu lemah. Kamu. Kemarahan berkembang di mata Ratu. He he, ayo ayo, anak-anak baru saja bermain. Anda seharusnya tidak menganggapnya terlalu serius. Suara tawa terdengar dari belakang mereka. Raja Wu berjalan jalan mendekat dan tersenyum pada Ratu. Sebaliknya, Anda harus lebih memperhatikan diri sendiri. Kami tidak bisa membiarkan Anda berjalan-jalan saat Anda tidak sehat. Kamu harus istirahat. Sang Ratu tersenyum tanpa daya saat melihat betapa Raja Wu yang terlalu protektif terhadap Wu Huang. Dia batuk keras beberapa kali karena perasaan lemah menyebar ke dalam tubuhnya. Ini adalah akibat dari penundaan paksa kehamilannya selama tiga tahun. Raja Wu menepuk bahu Wu Huang sebelum berbalik ke arah Wu Yao, yang bersembunyi di belakang Ratu, saat senyumannya tiba-tiba surut. Wu Yao, besok akan menjadi pembaptisan kultivasi kedelapan Anda. Anda harus membangkitkan berkah naga suci di tubuh Anda kali ini, dan benar-benar tidak bisa gagal lagi. Apakah kamu mengerti? Suaranya dingin dan tegas, menyebabkan Wu Yao menggigil sejenak. Setelah berbicara, dia tidak berlama-lama lebih jauh saat dia menarik Wu Huang dan berjalan pergi, bahkan tidak melirik ke arah Wu Yao. Batuk! Ratu dengan keras batuk lagi ketika dia melihat sosok Raja Wu pergi, menyebabkan para pelayan buru-buru mendukungnya. Apakah kamu baik-baik saja, ibu? Wu Yao menarik-narik pakaian Ratu, wajah mungilnya dipenuhi kekhawatiran. Ratu menunjukkan senyum penuh kasih saat dia berjongkop dan membelai wajah mungil putrinya. Sambil menghela nafas, dia berkata, Yaor, kamu harus berhasil dalam pembaptisan kultivasi besok, jika tidak, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Sebagai istrinya, dia sangat memahami Raja Wu. Dia adalah seseorang yang memandang utilitas di atas segalanya, dan akan melakukan apa saja untuk Kekaisaran Wu Agung. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah memeras otaknya untuk merebut berkah naga suci milik Putra Mahkota ke Kaisaran Zou Agung dan memasukkan sebagian darinya ke tubuh Wu Yao dan Wu Huang. Namun, Wu Yao saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan berkat, dan Raja Wu jelas tidak akan duduk diam dan melihatnya menyia-nyiakannya. Wu Yao memeluk lengan Ratu sambil berkata, Jangan khawatir, ibu, aku akan bersembunyi dari Wu Huang setiap kali aku melihatnya. Apalagi aku masih punya ibu. Sang Ratu tertawa getir, matanya berubah sedikit merah saat dia menatap Wu Yao yang murni dan baik hati. Yaor, saya khawatir ibu tidak punya banyak waktu tersisa untuk melihat Anda tumbuh dewasa. Ratu memandang Wu Yao dan berkata, Yaor, berjanjilah pada ibu bahwa kamu akan bangun secepat kamu bisa, di dunia ini, hanya kekuatan yang dimiliki dirimu yang akan menghentikan orang lain untuk mengganggumu. Ibu berharap kamu bisa melindungi dirimu dengan baik. Wu Yao tidak berani bertindak manja lagi di bawah tatapan serius Ratu. Dia menganggupkan kepala mungilnya saat dia berkata setengah mengerti, Ibu, aku mengerti. Saat itulah Sang Ratu tersenyum kecil saat dia dengan senang hati membelai kepala Wu Yao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Raja Wu saat alisnya berkerut erat. Kata-kata Raja Wu sebelumnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saya berharap, bahwa saya salah. Hari berikutnya, di aula jauh di dalam Istana Kerajaan Wu Agung. Ada dua kolam di dalam aula. Cairan di dalamnya saat ini dalam keadaan mendidih dan mengeluarkan cahaya merah tua saat aroma menyebar darinya. Itu adalah ramuan dari banyak sumber genesis yang berharga. Raja Wu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di sisi kolam, sementara Wu Huang dan Wu Yao berdiri di depannya dengan sepotong pakaian sederhana. Namun, mereka melihat ke arah kolam yang mendidih dengan tatapan yang sangat berbeda. Wu Huang dipenuhi dengan keinginan dan ketidaksabaran. Sementara Wu Yao tampak agak takut. Wu Huang, Wu Yao, besiaplah untuk masuk, kata Raja Wu dengan suara rendah. Kami telah menginvestasikan banyak sumber daya genesis yang berharga ke dalam dua kolam ini, menjadikannya media yang paling tepat untuk pembaptisan kultifasi. Iya, Wu Huang dengan bersemangat menanggapi sebelum melompat ke kolam tanpa sedikitpun keraguan. Air mendidih membuatnya meringis sesaat sebelum yang dia duduk dan mulai menyerap genesis kimurni di dalamnya. Di sisi lain, Wu Yao tampak agak ragu-ragu saat matanya yang besar menatap ke belakang Raja Wu ke arah ratu. Sang ratu tampak agak tertekan, tetapi hanya bisa menghela nafas dalam hati di hadapan Raja Wu yang tanpa ekspresi saat dia menggelengkan kepalanya ke arah Wu Yao. Setelah melihat ini, Wu Yao tidak punya pilihan selain menggigit bibirnya saat air berkumpul di matanya yang besar. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan mulai berjalan ke kolam yang mendidih. Wajah mungilnya segera mulai terbakar saat kulit putih seperti giyoknya memerah. Namun, dia akhirnya menahan rasa sakit dan duduk di kolam renang. Ola terdiam. Tatapan Raja Wu yang agak cemas terus bergeser antara Wu Huang dan Wu Yao. Boom! Boom! Keheningan berlangsung selama sekitar dupa waktu sebelum boom teredam tiba-tiba terdengar dari kolam Wu Huang. Air bergolak dengan keras saat gelombang genesis ki berdenyut dari tubuhnya. Dia tampak tumbuh sedikit lebih tinggi dan lebih besar saat ini. Delapan Saluran Raja Wu sangat senang dengan pemandangan ini saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke arah langit. Bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari naga klan Wu saya. Dia telah membuka delapan saluran meridian dalam waktu dua tahun yang singkat. Kemajuan ini cukup luar biasa. Wajah Raja Wu dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, senyumnya berubah menjadi kaku saat pandangannya beralih ke kolam Wu Yao. Dia masih duduk di dalamnya, tapi tidak ada undulasi genesis ki. Seolah-olah Wu Yao tidak mampu menyerap genesis ki murni yang melimpah di kolam renang. Seiring waktu berlalu, air mendidih di kolam secara bertahap menjadi tenang saat genesis ki murni di dalamnya menghilang. Air sedingin es membuat Wu Yao gemetar tak terkendali. Gigi Wu Yao bergemeretak saat dia berkata dengan suara gemetar, Fa, Ayah, boleh, bolehkah aku keluar? Sang Ratu buru-buru melihat ke arah Raja Wu. Wajah Raja Wu mirip dengan awan hitam yang tidak menyenangkan, matanya semakin kecewa saat dia menatap Wu Yao. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun saat dia berbalik dan pergi dengan desiran lengan bajunya. Wu Yao ternyata gagal lagi kali ini. Gadis kecil yang menggigil dan basah kuyuk itu menyaksikan sosok Raja Wu pergi dari kolam. Kekecewaan dan ketidakpedulian di mata yang terakhir menyebabkan tubuhnya yang sudah sedingin es menjadi semakin dingin. Yao R, cepat keluar! Hanya Ratu yang tertinggal saat dia dengan lembut memanggil dengan handuk tebal di tangan. Wu Yao berdiri dari air dengan semangat rendah, membiarkan Ratu mengeringkan tubuhnya saat dia berkata dengan suara kecil, ibu, ayah sepertinya sangat kecewa padaku. Tangan Ratu membeku sesaat-saat dia memaksakan senyum dan berkata, jangan terlalu dipikirkan Yao R, ayahmu hanya cemas. Dia tidak kecewa padamu. 2. Wu Yao perlahan menganggu, tetapi ekspresinya tetap agak sedih. Di luar aulah, Raja Wu berjalan keluar dengan wajah badai saat sesepuh berbaju hitam dengan cepat mengikuti di sampingnya. Raja Wu terdiam lama sebelum dia perlahan berkata, mulailah persiapannya. Kami akan mengambil berkah Naga Suci di tubuh Wu Yao malam ini dan memberikannya kepada Wu Huang. Karena dia tidak mampu membangkitkan berkat Naga Suci, tidak perlu lagi terus menyiang-nyiakannya. Tubuh sesepuh berjubah hitam itu sedikit menggigil. Dia tidak berbicara pada akhirnya saat dia perlahan menganggu. Dimengerti. 705. Gemuruh. Awan petir berkumpul di atas ibu kota Grip Wu saat guntur bergemuruh di dalam. Suasananya terasa sangat menekan. Raja Wu perlahan berjalan di sepanjang koridor di Istana Kerajaan dengan Wu Huang mengikuti secara membabi buta di sisinya. Wu Huang melihat sekeliling saat dia dengan bingung bertanya, Ayah, kemana kita akan pergi? Tatapan Raja Wu tidak beralih ke samping. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, Wu Huang, sebagai seseorang dengan berkah Naga Suci, kamu adalah Raja yang terlahir. Di masa depan, Anda pasti akan terbang melintasi sembilan langit dan disembak oleh jutaan orang. Wu Huang tersenyum sambil melanjutkan, Ayah, saya tidak terkejut mengetahui hal ini. Nada suaranya dipenuhi dengan keangkuhan dan kepercayaan diri. Tak terhitung banyaknya orang yang memandangnya sejak dia menjadi orang yang pekah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, hasil yang dia capai akan membuat semua orang terkesiap. Tatapan kagum ini telah memberitahunya sejak lama bahwa dia luar biasa. Wu Huang terkekeh sebelum melanjutkan, namun, kamu hanya memiliki setengah dari berkat Naga Suci, sementara setengah lainnya bersama Wu Yao. Saya berencana untuk mengalihkan setengah dari berkat Naga Suci di tubuhnya kepada Anda. 2. Wu Huang tercengang, jejak raguan langka muncul dalam dirinya saat dia berkata, Ayah, kamu ingin mengambil berkah Naga Suci Wu Yao. Apakah itu akan menyakitinya? 2. Meskipun Wu Huang masih muda, kedewasaannya jauh melebihi teman-temannya. Raja Wu dengan tenang berkata, mungkin ada sedikit efek samping tapi itu tidak akan mengancam hidupnya. Mata Wu Huang tampak mengerut. Raja Wu menatap lurus ke arah Wu Huang dan perlahan berkata, Wu Huang, apakah kamu bisa menerimanya jika Wu Yao menikah di masa depan? Wu Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan paksa menggelengkannya saat dia berkata, bagaimana orang lain di dunia ini bisa layak untuk Wu Yao. Wu Yao adalah saudara kembarnya, dan di mata Wu Huang yang bangga, garis keturunan mereka adalah yang paling murni. Mungkin karena mereka berdua memiliki berkah Naga Suci, Wu Huang dengan tulus merasa dekat dengan Wu Yao. Keintiman ini perlahan-lahan merosot selama bertahun-tahun, berubah menjadi keinginan untuk mengendalikannya. Akibatnya, Wu Huang menjadi sangat marah saat melihat Wu Yao menunjukkan kepedulian terhadap hal-hal yang tidak penting. Di matanya, tidak ada hal lain yang layak diperhatikan Wu Yao selain dirinya sendiri. Adapun mengizinkan Wu Yao menikah, itu sama sekali tidak dapat diterima oleh Wu Huang. Senyuman samar menggantung dari sudut mulut Raja Wu saat dia berkata, jika Wu Yao tidak memiliki berkah Naga Suci, dia mungkin tidak mampu berkultifasi. Di masa depan, dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal di istana, sementara Anda bisa terus melindunginya. Jika itu terjadi, dia akan mendengarkan semua yang Anda katakan. 2. Wu Huang menunduk saat dia terdiam. Pada akhirnya, dia mengangguk sedikit. Raja Wu tersenyum sambil membelai kepala Wu Huang. Anak baik, awan hitam menyebar di langit saat guntur menggelegar di udara. Raja Wu membawa Wu Huang di sepanjang koridor, akhirnya berhenti di suatu tempat jauh di dalam istana tempat sebuah altar berdiri. Sebuah tempat tidur batu bisa dilihat di bagian paling atas altar di mana seorang gadis muda yang tidak sadarkan diri terbaring. Itu adalah Wu Yao, genesis rune aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip di bawah tempat tidur batu. Berbaringlah. Raja Wu menunjuk ke tempat tidur batu lain di samping tempat tidur Wu Yao. Wu Huang menganggup dan berjalan menuju altar. Dia memandang Wu Yao yang tertidur dengan damai selama beberapa saat sebelum berbaring saat dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan esnya. Dia dengan lembut berkata, Wu Yao, hanya kita yang harus bersama di dunia ini. Raja Wu perlahan mengangkat tangannya saat genesis ki di sekitarnya dengan cepat melonjak ke arahnya. Tanda aneh di altar segera mulai berkedip. Rune itu menggeliat seolah-olah mereka hidup, perlahan naik untuk menutupi tubuh Wu Yao dan Wu Huang. Rune mulai mengebor ke tubuh Wu Yao, menyebabkan ekspresi rasa sakit muncul di wajah mumilnya bahkan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Benang darah tampak bergoyang di tubuhnya, mengalir ke tubuh Wu Huang melalui tangan mereka yang menyentuh. Raungan samarnaga sepertinya bergema di seluruh tempat. Raja Wu terus mengontrol altar dengan ekspresi serius, tidak berani membiarkan dirinya terganggu. Kegembiraan demam melonjak di matanya. Selama hari ini sukses, Wu Huang akan menikmati berkah sendirian, dan prospek masa depannya menjadi tidak terbatas. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Wu Agung tidak akan pernah jatuh. Yang Mulia, apa yang kamu lakukan? Sementara Raja Wu berkonsentrasi mengendalikan altar, suara tajam tiba-tiba terdengar di belakangnya. Raja Wu mengerutkan kening saat pandangannya menyapu ke belakang, hanya untuk menemukan Ratu berwajah pucat itu dengan cepat berjalan mendekat. Raja Wu menarik pandangannya setelah melihat sekilas dan berkata dengan suara acuh-ta-acuh, Yang Mulia, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kembali beristirahat, Ratu menatap dua sosok di altar sambil berteriak, Kamu, kamu benar-benar akan menyentuh Wu Yao. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar tidak berperasaan? Raja Wu dengan acuh-ta-acuh menjawab, Aku hanya mengeluarkan berkah naga suci dari tubuhnya. Dalam skenario kasus terburuk, dia tidak akan bisa berkultivasi di masa depan, tetapi hidupnya tidak dalam bahaya. 2.Ratu tertawa dengan sedih. Apakah semua orang hanyalah alat di matamu? Anda melakukan segalanya saat itu untuk menunda kelahiran anak saya selama tiga tahun demi rencana Anda. Apakah Anda benar-benar memahami betapa seriusnya hal itu memengaruhi saya? Apakah Anda tahu berapa lama lagi saya masih hidup? Meski begitu, saya tidak menyalahkan Anda. Saya rela memberikan hidup saya untuk melahirkan Wu dan Yao Wu Huang. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus begitu kejam pada Yao Er? Sang Ratu tiba-tiba menerkam Raja Wu, wajahnya dipenuhi air mata. Lepaskan Yao Er. Tolong, saya mohon. 2. Dia meraih lengan Raja Wu. Raja Wu saat ini sepenuhnya fokus untuk mengendalikan altar, dan tidak dapat berkonsentrasi karena gangguan tersebut. Dia segera berteriak dengan marah, pergilah. Gemuruh. Gelombang Genesis Ki meledak dari tubuhnya. Ratu tidak berkultivasi, dan tubuhnya sangat lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menahan gelombang Genesis Ki dari Raja? Dia segera dikirim terbang, kepalanya terbentur lebih dulu ke pilar batu saat darah mulai meluap. Yang mulia, Raja Wu khawatir dengan ini dan ingin pergi membantunya. Namun, saat ini adalah saat yang kritis, dan dia tidak punya pilihan selain menginjak kakinya dengan frustrasi saat dia tanpa perasaan mengalihkan pandangannya. Sang Ratu perlahan meluncur ke pilar batu, darah mengalir di wajahnya dan perlahan menutupi penglihatannya. Dia dengan lemah mengulurkan tangan dan meraih altar, seolah ingin menarik tubuh mungil itu ke bawah. Namun, tangannya akhirnya jatuh ke tanah. Kegelapan turun, memenuhi penglihatannya. Ya oer, Ibu benar-benar menyesal karena gagal melindungi Anda. Mungkin dia seharusnya tidak menyetujui permintaan Raja Wu saat itu. Jika dia tidak menunda kelahiran anak kembarnya selama tiga tahun, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ini bisa jadi retribusi. Gemuruh. Guntur menggelegar di seluruh area. Petir raksasa meliuk-liuk di langit seperti ular piton raksasa, menciptakan pemandangan yang sangat menyeramkan. Di altar, mata tertutup rapat Wu Yao tiba-tiba terbuka pada saat ini. Dia segera bangkit dari ranjang batu, sepertinya merasakan sesuatu saat dia melihat ke bawah dari altar. Dalam genangan darahnya sendiri di samping pilar batu, tubuh Ratu perlahan menjadi dingin. Raja Wu dikejutkan oleh pemandangan ini, tidak mengharapkan Wu Yao terbangun saat ini. Mo, Ibu. Suara Wu Yao bergetar saat dia turun dari ranjang batu. Wu Yao. Wu Huang juga merangkak berdiri saat dia dengan paksa meraih tangan kecil Wu Yao untuk menghentikannya. Bom. Bom. Namun, gelombang Genesis Qi yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Wu Yao saat dia melemparkan pukulan ke arahnya. Urt. Pukulan itu membuat Wu Huang terbang saat dia memuntahkan setegup darah. Dia menatap kaget pada Wu Yao, yang rambut panjangnya perlahan bergerak di sekelilingnya tanpa angin. Kekuatan pukulan itu jauh melebihi miliknya. Selain itu, Genesis Qi yang berdenyut dari tubuhnya bahkan lebih kuat daripada miliknya. Skram, gumam Wu Yao sebelum dia dengan gemetar turun dari altar menuju genangan darah. Raja Wu dengan bingung menatap Wu Yao. Beberapa saat kemudian, kegembiraan liar melonjak di matanya. Sembilan saluran merdian dibuka. Wu Yao, kamu akhirnya membangkitkan berkah naga suci. Wu Yao bahkan tidak menyadari tatapan gembira Raja Wu. Dia tiba di samping mayat ratu dan perlahan berlutut saat dia dengan paksa memeluk tubuh ratu. Gemuruh. Petir menembus malam. Hujan deras mulai turun dari langit saat tirai hujan menyelimuti tanah. Tubuh mungil Wu Yao bergetar saat dia memeluk mayat ratu. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya, air mata mewarnai wajahnya yang pucat saat tangisan yang menyayat hati terdengar di tengah hujan. Ibu! Ibu tolong bangun! Aku Yao Er, bisakah kau bangun? Yao Er berjanji bahwa dia akan selamanya mendengarkanmu di masa depan. Sementara hati Wu Yao yang menangis sedang terkoyak, dia tidak menyadari api yang naik di belakangnya dan Phoenix yang menyala perlahan muncul di dalam. Kekaisaran Wu Agung berduka atas kematian ratu mereka. Wu Yao diam-diam berlutut di depan kuburan raksasa, mengenakan gaun putih berkabung. Wajah kecilnya telah mati rasa karena semua emosi sejak lama saat dia secara robotik melemparkan uang kertas ke dalam api. Dia sama sekali tidak peduli bahkan ketika api membakar tangannya dari waktu ke waktu. Banyak wanita pelayan berlutut di belakangnya. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka berlutut ketika jejak kekuatan akhirnya muncul di mata glazet kaca Wu Yao. Wajahnya sangat dingin dan jauh, senyum murni dari masa lalu sudah selamanya tersapu oleh hujan lebat hari itu. Para pelayan di sekitarnya gemetar karena aura beku Wu Yao. Mereka bisa merasakan bahwa putri kecil itu sekarang berbeda dari sebelumnya. Wu Yao perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana. Meskipun itu adalah pemakaman ratu, dia tahu bahwa istana sedang dalam perayaan. Mereka merayakan kebangkitannya atas berkat naga suci, karena mulai hari ini, kerajaan Wu Agung akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Sungguh mengejek, mulut Wu Yao bergerak sejenak, uang kertas masih membakar tangannya saat dia mengangkatnya setinggi mata. Api tampak menyala dalam sepasang mata Phoenix yang panjang dan sempit. Istana yang penuh kebencian ini, kota yang menjijikkan ini beserta penduduknya, dan berkat naga suci yang paling keji. Anda Ibu yang benar, di dunia ini, hanya kekuatan yang bisa menghentikan orang lain untuk menyakitimu. Kalau begitu, aku akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Ibu, aku tahu bahwa kamu tidak pernah menyukai istana ini, dan mungkin, kamu mungkin juga tidak pernah menyukai kerajaan Wu yang agung ini. Karena itu masalahnya, aku akan membakar semuanya sebagai persembahan untukmu jika ada kesempatan di masa depan. Mata Wu Yao perlahan mulai menutup. Ketika mereka terbuka lagi, mata yang dulunya murni yang pernah dipenuhi dengan kebaikan perlahan lahan tertutup oleh es yang dingin dan tidak berperasaan. Mulai hari ini, saya akan menjadi Wu Yao baru, orang terkuat di masa depan di dunia ini. Ayah, apakah kamu masih ingat bagaimana Ibu meninggal? Suara gadis berbaju merah dingin dan kesepian terdengar di kuburan, sepertinya disertai dengan hawa dingin yang membuat seluruh tempat menjadi semakin dingin. Raja Ungu pertama kali terpana dengan kata-kata ini. Wajahnya sedikit berkerut sebelum dia memaksakan senyum dan berkata, Wu Yao, sudah bertahun-tahun. Mengapa Anda membahas ini? Anda harus memahami bahwa itu adalah kecelakaan. Itu bukan niat saya. 2. Sepotong keruh tampak melintas di matanya. Wu Yao tanpa ekspresi. Bahkan tidak ada satupun riak yang terlihat di matanya saat dia berkata, bertahun-tahun yang lalu, apakah ayah berencana untuk mengeluarkan berkah naga suci dari tubuhku dan menyerahkannya kepada Wu Huang? Ekspresi Raja Wu berubah menjadi lebih tidak wajar. Wu Yao sepertinya tidak mampu membangkitkan berkah naga suci saat itu, yang sangat boros dalam pandangannya. Daripada membiarkannya menyiangiakannya, secara alami lebih baik mengeluarkannya darinya. Bahkan jika berkat naga suci Anda diekstraksi, itu tidak akan mengancam hidup Anda. Anda paling tidak tidak mampu berkultivasi. Raja Wu menjelaskan. Wu Yao dengan tenang berkata, lalu aku akan selamanya terkunci di istana, membiarkan Wu Huang mengontrolku, kan? Jejak rasa jijik terlintas di matanya. Pikirannya yang menjijikkan itu kemungkinan besar didorong oleh ayah, kan? Ekspresi Raja Wu menjadi kaku. Bagaimana dia sekarang bisa tahu keinginan abnormal Wu Huang untuk memiliki Wu Yao? Namun, memang benar dia belum menghentikan mereka karena dia merasa itu malah akan menjadi sumber motivasi bagi Wu Huang. Sambil merasa canggung, Raja Wu tidak bisa menahan amarah. Wu Yao tidak pernah berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya di masa lalu. Mungkin, dia telah menyembunyikan pikiran-pikiran ini di relung hatinya yang paling dalam, dan sekarang membawa semuanya keluar untuk menegurnya. Wu Yao, aku masih ayahmu. Apakah Anda merasa sayap Anda telah mengeras setelah tinggal di surga Hunyuan selama beberapa tahun? Suara Raja Wu diwarnai dengan amarah. Wu Yao dengan tidak hati-hati berkata, sejujurnya aku tidak ingin kembali karena tempat ini sangat penuh kebencian. Tapi aku sudah berjanji sebelum kuburan ibu dan akhirnya sudah waktunya aku memenuhinya. 2. Ekspresi di mata Raja Wu berfluktuasi tanpa batas. Apa yang kamu rencanakan? Wu Yao perlahan mengangkat tangannya, memperlihatkan kilat hitam melompat di telapak tangannya. Detik berikutnya, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus. Bum-bum, petir hitam melesat keluar dan menghujani istana dan kota kerajaan. Tanah bergetar hebat saat api mulai melesat ke langit. Wu Yao, kamu berani. Raung Raja Wu, anak tidak berbakti ini benar-benar berani membakar istana kerajaan dan ibu kota. Api membubung seperti kembang api. Wu Yao menyaksikan api memenuhi langit, wajah cantiknya benar-benar membeku seperti patung yang dingin dan tanpa emosi. Raja Wu sangat marah karena rohnya berdesir dengan keras. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu mengambil pasta harta teratai? Berikan padaku. Dengan genggaman tangannya, sebuah botol giyok muncul. Pasta merah tua perlahan menggeliat di dalam. Dia menatap botol ketika senyum sedingin es muncul dari sudut bibir kemerahannya. Bum-bum, petir hitam meledak, langsung melenyapkan botol dan isinya. Raja Wu Linglung. Beberapa saat kemudian, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia melolong. Wu Yao. Dasar Gadis Celaka. Petik 2. Dia menjadi gila karena marah. Semangatnya berlari ke depan saat telapak tangan dengan kejam menyerang Wu Yao. Perasaan membunuh melonjak karena amarahnya, jelas tidak bermaksud untuk menunjukkan belas kasihan. Namun, Wu Yao hanya mengirimkan jentikan ringan sebagai tanggapan. Kilatan petir hitam ditembakkan dan menabrak roh Raja Wu. Bum-bum. Guntur menggelegar saat ceritan yang mengental darah meledak dari Raja Wu. Sebagian besar jiwanya langsung retak dan retak saat dia mundur dengan menyedihkan. Ayah, apakah kamu berencana membunuhku lagi? Kata Wu Yao. Roh Raja Wu bergetar hebat saat itu semakin tidak berwujud, tanda bahwa itu akan menghilang. Wajahnya berkerut saat dia dengan tegas berteriak, Wu Yao. Anda bertelur tidak berbakti. Apakah kamu berniat membunuh ayahmu? Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wu Yao telah kembali bukan untuk membantu tetapi membunuhnya. Di masa lalu, Wu Yao tidak pernah menunjukkan sedikitpun kebencian padanya di Kekaisaran Zhou besar. Ketika dia memikirkannya sekarang, Raja Wu tidak bisa membantu tetapi menggigil di dalam. Wu Yao jelas telah mengubur perasaan ini jauh di dalam dirinya, karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya saat itu. Tetapi sekarang setelah dia tumbuh kuat, sudah tidak ada kebutuhan untuk berpura-pura. Saat dia menatap wanita muda berbaju merah yang berdiri di depan makam, Raja Wu merasakan hawa dingin menjalar ke dalam dirinya. Mungkin, Wu Yao telah mengukir kebencian ini di dalam hatinya pada hari kematian ratu. Wu Yao, Yao Er, itu adalah kesalahan ayah saat itu. Tapi kapan ayah pernah memperlakukan Wu dengan buruk selama bertahun-tahun? Ekspresi di mata Raja Wu berfluktuasi dengan cepat. Pada akhirnya, dia menurunkan postur tubuhnya karena takut. Dia harus terlebih dahulu menenangkan Wu Yao untuk saat ini. Selama dia berhasil mempertahankan hidupnya, akan ada peluang untuk membalas dendam di masa depan. Namun, meskipun posturnya lebih rendah, Wu Yao hanya menjawab dengan suara lembut, Ayah, bisakah kamu pergi dan menemani ibu? Dia sangat kesepian selama bertahun-tahun. 2. Raja Wu dengan marah meraung, Wu Yao, kamu benar-benar sudah gila. Wu Yao dengan bingung menatapnya saat kepingan kesedihan melintas di kedalaman matanya. Ayah, apakah masih ada satu orang waras yang tersisa di klan Wu? Semuanya terjadi karena kamu. Dia mengangkat tangannya saat balok petir berkedip di antara ujung jarinya. Raja Wu sangat ketakutan. Rohnya dengan panik mundur dengan harapan bisa melarikan diri. Cah. Namun, kilat hitam melesat keluar dari tangan Wu Yao, menembus udara seperti rantai petir dan mengikat rat roh Raja Wu. Raja Wu berjuang dengan gila-gilaan tetapi tidak dapat membebaskan diri. Desir. Pada saat inilah suara angin deras terdengar di atas ibu kota. Sosok bercahaya turun dari langit dan mendarat di pemakaman di belakang istana. Itu Zhou Yuan, yang telah mengejar Raja Wu selama ini. Ketika dia mendarat di kuburan, hal pertama yang dia lihat adalah pemandangan Raja Wu yang diikat oleh petir hitam. Dia tertegun sesaat sebelum dia dengan cepat mengangkat pandangannya dan melihat gadis berbaju merah berdiri di depan kuburan. Gadis itu juga mengangkat matanya saat ini, menyebabkan tatapan mereka bertemu saat pupil mereka sedikit menyusut. Petir sepertinya menyerang mereka berdua pada saat itu, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat secara bersamaan. Rasanya seperti seekor harimau dan singa bertemu di hutan pegunungan. Zhou Yuan menatap gadis cantik berbaju merah dengan ekspresi muram saat dia perlahan dan membuka mulutnya, Wu Yao. Meskipun mereka belum pernah bertemu, Zhou Yuan menyadari identitasnya pada saat itu juga. Zhou Yuan! Mata panjang Wu Yao sedikit menyipit. Keheningan berlangsung selama beberapa tarikan napas. Zhou Yuan sedikit mengernyit pada pemandangan ini, agak tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa sepertinya Wu Yao menyerang Raja Wu? Ha ha ha! Raja Wu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak pada saat ini, tawa yang dipenuhi dengan keputusasaan yang menyedihkan. Burung Phoenix tidak boleh bertemu dengan naga itu. Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi kematian Wu. Ha ha! Ramalan ini tidak salah sama sekali. Awalnya aku percaya naga dan Phoenix mengacu pada Wu Huang dan Wu Yao, tapi dari apa yang bisa kulihat sekarang, itu sebenarnya mengacu pada kalian berdua. Ha ha! Tatapan Wu Yao kembali ke Raja Wu, matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut berkata, Ayah, tolong pergi dan temangi ibu. Saat kata-katanya memudar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Rantai petir hitam di sekitar Raja Wu tiba-tiba mengencang. Petir hitam dengan panik mengikis roh Raja Wu. Dalam keputusasaannya, Raja Wu melepaskan tawa pahit. Ha ha, aku tidak pernah mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa saya, Wu Xuan, pada akhirnya akan dibunuh oleh anak saya sendiri. Ha ha, Wu Yao ah Wu Yao, aku benar-benar meremehkanmu. Aku telah merencanakan dan merencanakan selama bertahun-tahun, hanya untuk kalian berdua yang tertawa terakhir. Ha ha, menarik sekali. Wu Yao, apakah kamu tahu bagian terakhir dari ramalan klan Wu kita? Naga dan Phoenix bentrok, dan hanya pemakan yang akan hidup. Ha ha, pertarungan antara kalian berdua sudah ditakdirkan, dan akan menjadi pemandangan yang paling indah. Sayangnya, salah satu dari kalian pada akhirnya akan dilahap. Ha ha, tidak peduli siapa itu, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku akan menunggu kalian berdua di bawah. Suaranya dipenuhi dengan kebencian pahit. Boom, boom. Petir hitam meledak saat roh Raja Wu hancur dengan pita keras. Raja Wu dari generasi ini telah merencanakan selama bertahun-tahun, hanya untuk nasib seperti itu yang akan menimpannya. Suara guntur bergema di kuburan. Suara pahit Raja Wu mengiringinya, menolak menghilang seperti hantu. Soe Yuan terlihat tenang saat dia melihatnya, meskipun matanya semakin suram ketika dia melihat ke arah Wu Yao. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Wu Yao dan Raja Wu, ketegasannya dalam membunuh Raja Wu lebih dari cukup untuk membuktikan kekejamannya. Wu Yao dengan bingung menatap tempat di mana roh Raja Wu telah menghilang untuk beberapa waktu sebelum mata Phoenix panjangnya perlahan tertutup. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka lagi. Tidak ada yang tersisa di dalamnya kecuali ketajaman yang dingin dan sedingin es. Tatapan Zhou Yuan dan Wu Yao bertemu sekali lagi. Tidak ada kata-kata yang diucapkan di antara mereka saat niat membunuh mengalir secara diam-diam. Raungan terakhir Raja Wu jelas ditujukan untuk mengadu domba mereka berdua dalam pertarungan sampai mati. Namun, itu tidak perlu karena saat Zhou Yuan melihat Wu Yao, dia sudah tahu bahwa dia adalah musuh yang paling merepotkan di klan Wu. Meskipun dia tidak tahu apa yang membuat Wu Yao membunuh ayahnya, tidak mungkin masalah ini menjadi perantara di antara mereka. Keduanya ditakdirkan berada di pihak yang berlawanan. Selain itu, dari mata Wu Yao, Zhou Yuan bisa merasakan bahwa dia sama dengan dirinya sendiri memiliki tekad yang tak tergoyahkan untuk tumbuh lebih kuat. Orang-orang seperti itu pasti akan melangkah sangat jauh di jalan kultifasi. Tujuan Zhou Yuan adalah untuk mengambil kembali berkah naga suci, tetapi apakah Wu Yao akan menyerahkannya secara sukarela? Itu pasti tidak mungkin. Faktanya, Wu Yao mungkin berpikir untuk mengambil bagian dari berkat naga suci yang saat ini tinggal di dalam tubuh Zhou Yuan ke seluruh berkat naga suci miliknya. Akan sangat bermanfaat dalam perjalanannya untuk mencapai puncak di masa depan. Gemuruh. Sementara tatapan mereka berbenturan, tanah tiba-tiba mulai bergetar saat raungan samar naga tampak bergemah. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat untayan energi mistik mengalir dari segala arah, akhirnya berkumpul di tempat di mana roh Raja Wu telah menghilang. Roar. Ki itu berputar bersama saat siluet samar naga muncul. Murid Zhou Yuan menyusut, ombak ini terlalu familiar baginya. Itu adalah Ki Naga Suci. Setelah kematian Raja Wu, Kekaisaran Wu Agung telah runtuh bersama dengan restunya. Dengan demikian, bagian terakhir dari Ki Naga Suci telah berkumpul di lokasi di mana Raja Wu meninggal. Gemuruh. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari tubuh Zhou Yuan saat dia tiba-tiba berlari ke depan, jelas bermaksud untuk merebut Ki Naga Suci. Meskipun dia cepat, Wu Yao bahkan lebih cepat. Petir hitam di sekitar area di mana roh Raja Wu dihancurkan belum menghilang, karena dia sedang menunggu saat ini. Bis! Petir hitam melonjak, membentuk jaring yang menyelimuti berkah Naga Suci sebelum menembak kembali ke arah tangan Wu Yao yang terulur. Sosok Zhou Yuan berhenti saat tatapan dinginnya menatap Wu Yao. Apakah membunuh ayahmu dan merebut Naga Suci Ki rencanamu? Setiap anggota klan Wu Anda bahkan lebih gila dari sebelumnya. Petik 2. Rasa dingin melintas di mata Wu Yao. Dia menatap Ki Naga Suci di tangannya saat bibirnya sedikit terbuka, di dunia ini, sepertinya akulah yang paling membenci hal ini. Zou Yuan mengangkat alis. Kalau begitu, kembalikan ke pemiliknya. Wu Yao meliriknya saat dia meludahkan satu kata. Kekanak-kanakan, Zou Yuan, serahkan Ki Naga Suci di tubuhmu dan biarkan semua dendam berakhir hari ini. Anda telah membunuh Wu Huang dan bahkan menghancurkan kekaisaran Wu Agung, tetapi saya bisa membiarkan masalah ini berlalu. Saya tidak tertarik untuk membalas dendam. Bahkan, saya bisa berjanji untuk tidak melangkah ke surga Changsuan ini di masa depan. Petik 2. Zou Yuan hanya tertawa sebagai jawaban. Ambisi yang luar biasa. Sayangnya, itulah yang ingin ku beritahukan padamu juga. Serahkan dua bagian Ki Naga Suci itu kepadaku dan kamu dapat meninggalkan tempat ini. Semua dendam di antara kita akan dihapuskan. Petik 2. Tatapan mereka bentrok saat udara tampak sedikit lebih dingin. Petir hitam mulai muncul di tubuh Wu Yao. Dia mengangkat rantainya saat matanya menyipit. Zou Yuan, Anda harus memahami bahwa Anda dan saya tidak akan beristirahat sampai yang lain mati jika Ki Naga Suci tidak sembuh. Zou Yuan menatapnya dan menyeringai, memperlihatkan satu set gigi putih yang menakutkan. Karena itu masalahnya, kita akan bertarung sampai mati. Gemuruh. Pandangan tajam dan serius tiba-tiba muncul di mata Zou Yuan saat halo chaos muncul di belakangnya. Kejadian Ki yang mengkhawatirkan menyemburkan, berubah menjadi tangan cahaya emas raksasa yang dengan kejam menamparkan Wu Yao. Dia tahu ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan kata-kata. Keduanya adalah individu yang tegas dan kejam yang tidak akan mudah menyerah. Karena itu masalahnya, perkelahian tidak dapat dihindari. Tangan emas raksasa itu terayun ke bawah. Wu Yao mengangkat wajah cantiknya, tapi tidak ada satupun kedutan yang bisa terlihat sementara tubuhnya tidak bergerak dari titik itu. Boom! Boom! Tangan emas itu mendarat, menyebabkan gelombang kejut yang mengamuk menghancurkan sekitarnya. Zou Yuan sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah epicentrum gelombang kejut. Wu Yao tiba-tiba menerima serangannya secara langsung. Gelombang kejut genesis Ki perlahan menyebar. Zou Yuan segera melihat ke atas, hanya pupilnya menyusut sepersekian detik kemudian. Wu Yao berdiri di udara, pakaian merahnya membungkus tubuh langsing dan bangga. Rambutnya menari-nari di sekelilingnya, membuatnya terlihat lebih cantik yang menggetarkan jiwa. Alisnya yang seperti daun willow terangkat sedikit, memberikan kehadiran yang tangguh dan mendominasi yang tidak kalah dari pria manapun. Apa yang paling mengguncang hati Zou Yuan, bagaimanapun, adalah tiga lingkaran cahaya yang muncul di belakangnya. Terlebih lagi, setiap lingkaran memancarkan cahaya sembilan warna yang menyilaukan. Tahap Divine Dwelling tingkat lanjut. Sembilan surga tempat tinggal divine. Ketakutan membanjiri wajah Zou Yuan. Hanya ahli tahap Divine Dwelling tingkat lanjut yang mampu menciptakan tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling. Selain itu, tiga lingkaran cahaya Wu Yao berkedip-kedip dengan sembilan lampu berwarna berbeda, pemandangan mempesona yang hanya akan muncul pada mereka yang telah mendirikan tempat tinggal surgawi tingkat sembilan tertinggi. Wu Yao memang orang yang paling merepotkan di klan Wu dan juga musuh terkuatnya. Wu Yao menatap Zou Yuan saat suara yang dipenuhi es terdengar, Zou Yuan, kamu mungkin telah mencapai puncak generasi muda di surga Changshuan, tetapi selalu ada gunung yang lebih tinggi dan langit yang lebih tinggi. Di dunia Tianyuan, bahkan jika kita mengecualikan lima surga yang ditempati oleh ras suci, surga Changshuan adalah yang terakhir di antara empat surga lainnya. Di sisi lain, surga Hu Yuan adalah yang terbesar di antara keempatnya. Ini adalah tanah kultivasi sejati di mana ada banyak jenius tak tertandingi yang jauh melampaui imajinasi Anda. Itu sebabnya, jika kamu yakin kekuatanmu akan memungkinkanmu mengambil kinaga suci dariku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Boom! Boom! Saat suaranya memudar, Wu Yao mengulurkan tangan dan menunjuk ke udara. Kilatan petir hitam raksasa segera meluncur dari ujung jarinya. Itu zigzag di udara seperti naga petir, meraung ke arah Zou Yuan dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Petir tiba dalam sekejap mata. Zou Yuan bisa merasakan energi destruktif di dalam dan tidak berani menyianyiakan waktu saat cahaya giyok mekar di tubuhnya. Tubuh suci mitik, kelima jarinya mengepal saat dia melakukan pukulan, meledakan udara di sekitarnya. Di saat yang sama, siluet bercahaya muncul di sekelilingnya. Itu adalah seni roh Saint Omega. Boom! Boom! Kekuatan penuh Zou Yuan dikumpulkan ke dalam pukulan ini, dan disertai dengan gelombang Genesis Ki saat bertabrakan dengan petir hitam. Boom! 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 Keras terdengar, tanahnya terkoyak, tubuh Zou Yuan dengan keras tersentak ke belakang, masih berdiri saat dia didorong ke tanah. Darah segar menetes dari kepalan hitamnya yang hangus. Zou Yuan jelas berada dalam kerugian total setelah satu kali pertukaran. Ekspresi Zou Yuan berubah menjadi sangat serius. Tahap Divine Dwelling tingkat lanjut Wu Yao beberapa kali lebih kuat dari Raja Wu. Jika bukan karena kemajuannya dalam kultivasi eksternal, serangan kilat hitam akan menghancurkan lengannya dan melukainya dengan serius. Wu Yao menyaksikan adegan ini saat dia berkata, Tidak disangka bahwa kamu berhasil menerima serangan dariku dengan kekuatan tahap Divine Dwelling awal. Anda memang agak mampu. Namun, sayang sekali kamu saat ini bukan tandinganku. Wajahnya segera berubah seperti musim dingin saat aura beku menyebar. Dia tidak membuang waktu lagi untuk berbicara sambil mengangkat kepalanya. Petir hitam mulai berputar di sekelilingnya seperti naga petir, mengeluarkan undulasi Genesis Qi yang sangat mengkhawatirkan. Petir Mistik Naga Hitam Raungan naga bergema sebagai petir hitam setelah petir meraung. Serangan itu sepertinya memenuhi seluruh langit, seolah ingin menghancurkan seluruh kota. Ekspresi Zou Yuan sedikit tenggelam saat melihat serangan yang mengerikan itu. Dia berjuang di dalam untuk beberapa nafas sebelum menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa dia saat ini tidak memiliki peluang melawan Wu Yao. Wu Yao adalah ahli tahap Divine Dwelling tingkat lanjut biru sejati yang bahkan telah mendirikan Divine Dwelling Sembilan Surga. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, itu adalah pertarungan yang kemungkinan besar akan kalah. Zou Yuan adalah orang yang menentukan. Setelah menilai celah kekuatan di antara mereka, sosoknya dengan cepat mundur tanpa sedikitpun keraguan. Mencoba untuk pergi, mata Wu Yao berubah sedikit lebih dingin. Boom! Boom! Petir hitam mengular di udara seolah-olah mereka hidup, muncul di sekitar Zou Yuan dalam sekejap mata. Petir memblokir semua rute mundurnya saat mereka meraung ke arahnya. Benar-benar wanita yang kejam. Zou Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Perasaan bahaya Wu Yao Gafi dia lebih dari seratus kali lebih besar dari Raja Wu. Dengan nafas dalam-dalam, kuas Yuan surgawi muncul di tangannya saat Genesis Qi di tubuhnya mulai berputar. Dia tahu bahwa dia harus mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran untuk melarikan diri dari Wu Yao hari ini. Boom! Boom! Petir hitam yang menderu tiba. Namun, saat Zou Yuan hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk probek mereka dan mencari jalan keluar, kilat hitam yang menerkam berhenti seolah menabrak dinding yang tak terlihat. Boom! Boom! Petir hitam meledak, tetapi gelombang kejut yang menakutkan tidak dapat mencapai tubuh Zou Yuan karena perisai tak terlihat telah muncul di sekitarnya. Kekuatan Roh. Petik 1. Zou Yuan terkejut tetapi segera mengenali kehadiran yang akrab dari kekuatan roh yang tak terlihat. Siapa itu? Satu Wu Yao dengan dingin berteriak saat matanya yang tajam menyipit. Zou Yuan dan Wu Yao berbalik menuju tempat yang sama di kejauhan di mana sosok cantik berdiri di atas pohon raksasa. Dia menggendong makhluk kecil di pelukannya, dan matanya yang cantik sejernih danau. Sudut rohnya berkibar tanpa angin, sementara rambutnya menari-nari di sekelilingnya, memberinya kehadiran seorang Dewi yang tak tersentuh. Zou Yuan dengan riang berteriak karena terkejut, Yao Yao. Mata cerah Yao Yao menoleh. Bibirnya sedikit menonjol saat melihat penampilan menyedihkan Zou Yuan saat dia tanpa tergesa-gesa berkata, sudah cukup menderita. Zou Yuan merasa agak tidak berdaya. Dia memang terlalu ceroboh kali ini. Dia tidak menyangkau Wu Yao berada di tahap Divine Dwelling tingkat lanjut. Terlebih lagi, dia bahkan telah mendirikan sembilan surga tempat tinggal Divine. Kamu siapa? Tatapan Wu Yao tertuju pada Yao Yao saat ekspresi yang agak serius muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia jelas merasakan aura berbahaya dari yang terakhir. Ini agak mengejutkan Wu Yao. Bagaimana bisa ada individu yang begitu tangguh dari generasi yang sama di surga Changsuan? Mata Yao Yao juga beralih ke Wu Yao. Matanya perlahan mendapatkan kembali ketidakpedulian sedingin es saat dia berkata, siapa aku tidak penting. Yang penting adalah Anda tidak bisa menyakitinya. Oh! Yao Yao mengeluarkan aura menekan, tapi Wu Yao juga bukan individu biasa. Matanya sedikit menyipit saat dia menjawab, bagaimana jika, saya mengatakan tidak. Tatapan kedua gadis itu bentrok, bahkan menyebabkan angin membeku pada saat itu. Keduanya adalah keindahan yang mengguncang dunia. Jika aura Yao Yao acuh tak acuh dan menyendiri seperti Dewi yang tak tersentuh, Wu Yao akan menjadi permaisuri yang tangguh dan mendominasi yang memerintah segala sesuatu di bawah langit, memanggil hujan dan angin dengan satu jentikan tangan. Lampu sorot paling mempesona di dunia ini sepertinya berkumpul pada kedua individu ini. Oleh karena itu, ketika mereka muncul bersama, semua cahaya di dunia tampak menyinari tubuh mereka, membuat Zhou Yuan tampak kusam dan biasa kontras saat dia menggigil. Ketika Yao Yao dan Wu Yao saling berhadapan, kuburan yang sunyi dan sepi itu tampak bersinar. Tentu saja, perubahan itu juga dibarengi dengan tekanan berputar yang tak terbatas. Kultifasi roh Yao Yao tampaknya telah maju lagi. Zhou Yuan merasa sedikit tertekan atas penemuan ini. Tidak peduli seberapa cepat dia berkembang selama bertahun-tahun, dia selamanya tidak bisa menandingi Yao Yao. Zhou Yuan pasti merasa sulit untuk percaya jika itu terjadi daripada orang lain, tetapi itu menjadi agak bisa dimengerti ketika itu adalah Yao Yao. Karena beberapa orang memang berbeda dari yang lain. Dari kelihatannya, menyalip Yao Yao dan menundukkannya masih sangat jauh. Bibir merah Wu Yao sedikit mengerut saat tatapan tajamnya menatap Yao Yao. Meskipun tidak ada undulasi Genesis Qi di sekitar yang terakhir, gelombang roh yang kuat membuat kagum bahkan orang-orang seperti Wu Yao. Seseorang seperti ini pasti akan menjadi bintang yang mempesona bahkan di surga Hun Yuan. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di surga Changsuan? Apalagi, hubungan apa yang dia miliki dengan Zhou Yuan. Mata Wu Yao samar-samar berkedip dalam pikiran, tetapi segera kembali ke ketenangan. Karena Yao Yao muncul untuk menghentikannya, perkelahian secara alami tidak dapat dihindari. Tidak perlu berbicara lebih jauh. Gemuruh, petir hitam muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Detik berikutnya, kilatan petir hitam melesat seperti tombak, berdenyut dengan kekuatan penghancur yang mengkhawatirkan saat mereka meraung ke arah Yao Yao. Mata cerah Yao Yao menyaksikan kilat hitam merobek udara saat dia melemparkan tuntun ke samping. Rambut hitam halusnya mulai berkibar tanpa kehadiran angin saat kekuatan roh yang tak terbatas melonjak dari antara alisnya. Gemuruh, petir hitam yang melompat meledak ketika masih beberapa meter dari Yao Yao, seolah-olah terhalang oleh semacam kekuatan tak terlihat. Itu secara alami adalah kekuatan roh Yao Yao. Namun, sosok merah melesat menembus pencahayaan yang meledak. Guntur bergemuruh saat tinju kecil Wu Yao meninju dada Yao Yao. Tinju kecil itu tampak lembut dan rapuh, tetapi kilat hitam yang berkedip-kedip di sekitarnya mengandung kekuatan yang sangat mengkhawatirkan. Wajah Yao Yao tetap tenang saat dia mengulurkan tangannya. Genesis Rune terbentuk dengan jentikan ringan jari-jarinya dan dengan cepat mulai menyerap Genesis Qi di sekitarnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi perisai es tebal yang terbuat dari Genesis Qi. Dong! Tinju Wu Yao menghantam perisai es, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar saat retakan tumbuh dengan cepat diperisai. Retak, semakin banyak retakan muncul sebelum perisai es akhirnya pecah. Begitu perisai es hancur, bagaimanapun, Wu Yao merasakan aura berbahaya. Ruang di depannya berdesir saat api tak terlihat muncul. Nyala api tampaknya tidak memiliki panas dalam bentuk apapun, tetapi itu menyebabkan wajah cantik Wu Yao berubah agak suram. Api roh! Suosh! Flames Roh menerkam ke arah Wu Yao. Dia tidak berani menyianyiakan sedetikpun saat dia tiba-tiba membanting tangannya. Tiga lingkaran cahaya divine di belakangnya segera bergeser di depannya, menghalangi api roh seperti perisai. Berderak, nyala api membakar lingkaran cahaya divine dwelling, menyebabkan suara yang menusuk telinga keluar. Setelah melihat bahwa api rohnya telah dihentikan, Yao Yao tiba-tiba membuat gerakan menyambar. The Spirit Flames mulai mendistorsi saat mereka perlahan mengembun menjadi cambuk flame roh yang tak terlihat. Lah! Dengan sentakan yang keras, cambuk api roh berubah menjadi gambar setelah yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya menutupi langit saat mereka tanpa ampun membentak ke arah Wu Yao. Untuk berpikir bahwa kontrolnya atas api roh telah mencapai tingkat seperti itu. Keheranan melintas di mata Wu Yao. Tiga lingkaran cahaya divine dwelling mulai berputar dengan cepat di sekelilingnya, menciptakan layar cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bis, bis, cambuk yang tak terhitung jumlahnya mendarat di layar cahaya, menyebabkan riak yang tak terhitung banyaknya muncul di atasnya. Mata Wu Yao sedikit menyipit saat pemandangan layar cahaya yang beriak di sekelilingnya. Dengan dengusan sedingin es, petir hitam terkekeh di antara kedua telapak tangannya dan perlahan mulai tumbuh menjadi gada bundar. Tongkat petir berdenyut tidak menentu, mampu tumbuh lebih besar atau lebih kecil, lebih panjang atau lebih pendek. Itu adalah senjata yang sangat misterius. Petir hitam di sekitar Wu Yao langsung mengamuk saat klub muncul. Dia menghilangkan lingkaran cahaya divine dwellingnya saat tongkat di tangannya berubah menjadi banyak gambar setelahnya dan mulai bentrok dengan cambuk spirit flame. Bang! Bang! Suara keras memenuhi langit, tidak ada gadis yang menunjukkan belas kasihan, bentrokan mereka sangat ganas. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 pukulan telah terjadi. Di bawah, Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya pada pertempuran yang intens. Wu Yao benar-benar bukan orang biasa untuk berpikir bahwa dia mampu menemani Yao Yao sejauh ini. Selain itu, serangan Wu Yao luas, berani, dan kuat. Tongkat petir hitam yang dia pegang sepertinya adalah senjata yang paling dia kuasai, setiap gelombang mengguncang bahkan ruang itu sendiri. Karakternya tidak diragukan lagi terungkap melalui gayanya kuat dan mendominasi. Sepertinya aku memang menjadi agak terlena setelah melangkah ke tahap kediaman dewa dan mengalahkan Raja Wu. Meskipun saya dapat dianggap sebagai puncak di antara generasi muda di surga Changsuan, siapa yang dapat membayangkan betapa luasnya dunia Tianyuan? Arogansi dan rasa puas diri hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. 2. Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam. Dia dengan mudah menyapu semua penghalang baru-baru ini, menyebabkan kondisi mentalnya menjadi sedikit tidak stabil dan mengakibatkan dia menderita di tangan Wu Yao. Ini juga menjadi pelajaran baginya. Setelah menahan perasaannya, Zhou Yuan melihat ke arah pertarungan di langit. Tampaknya tidak ada gadis yang bisa menang, dan tidak akan mudah untuk menentukan pemenangnya. Namun, sementara Zhou Yuan sepenuhnya fokus pada pertarungan di atas, semua rambut di tubuhnya tiba-tiba berdiri saat perasaan bahaya yang tak terlukiskan keluar dari lubuk hatinya. Pada saat itu, Zhou Yuan tanpa ragu mengaktifkan tubuh suci mitik. Selain itu, satu set baju besi perak menutupi tubuhnya bersama dengan cahaya perak. Bis. Saat Zhou Yuan menyelesaikan tindakan ini, area di belakangnya tiba-tiba berdesir samar saat sebuah tangan muncul. Petir berputar di sekitar tangan saat menepuk punggung Zhou Yuan seperti guntur yang deras. Halo Divine Dwelling Primal Chaos segera merasakan bahaya dan muncul di belakang tubuh Zhou Yuan. Bang. Telapat tangan mengenai halo tempat tinggal Divine, menyebabkannya bergetar hebat sebelum hancur, tidak mampu menahan kekuatan. Telapat tangan terus bergerak, akhirnya mengenai punggung Zhou Yuan. Serangan aneh yang menyerangnya dari belakang menyebabkan murid Zhou Yuan menyusut dengan keras. Dalam sekejap antara hidup dan mati, tatapan ganas melintas di matanya. Dengan genggaman tangannya, kuas Yuan surgawi muncul. Bis. Sikat itu tersentak saat tanpa ragu mendorong ke belakangnya. Rambut seputih salju di ujungnya berubah menjadi hitam pekat, memancarkan kilatan yang sangat tajam. Pech, ujung kuas sepertinya menggores sesuatu. Boom, boom. Namun, petir di punggungnya juga meledak saat ini. Sosoknya tersentak dengan keras. Retakan muncul di baju besi perak, sementara tubuhnya dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa sebelum menabrak beberapa batu besar. Gemuruh. Batu-batu itu langsung berubah menjadi debu. Urt, seteguk darah dimuntahkan dari mulut Zhou Yuan. Pandangan kejam melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat dia awalnya berdiri. Ruang samar-samar robek saat sosok perlahan terungkap. Sosok itu perlahan menjadi jelas. Itu adalah seorang pria muda berbaju hitam yang tidak dikenal. Sosoknya tinggi dan ramping, wajahnya putih seperti batu giyok, sementara cahaya kilat muncul di sekujur tubuhnya. Mata pemuda itu saat ini diwarnai oleh keheranan saat dia melihat Zhou Yuan dan tersenyum tipis, tikus kecil yang tajam. Untuk berpikir bahwa Anda berhasil menghindari serangan telapak tangan saya, dia segera menundukkan kepalanya, matanya sedikit menyipit saat dia menatap lengan bajunya. Lengan bajunya robek, sementara lengannya masih tergores. Senyum pemuda itu menjadi sedingin es saat dia melihat luka kecil itu. Dia telah menyerang secara rahasia, awalnya percaya itu akan menjadi tugas sederhana untuk membunuh bocah Divine Dueling awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa targetnya tidak hanya akan merasakan dan menghindari serangannya, tetapi bahkan meninggalkan luka kecil padanya dalam sekejap. Ini membuatnya merasa tidak bahagia dan marah. Peristiwa tak terduga yang tiba-tiba di bawah segera terdeteksi oleh dua wanita muda di langit. Mata Yao Yao berubah menjadi sangat dingin saat aura jantung berdebar menyebar dari tubuhnya. Wajah Wu Yao juga berubah sedikit lebih dingin. Dia dengan dingin melihat ke arah pria berbaju hitam di bawah saat teriakan diwarnai dengan sepotong kemarahan terdengar, Zhao Yun Xiao, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan saya. Pertarungan antara Yao Yao dan Wu Yao terhenti karena serangan diam-diam yang dilakukan pemuda berbaju hitam terhadap Zhou Yuan saat mata Yao Yao berubah menjadi sangat dingin. Itu adalah tampilan yang tidak muncul bahkan dalam pertarungan melawan Wu Yao. Terbukti, dia benar-benar marah pada saat ini. Wu Yao secara alami merasakan perubahan ekspresi Yao Yao. Namun, dia juga tidak senang dengan tindakan pria muda berbaju hitam jauh di dalam hatinya. Dia adalah orang yang berpikiran kuat pada dasarnya, dan meskipun dia sangat ingin mendapatkan kinaga suci di tubuh Zhou Yuan, dia tidak ingin meminjam bantuan dari orang lain, tetapi berusaha untuk memenangkannya dengan kemampuannya sendiri. Di bawah, pria muda berkulit hitam yang dipanggil Zhao Yun Xiao oleh Wu Yao secara alami dapat mendengar kemarahan dalam suara Wu Yao, menyebabkan dia tersenyum dengan sikap yang agak tidak berdaya. Dia awalnya tidak bermaksud untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia merasa bahwa tahap Divine Dwelling awal Zhou Yuan secara alami tidak dapat melarikan diri dari tangan Wu Yao. Tapi siapa sangka kemunculan tiba-tiba Yao Yao? Selain itu, dia sangat kuat dan tidak kalah dengan Wu Yao. Akibatnya, dia berencana untuk mengambil tindakan secara rahasia dia akan sangat melukai Zhou Yuan dan membantu Wu Yao mendapatkan kinaga suci untuk memenangkan hatinya. Siapa yang mengira Wu Yao tidak menunjukkan penghargaan atas perhatiannya? Zhao Yun Xiao tersenyum pada Wu Yao sebelum dia mengangkat tangannya di udara dan berkata, Aiyah Aiyah, jangan marah. Baiklah, saya tidak akan ikut campur. Aku akan serahkan bocah ini padamu, itu tidak apa-apa, kan? Namun, dia hanya melihat ke arah Wu Yao dengan sikap yang tampaknya meminta maaf. Tatapannya bahkan tidak melirik Zhou Yuan, yang hampir terbunuh oleh serangan telapak tangannya sebelumnya. Lah, namun, saat suaranya terdengar, Yao Yao tiba-tiba menyentakkan tangannya dengan wajah sedingin es. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat cambuk panjang yang terbuat dari api roh merobek udara dan tanpa ampun menyerang Zhao Yun Xiao. Murid Zhang Yun Xiao menyusut saat melihat cambuk yang mendekat dengan cepat. Melawannya, dia tidak berani menjadi lalai seperti saat bersama Zhou Yuan. Kekuatan rohnya yang perkasa jelas merupakan sesuatu yang perlu diawaspadai. Oleh karena itu, kaki Zhao Yun Xiao segera menginjak tanah saat Genesis Qi yang melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya berkumpul di belakangnya, membentuk tiga lingkaran cahaya Divine Dwelling. Lingkaran cahaya itu memancarkan cahaya delapan warna. Zhao Yun Xiao juga berada di tahap kediaman Divine tingkat lanjut, dan telah mendirikan kediaman Divine delapan surga. Meskipun itu agak lebih rendah dari Wu Yao, membangun rumah surgawi delapan surga sudah merupakan tanda jenius tingkat atas. Bis! Cambuk api roh turun, dengan kejam mencambuk lingkaran cahaya berputar di sekitar Zhao Yun Xiao. Sebuah suara yang mirip dengan guntur teredam terdengar saat lingkaran cahaya Divine Dwelling bergetar hebat. Serangan cambuk Spirit Flame tumbuh semakin mematikan, menyebabkan lingkaran cahaya bergetar seolah-olah diambang kehancuran. Ekspresi Zhao Yun Xiao berubah sedikit. Dia tidak meremehkan Yao Yao sedikitpun, tapi tidak pernah menyangka kalau dia masih salah menilai penguasaan rohnya. Kemampuan seperti itu akan menempatkannya di antara yang teratas bahkan di tahap kediaman Divine di surga Hunyuan. Boom! Boom! Sementara kebingungan memenuhi hati Zhao Yun Xiao, lingkaran cahaya Divine Dwelling di sekitarnya mencapai batasnya dan meledak dengan boom keras. Cahaya kilat muncul di tubuhnya saat dia menghilang dari tempat itu. Dia muncul kembali di langit yang jauh, ekspresi muram memenuhi wajahnya yang tampan dan cantik. Hanya perlu kontak singkat agar lingkaran dan cahaya pelindungnya bisa dilanggar. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya serangan Yao Yao. Nona, tidak perlu terlalu sombong. Rasa takjub melintas di mata Zhao Yun Xiao saat dia melihat ke arah Yao Yao. Wu Yao dianggap yang paling menonjol di antara banyak wanita muda yang dia temui sebelumnya. Karena itu mengapa dia terus-menerus menyibukkan pikiran seseorang seperti dirinya yang memiliki standar yang sangat tinggi, dan dia bahkan dengan senang hati mengikutinya ke surga Chang Suan. Dia awalnya percaya bahwa tidak ada gadis di dunia ini yang bisa melampaui Wu Yao, tetapi Yao Yao jelas tidak kalah dengan Wu Yao dalam setiap aspek. Zhao Yun Xiao melirik Zhou Yuan di bawah, saat sepotong kecemburuan muncul dari lubuk hatinya. Tidak disangka bocah seperti tikus ini akan memiliki hubungan dengan dua gadis luar biasa ini. Dia pasti semacam orang suci di kehidupan sebelumnya. Zhou Yuan berdiri dan dengan cepat memindai baju besi perak yang agak hancur di tubuhnya saat es yang dingin melintas di kedalaman matanya. Jika bukan karena kewaspadaannya, dia kemungkinan akan terluka parah atau bahkan terbunuh sebelumnya. Sosok Yao Yao mendarat di samping Zhou Yuan, matanya yang jernih menatap ke tempat tertentu saat dia berkata, hati-hati, masih ada orang lain di sini dan dia sangat kuat. Zhou Yuan segera terkejut dengan kata-kata ini. Saat suara Yao Yao terdengar, suara tua terdengar entah dari mana, he he, sungguh gadis kecil yang tajam. Zhou Yuan melihat sesepuh berjubah hitam perlahan muncul entah dari mana. Seluruh tubuh Zhou Yuan menegang saat melihat sesepuh berjubah hitam saat ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Aura dari sesepuh berjubah hitam bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Penatua berjubah hitam melirik Zhou Yuan dan melambaikan tangannya. Tidak perlu gugup anak kecil, orang tua ini tidak akan ikut campur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit sambil tersenyum dan melanjutkan, selain itu, akan menjadi agak berantakan jika aku melakukannya. Sekte Changsuanmu sepertinya tidak akan membiarkan ini berbaring. Petik 2. Dia jelas merasakan beberapa keberadaan yang sangat kuat mengawasi tempat ini. Tetua berjubah hitam itu menoleh, mengarahkan pandangannya ke arah Wu Yao saat dia berkata, gadis kecil, aku khawatir masalah hari ini tidak bisa lagi berlanjut. Saya harap Anda akan berhenti saat Anda masih di depan. Wu Yao mengangguk samar saat tubuhnya perlahan turun. Matanya pertama kali melihat ke arah Yao Yao sejenak sebelum berbalik ke arah Zhou Yuan. Dia menatapnya cukup lama sebelum bibir merahnya terbuka sedikit, perjuangan untuk mendapatkan berkat naga suci tidak akan berakhir sampai itu menjadi utuh, bahkan jika itu harus berakhir dengan kematian kita. Zhou Yuan, mungkin seperti ramalan itu. Antara Anda dan saya, hanya pemakan yang akan hidup. Aku tidak akan menyangkal bahwa berkat naga suci berasal darimu. Namun, jalur kultivasi pada dasarnya mirip dengan perang di mana saya tidak akan menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Meskipun berkat naga suci adalah hal yang paling ku benci, itu memang menguntungkanku selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, apapun yang telah terjadi, saya berhutang budi kepada Anda. Petik 2. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan, jika ada kesempatan di masa depan, secara alami aku akan membayar kembali hutang ini jika tidak dia melanggar pertarungan untuk mendapatkan berkat naga suci. Zhou Yuan merasa agak terkejut di dalam saat dia menatap wajah Wu Yao yang cantik. Ketika dia bertemu Wu Huang dan Raja Wu di masa lalu, tidak ada yang akan mengakui bahwa berkah naga suci berasal darinya. Faktanya, Wu Huang berulang kali memanggilnya naga palsu yang hanyalah sebuah wadah. Hanya Wu Yao yang benar-benar memahami kebenaran dan tidak membuat alasan untuk menyembunyikannya. Meskipun dia seorang gadis, dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada Wu Huang dan Raja Wu. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, Zhou Yuan tidak akan mundur. Dia tahu bahwa gadis ini jauh dari apapun yang bisa dilakukan Wu Huang, dan jutaan kali lebih berbahaya daripada Raja Wu. Saya akhirnya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Hal-hal ini bukan milikmu. Zhou Yuan tetap teguh, menolak untuk menunjukkan sedikitpun konsesi. Petir hitam di sekitar Wu Yao perlahan mundur saat matahari menyinari wajahnya yang cantik, membuatnya bersinar. Jika suatu hari nanti kamu benar-benar bisa mengambil berkah naga suci dariku, itu secara alami akan menjadi bukti kemampuanmu. Jika hari itu benar-benar datang, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun ketidakadilan bahkan jika itu mengakibatkan kematian saya. Petik 2. Wu Yao menatap Zhou Yuan sambil melanjutkan, Tentu saja, saya harap Anda akan menjadi orang yang secara pribadi mengambil kembali berkah naga suci dan tidak meminjam tangan orang lain. Pada titik ini, dia melirik Yao Yao. Yao Yao dengan acuh tak acuh berkata, jika kamu tidak dilindungi oleh orang lain, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Dia melirik sesepuh berjubah hitam itu. Mata Wu Yao sedikit menyipit seolah-olah dia adalah seekor burung finix yang martabatnya telah ditantang. Suaranya menjadi lebih dingin saat dia berkata, Meskipun jiwa Anda kuat, saya tidak takut Anda dalam pertarungan nyata. Tatapan kedua wanita muda itu bentrok, permusuhan muncul di antara mereka untuk sementara waktu. Penatua berjubah hitam itu terkekeh. Meskipun Wu Yao pada dasarnya cukup pantang menyerah, tidak sembarang orang biasa bisa memancing kemarahan darinya. Namun, Yao Yao mirip dengan satu tong mesiu untuk Wu Yao. Kedua wanita muda itu tidak bertengkar lagi pada akhirnya karena mereka berdua tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Suu Yuan terkekeh pelan saat menatap Wu Yao dan berkata, ketika nama Wu Huang mengejutkan benua Changmang, saya bahkan tidak bisa berkultivasi. Jika saya tidak takut saat itu, apa yang harus saya takuti karena kita berdua berada di tahap Divine Dwelling? Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan keuntungan yang sama saat kita bertemu lagi. 2. Tikus Sombong Wu Yao memang mengatakan apa-apa, tapi Zhao Yun Xiao sambil tersenyum berkata dengan jijik di matanya, apakah kamu benar-benar percaya bahwa pencapaian menyedihkanmu di surga Changsuan memberimu hak untuk menyombongkan diri. Anda harus tahu bahwa surga Changsuan bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan surga Hun Yuan. Oleh karena itu, Anda harus memahami dengan jelas bahwa ada celah antara para jenius sejati dari dua dunia kita, dan Anda tidak boleh mencampur adukkan mereka. Suu Yuan melihat ke arah Zhao Yun Xiao saat dia dengan tenang berkata, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membalas serangan yang Anda berikan sebelumnya. Zhao Yun Xiao dengan ringan bertepuk tangan saat dia tersenyum berkata, saya akan sangat senang menerimanya. Namun, ekspresinya dengan jelas menunjukkan bahwa dia hanya memperlakukan kata-kata Zhao Yun sebagai lelucon. Wu Yao menatap Zhao Yun dalam-dalam. Dia jauh lebih tahu tentang apa yang telah dialaminya dan sejujurnya sangat kagum dengan bagaimana dia bangkit dari apa yang seharusnya menjadi lubang keputusasaan. Dari seorang pemuda lemah yang bahkan tidak bisa membuka blokir delapan saluran meridiannya, dia telah membunuh Wu Huang dan bahkan menghancurkan kerajaan Wu yang agung, orang yang pernah menerima berkat naga suci memang bukan individu biasa. Namun, Wu Yao juga adalah orang yang sombong yang tidak percaya dia akan kalah dari siapapun, bahkan pemuda yang pernah menjadi naga suci klan Zhao. Karena itu, dia mengangguk ke Zhao Yun dan berkata, saya akan menunggu. Dia menarik pandangannya dan berbalik ke arah kuburan yang sepi saat dia dengan lembut berkata, Penatua Yan, izinkan saya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibu. Penatua berjubah hitam itu mengangguk. Wu Yao perlahan berjalan menuju batu nisan. Dia menatap kata-kata di batu itu seolah-olah sekali lagi melihat ibu baik hati yang selalu melindunginya. Dia berlutut di depan kuburan dan membungkuk dalam-dalam. Ibu, kerajaan Wu Agung telah pergi. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu telah diselesaikan hari ini. Mulai saat ini dan seterusnya, Yao Er akan sendirian di dunia ini dan tidak akan lagi memiliki apapun yang dapat mengikatnya. Ini selamat tinggal. Saya berharap ibu akan menjaga diri Anda dengan baik di bawah ini. 2. Wu Yao melakukan koutau, menutup matanya saat bulu matanya yang panjang bergetar samar. Pada akhirnya, tetesan air mata sebening kristal mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah, pecah menjadi jutaan keping. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Masa lalunya sekarang telah menghilang seperti asap. Wu Yao tetap di posisi itu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menahan perasaan di dalam hatinya dan perlahan bangkit berdiri. Ketika Wu Yao berbalik lagi, Zhou Yuan bisa merasakan bahwa dia tampak jauh lebih tenang. Daripada ketenangan, itu tampak lebih mirip dengan semacam ketidakpedulian yang dingin. Sepertinya dia akhirnya bisa melepaskan semuanya dengan koutau terakhir itu. Masa lalu telah disegel jauh di dalam hatinya, ditakdirkan untuk dibekukan di sana selamanya. Demikian pula, hati yang dulunya baik hati perlahan-lahan tertutup lapisan demi lapisan es yang tebal dan padat bahkan dengan celah terkecil sekalipun. Biarkan putri kecil yang dulu murni dan baik hati dari kekaisaran Zhou Agung itu mati. Di masa depan, hanya akan ada Wu Yao yang mencari jalan yang terkuat. 710. Zhou Yuan dan Yao Yao berdiri di atas sisa-sisa tembok yang sebagian besar terbakar saat mereka melihat ke arah pemakaman yang sepi. Wu Yao dan Zhou Yun Xiao telah pergi bersama sesepu berjubah hitam itu. Tempat itu kembali tenang dan damai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling merepotkan di klan Wu bukanlah Wu Huang atau Raja Wu, tapi Putri Kekaisaran Wu Agung. Zhou Yuan menarik nafas dalam saat grafenes muncul di matanya. Dia awalnya memandang Wu Huang sebagai musuhnya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Raja Wu saat dia tumbuh lebih kuat. Adapun Wu Yao, yang juga menerima sebagian dari berkat naga suci, pada dasarnya dia telah mengabaikan keberadaannya. Baru sekarang Zhou Yuan menyadari bahwa yang diabaikan sebenarnya yang paling menakutkan dari semuanya. Dia tidak memiliki pikiran yang bengkok seperti Wu Huang atau Raja Wu tetapi kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada dirinya sendiri. Selama mereka diberi kesempatan, orang-orang seperti itu pasti akan melayang di langit dan mengguncang sembilan langit. Mata cerah Yao Yao terfokus pada titik tertentu di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, Wu Yao mungkin menjadi musuh terbesarmu di masa depan. Meskipun Yao Yao pada dasarnya agak apatis, dia tetap orang yang sangat bangga. Dari semua individu yang ditemui Zhou Yuan selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengarnya memberikan penilaian seperti itu. Dari sini, orang bisa melihat betapa dia sangat menghargai Wu Yao. Zhou Yuan mengangguk, jika bukan karena kedatangan Yao Yao yang tepat waktu, mengingat kekuatan tahap Divine Dwelling awalnya, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Wu Yao. Dia berlatih di surga Hun Yuan di mana kondisi kultivasinya jauh lebih baik daripada Sekte Changsuan. Oleh karena itu, bahkan dengan Divine Dwelling Primal Chaos, sembilan surga Divine Dwelling milik Wu Yao tidak jauh lebih rendah. Jika mereka bertarung secara nyata, kultivasi tahap Divine Dwelling superiornya akan memberinya peluang kemenangan yang sangat tinggi. Akhir-akhir ini segalanya berjalan terlalu mulus. Zhou Yuan berpikir sendiri. Dia tidak menyangkal bahwa dia telah menjadi agak sombong setelah menjadi pemimpin dari Sekte Changsuan terpilih, membunuh Wu Huang, melangkah ke tahap Divine Dwelling, dan mengalahkan Raja Wu yang berkultivasi lebih tinggi. Penampilan Wu Yao dan Zhang Yun Xiao telah memberinya ketukan yang bagus di kepala, memungkinkannya untuk memahami bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Dia mungkin telah mencapai puncak di antara generasi muda surga Changsuan, tetapi surga Changsuan tidak mewakili dunia Tianyuan yang tak terbatas. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya saya masih tidak bisa bersantai selama latihan. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengambil kembali dua bagian berkat naga suci dari Wu Yao. Meskipun mereka saat ini tinggal di surga berbeda yang sangat berjauhan, waktunya pasti akan tiba ketika mereka akan bertemu lagi di masa depan. Itu persis seperti yang dikatakan Raja Wu. Dalam pertarungan antara naga dan Phoenix, hanya pemakan yang akan hidup, selama berkah naga suci tetap tidak lengkap, pertarungan sampai mati antara Wu Yao dan dia tidak bisa dihindari. Pertarungan hari ini telah dihentikan oleh Yao Yao, tapi bagaimana dengan pertarungan selanjutnya? Tidak mungkin untuk selamanya menghindari perjuangan untuk mendapatkan berkah naga suci. Dan Zhao Yun Xiao itu, rasa dingin melintas di kedalaman mata Zhou Yuan. Serangan licik Zhao Yun Xiao telah sangat merusak bayangan perak dan hampir merenggut nyawa Zhou Yuan. Ini adalah hutang yang sangat dia ingat. Yao Yao menatapnya dan tersenyum kecil. Namun, jangan meremehkan diri sendiri juga. Keunggulan Wu Yao atas Anda sebagian besar disebabkan oleh perbedaan lingkungan. Surga Hun Yuan memang surga kultifasi sejati yang jauh lebih luas dan tak terbatas dari surga Chang Yuan. Ketika Anda kembali ke benua Chang Mang setelah melihat benua Seng Su dan Sekte Chang Suan, Anda secara alami akan merasa bahwa yang pertama menjadi agak kecil. Sama halnya dengan Wu Yao. Sebagai seseorang yang telah pergi ke surga Hun Yuan, dia memandang surga Chang Suan dengan cara yang sama seperti Anda memandang benua Chang Mang. Zhou Yuan menatap ke ruang kosong saat dia bergumam, apakah surga Hun Yuan benar-benar kuat? Yao Yao sedikit mengangguk sambil berkata, dunia Tian Yuan dipisahkan menjadi sembilan langit. Ras Suci memonopoli empat surga, sedangkan lima sisanya adalah rumah bagi ras lainnya dan surga Hun Yuan adalah yang terkuat dari lima surga. Selain itu, Hun Yuan Heaven selalu berada di garis depan dalam perjuangan panjang melawan Ras Suci. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa tanpa surga Hun Yuan, seluruh dunia Tian Yuan akan lama ditaklukkan oleh Ras Suci. Semua makhluk hidup hanya akan menjadi budak, membiarkan Ras Suci mempermainkan hidup mereka. 2. Ras Suci. Zhou Yuan diam-diam membasahi bibirnya. Dia bukan lagi anak muda yang bodoh sejak saat itu dan sudah mulai mempelajari kekuatan luar biasa dari Ras Suci Misterius melalui beberapa teks lama di Sekte Chang Suan. Selain itu, ada petunjuk bahwa faksi terkuat saat ini di surga Chang Suan, Istana Suci, diam-diam didukung oleh Ras Suci. Istana Suci Belaka yang didukung oleh Ras Suci sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi penguasa surga Chang Suan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya seluruh Ras Suci itu. Dan sebagai markas besar perlawanan terhadap Ras Suci, orang bisa melihat betapa kuatnya surga Hun Yuan. Yao Yao tidak menjelaskan lebih jauh dan mengubah topik. Meskipun kali ini bukan kemenangan penuh, Anda akhirnya berhasil memenuhi salah satu tujuan Anda. Senyum muncul di wajah Zhou Yuan dan dia menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahunya. Raja Wu telah meninggal dan tanpa pemimpinnya, kerajaan Wu besar tanpa kepala secara alami akan mengikutinya. Tentu saja, itu akan menjadi akhir yang sempurna jika dia berhasil mengambil kembali dua bagian berkat naga suci dari kerajaan Wu besar dan Wu Yao. Namun, membasmi kekaisaran Wu Agung akhirnya membebaskannya dari kekhawatirannya yang terus-menerus. Sementara pertarungan dengan Wu Yao hanya akan datang di masa depan. Selamat, Yao Yao menatap langsung ke Zhou Yuan. Ketika mereka pertama kali bertemu, yang terakhir adalah anak laki-laki lemah yang sangat ingin membuka saluran meridiannya untuk berkultivasi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda yang dulunya tidak mampu menemukan saluran meridiannya akan mencapai ketinggian seperti itu setelah beberapa tahun. Zhou Yuan dengan bingung menatap ibu kota Zhou besar untuk waktu yang lama sebelum dia tertawa kecil. Dia secara alami tahu bahwa dia memiliki beban berat menanggung saat dendam antara dia dan kekaisaran Wu besar diciptakan. Pada saat itu, Raja Wu telah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di mata Zhou Yuan, dan hanya memikirkan Raja Wu akan membuatnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Meskipun demikian, pemuda itu menolak untuk mundur atau menunjukkan rasa takut dan membuat janji besar yang sepertinya tidak mungkin dipenuhi, saat itu, bahkan ayahnya hanya menganggapnya sebagai pembicaraan liar dari seorang anak yang belum dewasa. Namun, mata Zhou Yuan perlahan tertutup. Ayah, aku telah memenuhi janjiku. Benua Sengzhu, Istana Suci. Kekacauan utama seperti kristal perlahan naik di hadapan Tuan Istana Seng Yuan saat tatapannya yang tak terduga menatapnya dengan ketat. Kekacauan utama di dalam bola kristal tampak bergetar saat ini. Tatapannya tampak menembus ruang itu sendiri saat pemandangan dari benua Changmang yang jauh memasuki matanya. Heh, berkat Naga Suci benar-benar istimewa. Meskipun berkat Naga Suci belum sepenuhnya terkumpul dalam satu tubuh, itu akhirnya berkumpul di satu lokasi. Orang bisa mengatakan bahwa apa yang disebut takdir telah berubah sedikit saat Wu Yao dan Zhou Yuan bertemu. Orang lain mungkin gagal mendeteksi ini, tetapi Master Istana yang menunggu Seng Yuan telah dengan erat memahami momen ini. Darah mengalir dari murid perak Tuan Istana Seng Yuan. Bahkan seseorang sekuat dia perlu membayar harga untuk membongkar rahasia takdir. Semakin banyak darah mengalir dari pupilnya, membuatnya terlihat sangat jahat. Kekacauan utama di dalam bola kristal beriak dengan keras. Pada saat tertentu, rasanya seolah-olah sungai waktu melambat untuk satu tarikan napas saat pemandangan kuno melintas di dalam kekacauan utama. Cahaya perak mekar dari murid-murid Istana Master Seng Yuan saat dia meludahkan seteguk darah. Darah berputar di depannya, tampaknya berubah menjadi pemandangan dari masa lalu. Banyak sekte kuat tampaknya ada di dalamnya. Namun, petir yang menghancurkan turun dari langit, menghancurkan semua kehidupan di daratan. Tuan Istana Seng Yuan tidak bisa lagi menahan saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan langit sementara keinginan membara membanjiri matanya. Hahaha, perangkot Changsuan Sein! Akhirnya aku menemukanmu! Gemuruh! Genesis Ki di sekitarnya mulai berputar sebelum dengan panik menyebar keluar, beriak ke seluruh surga Changsuan. Pada saat ini, ekspresi kebingungan muncul di wajah keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya di surga Changsuan. Karena mereka samar-samar merasakan sesuatu ketika Master Istana Seng Yuan mengintip nasib itu sendiri. Berdebar di Sekte Changsuan, saat mendiskusikan beberapa masalah dengan para Master Puncak, wajah Master Sekte Qingying yang biasanya ramah tiba-tiba berubah pucat pada saat ini ketika gelombang Genesiki yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Di Aula, Master Puncak Lianyi, Master Puncak Lingjun dan yang lainnya melihat dengan waspada. Master Sekte Qingying dengan erat mengepalkan tinjunya, menggigit keras saat dia dengan dingin berkata, Aku akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan Seng Yuan. Dia berencana untuk menemukan perangko Changsuan Seng yang disembunyikan oleh guru. Kata-kata ini segera menyebabkan ekspresi ngeri muncul di wajah para Master Puncak lainnya sebelum niat membunuh yang hampir solid membanjiri mata mereka. Seng Yuan berencana memulai perang di surga Changsuan. Nasib Kekaisaran Wu Agung disegel saat Raja Wu meninggal. Zhou Yuan menyebarkan berita kematian Raja Wu yang mengguncang seluruh Kerajaan Wu Besar, menyebabkan moral banyak pasukan yang masih keras kepala melawan di kota itu runtuh. Dengan demikian, pasukan Zhou besar dengan cepat menyerbu Kekaisaran Wu Besar dalam rentang beberapa hari, mengganti bendera yang berkibar di setiap kota saat mereka lewat. Pada hari kelima, pasukan elit yang dipimpin oleh Zhou Qing akhirnya tiba di luar ibu kota Wu Agung. Di luar kota, Zhou Qing dengan bingung menatap gerbang kota besar yang terbuka untuk waktu yang lama, ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Di belakangnya, Wei Changlan dan banyak jenderal tua begitu diliputi oleh emosi sehingga mata mereka menjadi merah. Disinilah rangkaian kekalahan mereka dimulai saat itu sampai mereka akhirnya dikejar hingga ke ujung utara oleh Raja Wu. Saat itu, mereka melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumah. Meskipun mereka telah mendukung Zhou Qing selama ini, mereka sejujurnya tidak terlalu berharap untuk mengembalikan kekaisaran Zhou Agung karena perbedaan kekuatan antara kekaisaran Wu Besar dan kekaisaran Zhou Besar terlalu besar. Karena itu, hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan ketika mereka muncul di luar ibu kota Wu Besar sekali lagi. Serangan balik mereka begitu mulus sehingga seolah-olah mereka sedang bermimpi. Saya telah kembali. Saat dia menatap ke kota yang sangat akrab, bahkan mata Zhou Qing tidak bisa membantu tetapi memerah saat air mata mulai mengalir. Dia juga pernah percaya bahwa dia tidak akan pernah kembali ke kota ini. Pada saat ini, suarakan gemuruh meledak dari tentara di belakang mereka. Suara itu bahkan mengguncang kota itu sendiri, menyebabkan tatapan penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke atas. Mereka tahu bahwa raja yang telah diusir oleh Raja Wu lebih dari belasan tahun yang lalu telah kembali sekali lagi. Sosok Zhou Yuan muncul di tembok kota dan melayang ke arah Zhou Qing di tengah-tengah tatapan fanatik dan hormat yang tak terhitung jumlahnya dari tentara. Ayah, Raja Wu sudah meninggal. Mulai sekarang dan seterusnya, kerajaan Wu besar tidak akan ada lagi di benua Changmang. Zhou Yuan melihat ke arah Zhou Qing dan tersenyum. Zhou Qing menatap putranya. Beberapa saat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba melompat dari kudanya. Tangan kirinya menghantam dadanya, ekspresi serius di wajahnya saat dia berteriak dengan suara menggelegar, tentara, salut. Gemuruh. Di belakangnya, tentara Zhou besar yang tak terhitung jumlahnya dengan keras membanting tinju mereka ke dada mereka saat sorakan memekakkan telinga meletus. Wei Changlan, Wei Qingqing dan banyak petugas juga memberi hormat dengan hormat. Mereka semua dengan jelas memahami makna dibalik tindakan Zhou Qing. Zhou Yuan pada dasarnya sendirian menyelamatkan Kekaisaran Zhou Agung dari kehancurannya. Jika bukan karena dia, Raja Wu akan menghancurkan Kekaisaran Zhou Agung, dan pertumpahan darah berikutnya akan mewarnai tanah itu menjadi merah. Ketika Raja Wu tiba di kota mereka, semua orang, termasuk Zhou Qing, jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang bisa mereka lihat adalah berjuang sampai mati. Tidak ada yang mengira pangeran mereka akan tiba di saat tergelap mereka dan menjadi sinar terakhir harapan bagi warga Kekaisaran Zhou besar yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa membayangkan gelombang emosi yang akan membanjiri hati mereka ketika mereka melihat Zhou Yuan muncul di sungai yang mengamuk. Zhou Yuan terpana oleh tentara memberi hormat. Segera setelah itu, dia tanpa daya berkata, tidak perlu melakukan ayah ini, itu adalah tugas saya untuk melindungi warga negara kita sebagai pangeran Zhou agung. Mata Zhou Qing dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebanggaan saat dia menatap lurus ke arah Zhou Yuan dan berkata, sebagai penyelamat warga kami, Anda pantas mendapatkan penghormatan ini. Dengan posisi Anda saat ini di antara orang-orang, Anda bahkan bisa menjadi Raja Great Zhou. Zhou Yuan memaksakan diri untuk tertawa. Zhou Qing menghela nafas dan berkata, Saya tahu bahwa standar Anda telah menjadi lebih tinggi dan ambisi Anda telah tumbuh jauh lebih besar daripada sekadar Raja dari Kekaisaran Zhou besar yang kecil. Dia mengerti bahwa Kekaisaran Zhou besar terlalu kecil dan benua Changmang terlalu kecil. Mengingat bakat dan kekuatan Zhou Yuan saat ini, tidak mungkin baginya untuk tinggal di Grip Zhou dan menjadi rajanya. Ayah masih dalam masa prima dan seharusnya tidak memiliki pemikiran tentang turun tahta. Zhou Yuan terkekeh. Tinggal di Kekaisaran Zhou agung bukanlah jalan yang dia cari. Setelah menyelesaikan masalah Kekaisaran Lu besar, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Selain kunjungan sesekali ke rumah di masa depan, sebagian besar waktunya kemungkinan akan dihabiskan di Sekte Changsuan. Karena hanya di tempat yang lebih besar dia bisa terus tumbuh lebih kuat. Zhou Qing mengangguk, dia secara alami mendukung aspirasi putranya. Zhou Qing menepuk bahu Zhou Yuan sebelum berbalik ke arah ibu kota yang megah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ayo masuk ke kota. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh benua Changmang akan tahu bahwa Kekaisaran Zhou agung telah kembali. Saat Zhou Qing memasuki ibu kota Lu besar, Kekaisaran Lu besar akhirnya memudar dari dunia. Selama beberapa hari berikutnya, Zhou Qing dengan cepat mengirimkan beberapa perintah untuk mulai membersihkan sisa-sisa terakhir Kekaisaran Lu besar. Meskipun mereka mencoba melawan, itu sia-sia karena Kekaisaran Lu agung telah kalah. Kekaisaran yang berbatasan dengan Kekaisaran Lu besar sangat diam. Biasanya, ketika sebuah kerajaan dihancurkan, kerajaan yang berbatasan akan mulai bergerak dengan gelisah karena godaan untuk memperluas perbatasan mereka melalui kesempatan emas ini. Namun, kerajaan tetangga anehnya patuh kali ini. Terbukti, itu karena mereka mengerti bahwa Kekaisaran Zhou agung memiliki seorang pangeran yang dapat mengalahkan ahli tahap pertengahan Divine. Bahkan Raja Lu telah dikalahkan di tangannya. Kekuatan seperti itu sudah tak terkalahkan di benua Changmang. Terlebih lagi, pangeran dari Kekaisaran Zhou agung ini juga pemimpin dari sekte Changsuan terpilih. Dengan Titan yang mendukungnya, tidak ada lagi orang yang berani menyinggung Kekaisaran Zhou agung saat ini. Zhou Yuan tidak segera pergi karena dia mengerti bahwa Kekaisaran Zhou agung masih membutuhkan kehadirannya. Hanya setelah Kekaisaran mendapatkan pijakan, dia akan bergegas kembali ke sekte Changsuan. Zhou Qing menerima kinyu di ibu kota Wu agung dan Zhou Yuan, yang telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun, secara alami menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menemaninya. Sementara Zhou Yuan menikmati kedamaian sementara, dia tidak menyadari gelombang besar yang menyapu banyak vaksi puncak di surga Changsuan. Banyak eksistensi kuat yang biasanya ditanam dalam pengasingan memasuki dunia sekali lagi. Upaya Tuan Istana Seng Yuan untuk membongkar rahasia surga secara alami telah terdeteksi oleh keberadaan yang kuat ini. Seng Yuan berencana mendapatkan Stempel Changsuan Sein. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar bagi banyak sekte besar. Patriark Changsuan telah mengendalikan Kep Changsuan Sein ketika dia adalah penguasa surga Changsuan. Setelah kematiannya, Kep itu hilang dan tidak dapat ditemukan tidak peduli bagaimana semua orang mencobanya. Itu jelas disembunyikan oleh Patriark Changsuan melalui cara-cara khusus. Saat ini, Master Istana Seng Yuan telah berhasil mengguncang rahasia surga dan merasakan lokasi Stempel Changsuan Sein. Ini tidak diragukan lagi menyatakan ambisinya dia bermaksud untuk mendapatkan cap dan menggunakannya untuk mengangkat dirinya ke tingkat berikutnya menjadi tuan baru surga Changsuan. Ambisi seperti itu mirip dengan guntur tiba-tiba untuk sekte tuan lainnya. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa setelah penguasa Istana Seng Yuan menjadi penguasa surga baru, Istana Suci akan menjadi penguasa sejati surga Changsuan. Sekte lain tidak punya pilihan selain tunduk. Dan ini jelas sesuatu yang tidak akan senang dilihat oleh sekte tuan lainnya. Oleh karena itu, beberapa individu yang lebih perseptif samar-samar bisa merasakan suasana tegang yang perlahan mulai menutupi surga Changsuan. Namun, suasana mencekam ini tidak berlangsung lama sebelum berita tertentu meledak di surga Changsuan. Perangkau Changsuan Sein tersembunyi di tanah yang dibombardir oleh petir. Ibu kota Wu Agung. Lebih dari setengah Istana Wu besar telah dibakar oleh Wu Yao. Bangunan yang tersisa untuk sementara digunakan oleh Kekaisaran Zhou Agung. Disinilah Qin Yu, Zhou Yuan dan Yao Yao tinggal. Di halaman yang tenang, Zhou Yuan duduk bersila di Taman Batu. Matanya tertutup rapat dan lingkaran cahaya kacau perlahan berputar di belakangnya, terus menyerap Genesis Qi di sekitarnya. Pelatihannya berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia membuka matanya dan lingkaran cahaya di belakangnya perlahan memudar. Saya menjadi lebih sensitif terhadap Genesis Qi setelah memasuki tahap Divine Dwelling. Zhou Yuan bergumang pada dirinya sendiri. Dengan halo tempat tinggal Divine, tingkat penyerapan Genesis Qi telah melonjak dan efisiensi pelatihannya setidaknya sepuluh kali lebih besar daripada selamat tahap asal Alpha. Namun, setelah beberapa hari berlatih, Zhou Yuan mulai merasakan kesulitan berkultivasi di tahap Hunian Divine. Setelah seseorang melangkah ke tahap tempat tinggal Divine, kemajuan terkait dengan tempat tinggal Divine miliknya sendiri. Tempat tinggal Divine yang baru dibentuk tidak sempurna dan perlu dipoles terus-menerus oleh Genesis Qi untuk menyempurnakannya secara bertahap. Qi Dwelling Zhou Yuan saat ini adalah sembilan surga Divine Dwelling yang mirip dengan membangun sembilan domain terpisah. Sembilan langit tidak terhubung satu sama lain dan sepertinya ada semacam penghalang misterius di antara mereka. Hanya dengan menghubungkan ke sembilan langit ini, mereka akan secara bertahap menyatu, yang juga akan mempersiapkannya untuk maju ke tahap kultivasi berikutnya, tahap matahari surgawi. Ketika dia membuka jalan ke surga baru, Genesis Qi dari dua langit akan berintegrasi, menyebabkan Genesis Qi-nya meroket. Namun, apa yang paling bermasalah dari para ahli dari tahap tempat tinggal Divine adalah memoles setiap surga sepenuhnya dan akhirnya menggabungkan semuanya. Ini terlalu sulit, Zhou Yuan menghela nafas panjang. Dia tidak mengendurkan latihan kultivasinya, tetapi penghalang antara langit pertama dan kedua masih sekokoh batu besar dan bahkan belum bergerak sedikitpun. Tahap Divine Dwelling membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Tak ada gunanya hanya mengandalkan pelatihanmu sendiri. Saat Zhou Yuan merasakan sakit kepala, dia mendengar suara yang jelas dan terdengar manis. Zhou Yuan menoleh untuk melihat Yao Yao berdiri di dasar Taman Batu sambil memegang tuntun. Dalam tahap kediaman Divine, ada sumber daya yang penting dan sangat diperlukan. Kamu pasti sudah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah juga, dan kamu pasti tahu apa itu, kan? Yao Yao tersenyum. Zhou Yuan merenung sejenak, dan kemudian melontarkan kata-kata, Divine Dwelling Medicine. Sangat sulit untuk memoles tempat tinggal Divine, tetapi beberapa harta memiliki kemampuan bawaan untuk memoles tempat tinggal Divine. Harta karun ini dikenal sebagai Divine Dwelling Medicine. Obat-obatan ini tidak berpengaruh pada tahap kultivasi selain tahap tempat tinggal Divine, tetapi sangat berharga bagi para ahli tahap tempat tinggal Divine. Namun, Divine Dwelling Medicines sangat berharga. Jika seseorang ingin mengonsumsi dalam jumlah besar untuk memoles tempat tinggal Divine mereka, itu akan menjadi beban yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, banyak ahli tempat tinggal Divine lebih suka meninggalkan kebebasan mereka untuk bergabung dengan plan atau sekte dengan imbalan pengobatan tempat tinggal Divine untuk pelatihan kultivasi. Mereka juga bisa menukar Divine Dwelling Medicine di Sekte Changsuan, tetapi harganya sama sekali tidak rendah. Zhou Yuan belum mencapai tahap tempat tinggal Divine saat dia meninggalkan Sekte Changsuan. Tapi mengingat kontribusinya, bahkan jika dia ditukar dengan beberapa obat hunian Divine, dia kemungkinan akan mendapatkan paling banyak selusin obat hunian Divine tingkat rendah. Yao Yao mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk tas spasial yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba ada cahaya saat lusinan kotak Gyok terbang dan melayang di depan Zhou Yuan. Kotak Gyok terbuka secara otomatis, memperlihatkan deretan bunga dan buah aneh yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun berbentuk aneh, masing-masing memancarkan genesis Qi yang sangat murni dan kuat. Obat hunian Divine, Zhou Yuan berseru, ini ditemukan di perbendaharaan Wu Agung. Ayahmu tahu bahwa itu akan berguna untuk kultifasimu jadi minta aku untuk membawakannya untukmu. Yao Yao memiringkan kepalanya dan melanjutkan, sayangnya, mereka semua hanyalah obat hunian Divine tingkat rendah. Yang lainnya pasti telah digunakan oleh Raja Wu untuk menerobos ke tahap hunian Divine perantara. Wajah Zhou Yuan masih bersinar karena kegembiraan. Ini sudah sangat bagus. Dengan ini, kemajuan saya akan meningkat pesat. Dia melemparkan jubahnya dan terus menyimpan obat-obatan hunian Divine ke dalam tas spasialnya. Melihat Zhou Yuan menyingkirkan obat-obatan, Yao Yao mengedipkan matanya dan berkata, karena kamu telah sepenuhnya mengambil berkah naga suci dari tubuh Wu Huang. Anda harus bersiap untuk maju ke tingkat kedua dari Kitab Suci Naga Leluhur. Setelah Anda mencapai tingkat kedua dari Kitab Suci Naga Leluhur, Omnipiton Qi Anda akan berevolusi menjadi kelas tujuh World Subduing Heavenly Serpent Qi. Mata Zhou Yuan menyala sebagai antisipasi saat dia menatap tajam ke arah Yao Yao. Dia telah berharap untuk menguasai Qi ular surgawi yang menundukkan dunia selama bertahun-tahun. Hanya ketika dia mendapatkan kembali berkah naga suci dari Wu Huang, dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk mulai menguasainya. Omnipiton Qi yang dikultifasikan Zhou Yuan awalnya adalah Genesis Qi kelas 5 tetapi kemudian berevolusi menjadi Omniserpent Qi kelas 6 setelah ia mendapatkan kembali bagian dari berkat naga suci dari Wu Huang. Namun, karena keajaiban Kitab Naga Leluhur, bahkan Omniserpent Qi kelas 6 tidak kalah dengan beberapa kelas tujuh Genesis Qi. Tapi saat Zhou Yuan menghadapi musuh yang lebih kuat, Omnipiton Qi tidak bisa lagi menekan Genesis Qi mereka. Dengan demikian, memajukannya ke kelas tujuh World Subduing Heavenly Serpent Qi akan memungkinkan kekuatan tempur Zhou Yuan melonjak. Bagaimanapun, kelas enam Omniserpent Qi sudah sebanding dengan kelas tujuh Genesis Qi. Bukankah itu berarti bahwa Qi ular surgawi yang menundukkan dunia kelas tujuh tidak akan kalah dengan kelas delapan Genesis Qi? Zhou Yuan percaya bahwa Genesis Qi kelas delapan akan menjadi harta karun utama bagi sekte utama Changsuan Heaven dan tidak akan pernah diberikan kepada orang luar. Namun, mengubah Omniserpent Qi menjadi Qi ular surgawi yang menundukkan dunia bukanlah proses yang sederhana. Itu sangat rumit dan dia harus bergantung pada Yao Yao untuk bimbingan. Yao Yao tersenyum, evolusi dari Kitab Suci Naga Leluhur tidaklah sulit, kamu hanya membutuhkan beberapa bahan untuk membantumu. Namun, Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman saat mendengar ini. Benar saja, gulungan batu giyok melesat ke arah Zhou Yuan dengan jentikan jari Yao Yao. Zhou Yuan menangkapnya. Indra rohnya tersapu saat ratusan bahan aneh mengalir ke dalam pikirannya. Dia telah melihat beberapa dari mereka di pavilion permata yang berkilauan sebelumnya, tidak ada yang murah. Tetapi ada lebih banyak lagi yang belum pernah dia dengar atau lihat. Ini jauh lebih rumit dari level pertama dari Kitab Suci Naga Leluhur. Setelah Anda mengumpulkan semua bahan ini, ikuti metode dalam gulungan batu giyok untuk memperbaikinya sebelum menggabungkan produk dengan Genesis Qi Anda. Kemudian secara alami akan berkembang menjadi ki ular surgawi yang menundukkan dunia. Wajah Zhou Yuan sedikit menggelap. Butuh banyak waktu untuk mengumpulkan semua ini. Tampaknya ki ular surgawi yang menundukkan dunia akan membutuhkan waktu. Yao Yao memutar matanya dan menepuk tas spasialnya lagi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, masing-masing berisi objek di dalamnya. Saya telah mempersiapkan sebagian besar dari mereka selama beberapa tahun terakhir di Sekte Changsuan. Tapi masih ada beberapa yang hilang yang harus kamu dapatkan sendiri. Zhou Yuan tercengang saat melihat materi melayang di depannya saat perasaan hangat mengalir di dalam hatinya. Ternyata Yao Yao telah membantunya melakukan persiapan tanpa sepengetahuannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan materi. Betul sekali! Yao Yao tiba-tiba berkata, sepertinya ada banyak ahli asing di benua Changmang baru-baru ini. Dari informasi yang diterima ayahmu, kemungkinan besar mereka berasal dari benua Zhengzhou. Zhou Yuan mengerutkan kening, mengapa mereka datang ke benua Changmang? Di mata orang-orang di benua Zhengzhou, benua Changmang adalah tempat terpencil dan terpencil yang bahkan tidak menarik untuk dikunjungi. Yao Yao menggelengkan kepalanya, ini, aku tidak tahu. Kerajaan lain di benua Changmang juga diganggu oleh pasukan asing itu, tetapi karena kekuatan dan latar belakang mereka, tidak ada yang berani berbicara menentang mereka. Zhou Yuan menganggu, kekuatan keseluruhan dari benua Zhengzhou jauh lebih besar daripada benua Changmang, di mana bahkan seorang ahli Hunian Divine dapat disebut sebagai keberadaan yang maha kuasa. Di benua Zhengzhou, ahli tempat tinggal Divine hanya akan dianggap sebagai elit di faksi. Oleh karena itu, kerajaan di benua Changmang tidak akan berani menyinggung orang luar ini. Sudahlah, aku tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan di tempat lain, tapi lebih baik mereka tidak datang ke kekaisaran Zhou besar, Zhou Yuan melambaikan tangannya. Sebagai pemimpin terpilih dari sekte Changsuan, Zhou Yuan bukanlah orang tanpa latar belakang. Oh, namun, saat suaranya jatuh, raungan sirenei yang melengking tiba-tiba terdengar di tengah kota. Seluruh ibu kota mengalami kekacauan. Tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya melihat kekejauhan, hanya untuk melihat beberapa siluet melesat di langit. Siluet itu memancarkan gelombang kuat Genesis Qi, dan ada lingkaran cahaya yang mengapung di belakangnya. Suara gemuruh menggelegar sebelum sosok-sosok itu tiba, siapakah penguasa kerajaan Anda? Kami telah datang jauh-jauh ke sini jadi cepat serahkan Divine Dwelling Medicines ke dalam perbendaharaan Anda untuk memastikan keselamatan Anda. Itu adalah suara yang sangat arogan. Wajah Zhou Yuan menjadi gelap saat mendengar ini. Orang bodoh buta macam apa yang berani datang ke rumahnya dan menimbulkan masalah. Ketika siluet muncul di atas ibu kota, tekanan Genesis Qi yang kuat menyelimuti area tersebut, menyebabkan seluruh kota bergetar. Banyak orang melihat sosok-sosok itu dengan ngeri, kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat lingkaran cahaya Divine tinggal di belakang mereka. Seorang ahli Hunian Divine adalah eksistensi maha kuasa di benua Changmang dan saat ini ada lebih dari 20 dari mereka hadir. Kekuatan gabungan dapat dengan mudah menghancurkan suatu negara. Mengapa begitu banyak ahli Hunian Divine muncul? Mungkinkah mereka datang untuk membalaskan dendam kerajaan Wu? Jika itu masalahnya, Kekaisaran Zhou Agung akan berada dalam bahaya besar. . Banyak bisikan kaget menyebar. Kekaisaran Wu Agung baru-baru ini diambil alih oleh Kekaisaran Zhou Agung, dan hati warga masih sedikit tidak pasti. Masih ada beberapa pendukung setia grip Wu yang tidak berani secara terbuka memberontak melawan Kekaisaran Zhou Agung secara langsung. Dengan kedatangan para ahli tempat tinggal Divine ini, para loyalis Wu Agung akan dengan senang hati menghibur khayalan bahwa mereka ada di sini untuk membalas dendam kerajaan Wu besar. Lagipula, bukankah pangeran Kerajaan Wu Huang memiliki status yang agak tinggi di Istana Suci? Di depan Istana, Zhou King memimpin sekelompok jenderal keluar dari Istana. Ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi berubah ketika mereka melihat banyak sosok melayang di udara. Tekanan menindas yang diberikan oleh sekelompok besar ahli kediaman Divine jelas cukup menakutkan. Mengapa para ahli Hunian Divine ini datang ke sini? Wei Changlan menoleh ke Zhou King dengan wajah ketakutan. Wajah para jenderal lainnya juga terlihat cemas. Mereka tahu bahwa Kekaisaran Zhou Agung tidak mampu menahan kekuatan selusin ahli Hunian Divine. Saya telah mendengar bahwa banyak ahli asing yang telah tiba di benua Changmang baru-baru ini. Wajah Zhou King menjadi serius. Tapi kemungkinan besar mereka tidak ada di sini untuk Kekaisaran Wu Agung. Hanya Kerajaan Wu Yang Agung tidak memiliki pengaruh seperti itu. Namun, masih bukan hal yang baik bagi sekelompok serigala untuk datang ke padang rumput tempat tinggal sekawanan domba. Kekaisaran Zhou Agung baru-baru ini mengambil alih Kekaisaran Wu besar, dan hati warga masih ragu-ragu. Jika beberapa ahli Hunian Divine dari luar diizinkan untuk menginjak-injak Kekaisaran Zhou Agung, akan lebih sulit untuk memenangkan hati orang-orang di masa depan. Dengan pikiran ini berpacu di benaknya, Zhou King melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Saya adalah Raja dari Great Zhou, Zhou King. Kekaisaran Zhou Agung merasa terhormat memiliki begitu banyak ahli yang menghiasi kami dengan kehadiran Anda. Jika Anda tidak keberatan, silakan minggir dan izinkan kami melakukan tugas kami sebagai tuan rumah. Seorang pria jangkung dan kurus berdiri di depan kelompok itu. Dia menyeringai pada Zhou King dan berkata, Raja Zhou, kami dari pavilion awan surgawi di benua Zhengzhou dan saya adalah Gu Zong. Lupakan tentang tugas Anda sebagai tuan rumah, alasan kita sampai sejauh ini adalah meminta beberapa obat Hunian Divine. Tolong jangan mempersulit, Zhou King menjelaskan, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Kekaisaran Zhou Agung telah menyelesaikan perang. Kami mungkin memiliki beberapa obat biasa tetapi kami benar-benar tidak memiliki obat Hunian Divine. Pria jangkung dan kurus bernama Gu Zong tidak menanggapi saat dia menyipitkan matanya sementara sudut mulutnya melengkung ke atas dengan senyum dingin. Dia mendorong telapak tangannya, mengirimkan semburan Genesis Qi yang mengamuk yang langsung menghancurkan istana di belakang Zhou King. Para ahli Hunian Divine lainnya tertawa terbahak-bahak. Ada juga banyak pejabat Wu Agung sebelumnya yang hadir selain Jenderal Zhou Agung. Mata mereka berkedip-kedip berpikir saat menyaksikan pemandangan ini. Istana bukanlah satu-satunya hal yang telah dihancurkan oleh serangan itu, tetapi juga kehadiran Kekaisaran Zhou Agung baru-baru ini dibangun di bekas Kekaisaran Wu Besar. Setelah menghancurkan istana, Gu Zong dengan acuh tak acuh berkata, pikirkan lagi sebelum kamu menjawab. Kami melewati kerajaan lain dalam perjalanan ke sini, tetapi raja di sana tidak mampu memahami apa yang baik untuknya. Pada akhirnya Kekaisaran dibiarkan tanpa raja mereka. 2. Wajah Zhou King menjadi gelap. Pihak lain jelas telah menghancurkan istana untuk mempermalukannya dan berbicara dengan nada suara yang jelas mengancam. Wei Changlan dan yang lainnya sama-sama marah, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut memicu niat membunuh ahli Divine Dwelling. Lagipula, jarak di antara mereka terlalu jauh. Ekspresi Zhou King berfluktuasi dengan cepat. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Masih ada beberapa obat Hunian Divine di Kekaisaran Zhou Agung yang dapat mereka gunakan untuk mengusir serigala ini. Namun, tepat ketika Zhou King membuka mulutnya untuk berbicara, tawa kecil tiba-tiba terdengar. Aku bertanya-tanya preman macam apa yang datang. Ternyata menjadi anggota pavilion awan surgawi. Zhou King, Wei Changlan dan yang lainnya berbalik karena terkejut dan menemukan Zhou Yuan berdiri di atas gedung lain. Yuan Er, kerutan cemas melintas di wajah Zhou King, jelas tidak ingin Zhou Yuan muncul. Bagaimanapun, dia tidak menyadari status Zhou Yuan di Sekte Changsuan, dan ada banyak praktisi panggung Divine Dwelling di sisi lain. Tidak baik jika mereka marah. Di langit, Gu Zhong dan yang lainnya tercengang sesaat sebelum tatapan mereka terkunci pada Zhou Yuan satu persatu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari kerajaan kecil yang menyedihkan akan berani berbicara menentang mereka. Oh, Anda juga seorang praktisi Divine Dwelling. Gu Zhong mempelajari Zhou Yuan dengan heran sebelum dia tersenyum, wah, kamu cukup berbakat untuk mencapai tahap Divine Dwelling pada usia kamu. Jangan membuat kesalahan karena beberapa Divine Dwelling medik. Zhou Yuan tersenyum, di benua Zhengzhou, pavilion awan surgawi tidak sombong seperti kalian. Ekspresi Gu Zhong membeku. Dia menatap Zhou Yuan dan bertanya, siapa kamu? Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda dihadapannya bukanlah ahli Hunian Divine setempat. Ada beberapa ahli tempat tinggal Divine di Kekaisaran yang telah mereka lewati, tetapi di hadapan barisan mereka, mereka dan pavilion awan surgawi di belakang mereka, para ahli tempat tinggal Divine itu gemetar dan tidak berani berbicara. Zhou Yuan melirik mereka, menyatakan dengan tenang, pemimpin dari Sekte Changsuan, Zhou Yuan. Ekspresi mengejek para ahli Hunian Divine membeku pada pernyataan ini sebelum mereka berseru, pemimpin dari Sekte Changsuan terpilih, Zhou Yuan. Mungkinkah Zhou Yuan yang sama yang menyebabkan keributan sebelumnya? Para ahli Hunian Divine saling memandang dengan cemas. Mereka tidak berharap pemimpin terpilih dari Sekte Changsuan muncul di sebuah kerajaan kecil yang kecil. Gu Zhong juga terkejut. Dia pernah mendengar tentang Zhou Yuan sebelumnya. Pertempuran antara Sekte Changsuan dan Istana Suci telah membuat Zhou Yuan menjadi fokus perhatian semua faksi benua Zhengzhou. Tapi hanya ini yang diketahui Gu Zhong. Dia tidak tahu tentang asal-muasal Zhou Yuan. Jauh di langit, ahli Hunian Divine yang awalnya sombong dan sombong tiba-tiba menahan diri. Mereka secara alami tidak akan takut jika Zhou Yuan adalah ahli Hunian Divine biasa, tetapi dia memiliki identitas lain pemimpin yang dipilih dari Sekte Changsuan. Di belakangnya berdiri Sekte Changsuan, salah satu Sekte Tuan yang tidak dapat dibandingkan dengan pavilion awan surgawi sama sekali. Zhou Qing menghela nafas lega pada adegan ini. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Zhou Yuan memiliki reputasi di benua Zhengzhou dan bahkan dapat menghalangi begitu banyak ahli dari tahap Hunian Divine. Sementara suasananya berubah tegang, mata Gu Zhong berkedip saat dia menghela nafas kecil. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan menghadapi rintangan yang begitu berduri di benua yang kecil dan tidak penting ini. Namun, meskipun Gu Zhong agak waspada dengan identitas Zhou Yuan, dia tidak terlalu takut padanya karena sikap pavilion awan surgawi lebih condong ke arah Istana Suci. Selain itu, dia adalah ahli tahap Divine Dwelling yang berpengalaman, yang telah mencapai tahap Divine Dwelling menengah, sementara Zhou Yuan baru-baru ini mencapai tahap Divine Dwelling dan secara alami adalah seseorang yang tidak perlu ia takuti. Karena itu, dia memasang senyuman palsu dan berkata, jadi kamu adalah murid terhormat dari Sekte Changsuan, itu hanya kesalahpahaman. Kami akan pergi, petik 2. Namun, pikiran kejam melintas di benaknya dia harus melakukan pembunuhan gila-gilaan di perbatasan kekaisaran Zhou besar sebelum dia pergi untuk melampiaskan frustrasinya. Zhou King, Wei Changlan, dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat kawanan serigala akan segera pergi. Di atas aula, bagaimanapun, mata Zhou Yuan menyipit saat suaranya terdengar, kamu menghancurkan Istana Kekaisaran Zhou Agung dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja. Tinggi di langit, Gu Zhong, yang hendak pergi dengan kelompoknya, tiba-tiba berbalik karena Zhou Yuan. Dia dengan gelap menatap Zhou Yuan dan memaksakan senyum, Zhou Yuan yang dipilih, itu hanya kesalahpahaman, tidak perlu terlalu jauh, kan? Pada saat yang sama, matanya bersinar karena marah. Zhou Yuan benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya sudah mengambil langkah mundur, tetapi dia masih memiliki sikap agresif dan sombong yang sama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa terpilih dari Sekte Changsuan akan membuatnya takut? Tidak ada reak emosi di mata Zhou Yuan. Kekaisaran Zhou Agung baru saja menaklukkan kekaisaran Wu Besar, yang berarti bahwa sangat penting untuk membangun otoritas pada saat itu. Sekelompok orang telah menghancurkan Aula Besar begitu mereka tiba, yang sama dengan menginjak-injak otoritas yang telah dikembangkan oleh Kekaisaran Zhou Besar. Orang lain pasti akan memiliki pikiran aneh ketika mereka melihat ini, yang tidak bermanfaat bagi pemerintahan Kekaisaran Zhou Besar. Zhou Yuan tidak bisa tinggal dengan Kekaisaran Zhou Agung selamanya, jadi dia ingin membantu Zhou Qing menstabilkan pemerintahannya. Apalagi belakangan ini banyak orang luar yang datang ke Benua Changmang. Gu Zhong dan yang lainnya hanyalah sebagian kecil dari mereka. Orang-orang itu tidak peduli tentang kerajaan di Benua Changmang dan menyebabkan kekacauan besar di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, Zhou Yuan merasa perlu melakukan sesuatu untuk menjaga wilayah Kekaisaran Zhou Besar tetap aman. Misalnya membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dan Gu Zhong dan yang lainnya adalah ayam terbaik. Serahkan 50 obat hunian di fine tingkat rendah, dan aku bisa melupakan masalah itu. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Qing, Wei Changlan dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mendengar ini. Zhou Yuan ingin mereka memberikan kompensasi kepada mereka dengan 50 obat tempat tinggal di fine tingkat rendah untuk aula istana. Harus dikatakan bahwa itu bahkan tidak banyak di perbendaharaan Kekaisaran Wu Besar. Di dataran tinggi, wajah Gu Zhong dan yang lainnya menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Nafsu makanmu sangat besar. Zhou Yuan yang terpilih, saya menyarankan Anda untuk tidak bersikap tidak realistis. Jadi maksudmu kau tidak akan memberi kami kompensasi? Zhou Yuan bertanya dengan acuh tak acuh. Gu Zhong menyilangkan lengannya. Saya tidak akan memberi Anda kompensasi, apa yang dapat Anda lakukan. Zhou Yuan baru saja mencapai tingkat awal dari tahap kediaman di fine dan sendirian, sementara sisi lain memiliki 20 ahli kediaman di fine. Gu Zhong benar-benar tidak mengerti dari mana Zhou Yuan mendapatkan keberanian untuk memerasnya dalam situasi itu. Anak laki-laki ini berbakat, tapi dia menjadi bodoh karena terlalu banyak berlatih. Ahli hunian di fine lainnya di belakang Gu Zhong juga mencibir dengan dingin. Zhou Yuan mengangguk, lalu menoleh ke istana dan berteriak, buka pintunya, lepaskan Tuntun. Roar! Suaranya baru saja jatuh ketika raungan binatang yang memekatkan telinga bergema di seluruh dunia, sementara aura ganas naik ke langit. Segera setelah itu, semua orang melihat seberkas cahaya kemasan melesat dari belakang istana. Di dalam cahaya kemasan itu ada monster yang agung dan misterius. Cahaya hitam bertahan di sekitar mulut besarnya, dan sisi kemas di sekitar tubuhnya berkilau di bawah sinar matahari. Tuntun meraung ke angkasa seperti gemuruh guntur. Ketika Tuntun mengaktifkan bentuk pertempuran, tubuhnya menjadi lebih dari dua kali lipat, menyerupai gunung kecil. Saat dia menelan dan memuntahkan cahaya hitam, genesis ki alam semesta juga diserap tanpa henti ke dalam mulutnya. Tak lama setelah terobosan misterius Yao Yao, Tuntun juga tiba-tiba mencapai tahap Divine Dwelling. Dia awalnya berasal dari garis keturunan yang misterius dan kuat, dan dengan pertumbuhannya, kekuatannya juga menjadi semakin menakutkan. Kemunculan Tuntun membuat ekspresi wajah Gu Zhong dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua menatap Tuntun dengan ekspresi ngeri, merasakan gelombang tekanan luar biasa keluar dari tubuhnya. Genesis Beast macam apa itu? Mengapa itu memberikan tekanan yang menakutkan? Wajah Gu Zhong berubah terus-menerus. Dia berada di tahap Hunian Divine menengah, tetapi meskipun demikian, dia masih merasa tertekan. Monster misterius di depan mereka jelas bukan monster genesis biasa. Roar! Sementara dia berdiri dengan bingung, Tuntun sudah meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat ke arah Gu Zhong. Cakar tajamnya yang terbungkus cahaya hitam merobek kekosongan, membidik Gu Zhong. Angin menderu yang menakutkan juga membuat Gu Zhong sadar bahwa dia harus memfokuskan semua perhatiannya. Genesis Qi-nya meledak dengan keras ketika dua lingkaran cahaya Divine Dwelling muncul di belakangnya. Pinjunya, terbungkus mengamuk Genesis Qi, menghantam cakar tajamnya. Boom! Boom! Violin Genesis Qi mengamuk. Tubuh Tuntun tidak bergerak sedikitpun, tetapi Gu Zhong dipukul dengan keras dan ditembak ke belakang dengan keras. Pinjunya berlumuran darah, dan tangannya hampir terkoyak. Gu Zhong terluka parah dalam satu serangan. Wajahnya berubah secara dramatis dalam sekejap, dan ahli Divine Dwelling lainnya juga menjadi pucat. Mundur! Petik 2. Gu Zhong tanpa ragu meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Saat itulah dia mengerti mengapa Zhou Yuan berani bersikap tidak sopan kepada mereka. Ternyata dia memiliki binatang Genesis yang menakutkan dan misterius. Yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi ketika mereka melihat situasinya dan melarikan diri. Namun, tubuh mereka baru saja bergerak ketika kekuatan tak terlihat turun dari langit, seperti gunung, dan langsung menekan tubuh mereka sampai membekuh. Bahkan Gu Zhong tidak bisa bergerak. Mereka mendongak dengan neri untuk melihat seorang gadis cantik dengan gaun biru, berdiri tanpa alas kaki di langit dan menatap mereka dengan acuh-ta'acuh. Dan tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan roh yang sangat menakutkan. Gu Zhong merasakan hawa dingin di punggungnya. Binatang misterius Genesis sudah sangat sulit untuk dihadapi. Dia tidak menyangka gadis kuat lain yang memiliki kekuatan roh menakutkan muncul. Tuntun datang menderu, cakarnya melesat di langit dengan aura iblis yang mengguncang bumi. Wajah Gu Zhong sangat pucat saat dia berteriak dengan suara melengking, Zhou Yuan yang terpilih. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda dengan Divine Dwelling Medicines. Chi, cakar berhenti pada jarak dari Gu Zhong, tapi hembusan angin kencang masih bertiup, merobek banyak luka di wajah Gu Zhong. Zhou Yuan menanggapi dengan santai, jika Anda memberi kompensasi sekarang, maka Anda harus memberikan 100 obat Hunian Divine. Gu Zhong hampir memuntahkan setegup darah saat mendengar itu. 100 obat Hunian Divine tingkat rendah juga sangat berharga bagi mereka. Mereka hanya memperoleh 60 setelah memeras begitu banyak kerajaan, bagaimana mereka bisa memberi mereka kompensasi dengan begitu banyak. Namun, melihat Tuntun melebarkan mulutnya, dia tidak berani menolak. Dia mengatupkan giginya dan mengerutu, baik. Suaranya memudar, dan begitu pula kekuatan roh yang luar biasa. Kemudian mereka dipaksa jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Zhou Qing, Wei Changlan dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka bertukar pandang satu sama lain, menelan setegup air liur. Jelas bahwa mereka tidak berpikir Zhou Yuan begitu ganas dan dapat menekan 20 ahli tempat tinggal Divine sekaligus. Para pejabat Kekaisaran Wu Agung, yang matanya berkedip sebelumnya, juga membeku ketakutan dan tidak berani melahirkan pikiran lain. Mereka sekarang mengerti bahwa, dengan Zhou Yuan, Kekaisaran Zhou Agung akan jauh lebih stabil daripada Kekaisaran Wu besar. Di bawah pengawasan ketat dari Yao Yao dan Tuntun, Gu Zhong dan yang lainnya membawa dan menyerahkan total 100 obat Hunian Divine. Gu Zhong dipenuhi dengan penyesalan. Dia hanya mendobrak aula utama untuk menunjukkan kekuatannya, tapi siapa sangka ini malah menjadi alasan bagi Zhou Yuan untuk melancarkan serangan. Zhou Yuan menjentikkan lengan bajunya, dan mengeluarkan 20 Divine Dwelling Medicines. Dia melemparkannya ke udara dan membaginya dengan Tuntun, yang menelannya dengan puas ke perutnya. Dia menyimpan sisanya, mengintip ke Gu Zhong dan yang lainnya, dan memperingatkan, jika Anda menerima tawaran lebih awal, itu akan menjadi setengah lebih sedikit dari sekarang. Gu Zhong dan yang lainnya memaksakan senyum dan mengangguk, tetapi mengutuk dalam hati mereka. Itu hanya aula istana yang rusak tetapi mereka harus memberi kompensasi kepada mereka dengan 100 obat Hunian Divine. Mengingat harga Divine Dwelling Medicines, mereka bisa saja membeli 100 kota dengan jumlah itu. Zhou Yuan yang terpilih, bisakah kita pergi sekarang? Gu Zhong tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Zhou Yuan tersenyum, belum, ada hal yang ingin saya tanyakan. Saya baru-baru ini berada di benua Changmang, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli asing datang ke benua Changmang? Gu Zhong tidak berusaha menyembunyikan apapun karena itu bukan rahasia. Sebenarnya tidak hanya benua Changmang saja, benua lain juga dijelajahi oleh orang lain. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dikatakan bahwa kepala Istana Sheng Yuan dari Istana Suci membongkar rahasia yang hanya diketahui oleh surga dan menemukan petunjuk Stempel Chang Suan Sein. Masalah ini telah menyebar, dan semua kekuatan dengan panik mencarinya sekarang. Ekspresi Zhou Yuan berubah secara dramatis ketika dia mendengar ini, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Perangkau Chang Suan Sein, matanya berkedip cepat, dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi setelah dia berangkat dari benua Seng Zu. Selain itu, dia tahu betul bahwa tiga Sein Runei di dalam dirinya berasal dari Stempel Chang Suan Sein. Jika Stempel Chang Suan Sein jatuh ke tangan Master Istana Sheng Yuan, maka itu juga berarti dia akan dapat mendeteksi keberadaan Sein Runei. Ketika itu terjadi, Sheng Yuan pasti akan datang untuknya. Selain itu, bukan hanya Sheng Yuan. Seperti kata pepatah, memiliki cincin giok akan membuat seseorang mendapat masalah. Pikiran sedang diawasi oleh begitu banyak keberadaan yang menakutkan, membuat Zhou Yuan merasakan hawa dingin yang mengalir dari telapak kakinya langsung ke kepalanya. Itu membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. 715, tanah disambar petir, melihat Gu Zhong dan yang lainnya pergi, ekspresi serius yang tak terduga muncul di wajah Zhou Yuan. Dia berulang kali menggumamkan petunjuk tentang Chang Suan Sein Stemp yang disebutkan Gu Zhong. Ini benar-benar merepotkan, dia tidak bisa menahan nafas. Dia memiliki tiga Sein Runei, jadi jika Stempel Chang Suan Sein jatuh ke tangan orang lain, mereka akan dapat mendeteksi keberadaan Sein Runei di tubuhnya. Siapapun yang memperoleh Stempel Chang Suan Sein, pikiran pertama mereka pasti adalah mengembalikan Stempel Chang Suan Sein. Oleh karena itu, Sein Runei yang dia miliki pasti akan diambil kembali. Mengingat kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa melawan keberadaan level itu. Aroma manis tercium saat Yao Yao mendarat di sebelah Zhou Yuan, Surga Chang Suan kemungkinan besar akan mengalami perubahan besar. Kejutan yang ditimbulkan oleh munculnya Cap Chang Suan Sein tidak terbayangkan. Apakah itu Istana Suci, Sekte Chang Suan atau Sekte Besar lainnya, semua orang pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Perang yang bisa pecah akan jauh lebih besar daripada pertempuran antara murid Istana Suci dan Sekte Chang Suan. Itu benar-benar bisa menghancurkan dunia. Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam. Dia baru saja menyelesaikan masalah kekaisaran Wu besar dan berpikir bahwa dia bisa sedikit rileks, tetapi tak terduga peristiwa besar lain akan terjadi. Tentu saja, jika dia tidak membawa tiga Sein Rune, dia tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal tentang Chang Suan Sein Stem karena itu bukan sesuatu yang bisa melibatkan orang setingkatnya. Sayangnya tidak ada, jika. Apa yang harus dilakukan? Zhou Yuan merasakan sakit kepala datang. Bagaimanapun, kami harus memperhatikan setiap petunjuk tentang Cap Chang Suan Sein. Jika memungkinkan, kita harus menemukannya terlebih dahulu dan mendapatkannya. Aku lebih suka Sekte Chang Suan memiliki objek itu daripada membiarkannya jatuh ke tangan Istana Suci. Yao Yao menggerakkan bibir merahnya dan menjelaskan. Setelah Master Istana Seng Yuan memperoleh Tempel Chang Suan Sein, dia akan menjadi Master Surga dari Surga Chang Suan, dan tidak ada orang di negeri ini yang bisa menghentikannya. Ketika itu terjadi, Istana Master Seng Yuan pasti akan mengejar Zhou Yuan, yang saat ini memiliki tiga dari Sein Rune. Ditambah dengan beberapa dendam sebelumnya, Istana Master Seng Yuan bahkan lebih mungkin menggunakan kesempatan untuk membunuh Zhou Yuan, dan bahkan Kekaisaran Zhou Agung pun bisa terpengaruh. Dan jika Cap Chang Suan Sein jatuh ke tangan Sekte Chang Suan, maka Zhou Yuan setidaknya memiliki cara untuk mundur. Tapi tidak mudah untuk menemukan petunjuk. Tanah disambar petir, di mana petir menyambar sebelumnya. Petunjuknya terlalu luas. Belum lagi benua lain, meski itu benua Chang Mang, banyak tempat yang memenuhi syarat ini. Dia merenung sejenak, lalu melompat dan mendarat di depan Zhou King. Wei Chang Lan, Raja Racun Hitam dan yang lainnya segera membungkuk hormat kepada Zhou Yuan dengan kekaguman di mata mereka. Kejutan yang diberikan Zhou Yuan kekaguman kepada mereka ketika dia memaksa begitu banyak ahli Hunian Divine untuk mundur terlalu besar. Harus dikatakan bahwa kekuatan dari begitu banyak ahli Hunian Divine sudah cukup untuk menghancurkan negara, tetapi mereka masih kalah melawan Zhou Yuan dan tidak punya pilihan selain mundur. Jelas kekuatan menakutkan macam apa yang dikendalikan Zhou Yuan. Zhou Yuan sekarang adalah makhluk paling kuat yang diandalkan oleh Kekaisaran Zhou besar. Selama Zhou Yuan ada, Kekaisaran Zhou Agung akan terus ada. Zhou King menatap wajah muda Zhou Yuan, dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Pemuda yang meninggalkan rumah tanpa sadar telah menjadi cukup kuat untuk mendukungnya. Itu membuatnya bersyukur sekaligus bangga. Yuan Er, orang-orang itu tidak akan menghancurkan mana-mana sebagai pembalasan kan? Zhou King melirik ke arah mereka pergi dan bertanya dengan suara khawatir. Kekaisaran Zhou Agung baru saja mengambil kendali Kekaisaran Wu besar, dan situasinya masih tidak stabil, jadi jika para ahli tempat tinggal Divine itu memulai kekacauan, itu akan menyebabkan keresahan besar. Mereka tidak punya nyali. Zhou Yuan tersenyum. Meskipun dia telah melukai Gu Zhong dan yang lainnya, mereka juga harus memiliki kesadaran diri bahwa jika mereka membalas tanpa pandang bulu, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan obat Hunian Divine lagi. Melihat ekspresi tenang di wajah Zhou Yuan, Zhou King juga rileks. Ayah, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuannya. Zhou Yuan berkata sambil tersenyum. Oh, Zhou King agak terkejut, sangat jarang Anda perlu meminta bantuan saya, cepat beritahu saya apa yang mengganggu Anda. Saya ingin meminta ayah untuk membantu saya menyelidiki dan menemukan semua tempat di benua Changmang yang disambar petir. Di mana petir menyambar, Zhou King mengerutkan alisnya dengan cemberut, pasti ada banyak, lagi pula itu tidak umum, tapi itu juga tidak jarang. Apakah ada tempat yang sangat istimewa? Zhou King berkata dengan suara yang dalam, saya akan meminta seseorang untuk menyelidiki. Black Venom King tiba-tiba menyela dengan senyuman yang memikat, yang mulia, jika itu tempat di mana petir menyambar, saya tahu tempat yang harus dianggap sangat istimewa. Oh, saya tidak tahu apakah yang mulia ingat tempat kita bertemu. Raja racun hitam tersenyum. Mata Zhou Yuan langsung berbinar, maksudmu? Blackwater. Ketika dia meninggalkan ibu kota kekaisaran Zhou Agung, tempat pertama dia pergi untuk berlatih adalah Blackwater yang berbatasan. Yao Yao juga mendarat dengan tuntun di pelukannya, ekspresi terkejut melintasi wajah cantiknya saat dia berbisik, kamu ingat battle puppet sec. Zhou Yuan menganggu, bagaimana mungkin dia tidak ingat. Bayangan peraknya ditemukan di sana. Apakah kamu ingat sisa bayangan yang kita lihat di istana bawah tanah dari battle puppet sec? Jantung Zhou Yuan berdebar kencang saat ingatan itu muncul kembali di benaknya. Para jenius yang bangga dari ras suci kita telah mati di sini. Saya menyatakan tempat ini sebagai tanah berdosa yang akan menerima hukuman suci. Semua kehidupan dalam radius 80 ribu mil akan dihancurkan. Petik 2. Di sisa bayangan istana bawah tanah, suara kekejaman membawa hukuman petir yang menghancurkan semua sekte yang ada di Blackwater di zaman kuno. Di sanalah dia pertama kali tahu tentang keberadaan ras suci. Selama bertahun-tahun, dia juga belajar dari buku-buku kuno sekte Chang Suan bahwa di zaman kuno, mayoritas surga Chang Suan berada di bawah kendali ras suci. Tetapi kemudian, setelah banyak konflik, Patriark Chang Suan menonjol dan akhirnya memenangkan stempel Chang Suan Sein, menjadi master surga. Jadi ras suci harus mundur dari surga Chang Suan. Dan petir hukuman kehancuran di Blackwater seharusnya terjadi sebelum Patriark Chang Suan memperoleh Cap Chang Suan Sein. Jadi, tanah berdosa benar-benar bisa dianggap sebagai tanah yang disambar petir. Mata cerah dan jernih Yao Yao beralih ke Zhou Yuan. Itu memang tempat yang sangat misterius. Zhou Yuan mengangguk. Itu memang sangat misterius. Itu adalah tempat di mana ras suci berkuasa, dan biasanya berbicara, banyak ahli takut untuk mengingat dan berinteraksi dengan tempat seperti itu. Itu adalah titik buta banyak orang. Kemudian, ketika Patriark Chang Suan meninggal, apakah dia dengan sengaja menyembunyikan segel Chang Suan Sein di apa yang disebut tanah berdosa? Dengan pemikiran ini, hati Zhou Yuan mulai berdebar kencang, karena dia merasa benar-benar ada kemungkinan itu. Mata Zhou Yuan bertemu dengan Yao Yao, melihat keheranan di mata satu sama lain. Sepertinya kita telah memeriksa Blackwater lagi. Ini membuat Zhou Yuan merasa agak emosional. Blackwater telah menjadi tujuan pertamanya setelah meninggalkan kekaisaran Zhou Agung. Dia hanya tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, dia akan kembali ke tempat yang sudah dikenalnya. Rasanya seperti sedang menjalani siklus. Perbatasan kekaisaran Zhou besar, Blackwater. Di atas gunung, Zhou Yuan dan Yao Yao mengintip ke bawah ke tanah yang masih diliputi kekacauan bahkan setelah bertahun-tahun. Kekacauan tidak pernah berhenti bahkan setelah raja racun hitam ditundukkan olehnya. Pelaku kejahatan dari banyak negara bersembunyi di Blackwater karena mereka diburu di tempat lain. Ini adalah tempat di mana kejahatan berlindung dan kesalahan diterima, tempat yang selalu berbau darah. Namun, meskipun ada banyak faksi yang bersembunyi di Blackwater, tidak ada yang berani melanggar perbatasan kekaisaran Zhou besar selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, mereka telah belajar pelajaran dari melihat raja racun hitam ditundukkan. Dengan kemenangan kekaisaran Zhou Agung baru-baru ini atas kekaisaran Wu besar, faksi Blackwater sekarang bahkan lebih takut untuk menciptakan masalah. Energi ini sangat menakutkan. Zhou Yuan memasang ekspresi serius. Untuk berpikir bahwa fluktuasi energi ini masih akan bertahan setelah bertahun-tahun. Jika spekulasinya benar, kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh hukuman petir kuno. Ketika dia pertama kali datang ke Blackwater, dia bahkan belum mencapai tahap Kinuri Xing, dan dengan demikian tidak dapat mendeteksi energi ini. Tetapi sekarang setelah dia mencapai tahap tempat tinggal divine, dia secara alami dapat merasakan dengan jelas kekuatan sisa yang menakutkan. Blackwater dikatakan sangat luas dan membentang dari bagian utara benua Changmang sampai ke ujung benua. Hanya wilayah terluar Blackwater yang dihuni sementara area tengah didominasi oleh hukuman petir sisa. Ini adalah tempat yang bahkan tidak berani didekati oleh orang biasa. Zhou Yuan menatap ke arah kedalaman Blackwater dan berkata, kali ini, kita harus menjelajah ke wilayah terdalam. Membawa tuntun, Yao Yao melihat ke depan dan merasakan gelombang nostalgia, bayangan perak juga didapat di sana. Zhou Yuan mengangguk, sayangnya, Silver Shadow belum mampu mengimbangi kultivasi saya. Setelah mencapai tahap Divine Dwelling, Silver Shadow tidak dapat memberikan peningkatan kekuatan yang substansial seperti sebelumnya. Itu karena bayangan perak hanya dapat mencapai tingkat tahap asal Alpha. Yao Yao membelai bulu lembut tuntun saat bibir merahnya membentuk senyuman. Tapi Anda tidak harus meremehkan Silver Shadow. Ini adalah salah satu kreasi terbesar dari sekte boneka pertempuran kuno. Saya juga telah menyebutkan sebelumnya bahwa ia memiliki kemampuan untuk tumbuh. Tapi Anda telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan masih belum menemukan cara mengaktifkan sifat pertumbuhannya, gumam Zhou Yuan. Rona merah langka menyebar di wajah cantik dan cerah Yao Yao. Mengepalkan giginya, dia menatap ke arah Zhou Yuan. Kamu, kamu benar-benar berpikir aku bisa melakukan segalanya. Dia sedikit kesal dan terhina, karena dia selalu menunjukkan citra yang sempurna selama ini dan sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tetapi dengan bayangan perak, produk kebijaksanaan leluhur yang tak terhitung jumlahnya dari sekte kuno, meskipun dia telah membuat beberapa kemajuan selama bertahun-tahun, dia masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana mengaktifkan sifat pertumbuhannya. Melihat iritasi langkah Yao Yao berubah menjadi amarah, Zhou Yuan dengan bingung menatapnya. Dia terlalu cantik sekarang. Beberapa waktu kemudian sebelum dia membentaknya dan berkata, sangat cantik. Dia tahu bahwa hanya dia yang cukup diberkati untuk melihat Yao Yao dalam kondisi seperti itu. Yao Yao meliriknya, menyisir rambut hitam halusnya saat dia berkata, kamu akan pergi atau tidak? Ayo pergi! Zhou Yuan terkekeh saat genesis eski emas tersapu dengan gelombang jubahnya. Itu menggulung Yao Yao dan dia ke atas, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat menuju kedalaman Blackwater. Dua manusia dan seekor binatang melewati wilayah luar Blackwater dalam dua jam. Dan saat mereka berkelana semakin dalam, semakin sulit untuk menemukan tanda-tanda kehidupan. Seluruh negeri itu sunyi dan tak bernyawa. Hukuman petir tampaknya telah menghancurkan vitalitas tanah. Tidak ada kehidupan apapun bahkan setelah bertahun-tahun. Saat hari berakhir, Zhou Yuan dan yang lainnya tidak dapat menemukan makhluk hidup. Selain itu, mereka bisa merasakan atmosfer kehancuran yang sangat dahsyat semakin dalam perjalanan mereka, atmosfer yang berkali-kali lipat lebih kuat dari daerah luar. Selain itu, tempatnya memiliki kekuatan untuk menginfeksi hati seseorang, membuat seseorang secara bertahap menjadi gila. Untungnya, Zhou Yuan dan Yao Yao tidak lemah dan mampu melindungi diri mereka dengan genesis ki, mencegah atmosfer mempengaruhi mereka. Namun, saat malam tiba, gemuruh guntur yang dahsyat mulai meledak dari langit Blackwater. Tidak ada satupun petir yang bisa dilihat di langit cerah, tapi gemuruh terus berlanjut tanpa henti, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Dan ketika guntur gila itu terdengar, bahkan wajah Zhou Yuan berubah serius. Efek atmosfer dengan cepat menguat di malam hari. Setelah itu, Zhou Yuan tidak berani menjelajah lebih jauh di malam hari. Dia menemukan gua gunung tempat mereka beristirahat dan menyegel pintu masuk gua sebelum mendirikan genesis rungs pelindung. Hanya dengan melakukan ini mereka mampu menahan atmosfer invasif. Setelah mengalami guntur malam, Zhou Yuan semakin takut pada Blackwater. Setelah bermalam di gua, Zhou Yuan dan teman-temannya berangkat sekali lagi. Mereka dengan hati-hati menjelajahi wilayah Blackwater yang lebih dalam. Koma titik. Tiga hari kemudian, di atas Gunung Tandus di kedalaman Blackwater, Zhou Yuan menatap tanah mati tak berujung dihadapannya dengan frustrasi. Mereka sama sekali tidak membuat kemajuan. Kedalaman Blackwater adalah tanah mati, dan tidak ada yang menonjol. Sungguh tidak mudah untuk menemukan petunjuk tentang perang kocang Suansin. Zhou Yuan tersenyum pahit pada Yao Yao. Yao Yao mengerutkan alisnya dan merenung sejenak saat dia menatap tanah mati, tidak ada yang istimewa di Blackwater, kecuali keheningan yang mematikan ini. Satu-satunya hal yang luar biasa adalah. Dia menoleh ke Zhou Yuan dan berkata, itu mungkin suara guntur di malam hari. Alis Zhou Yuan berkerut lagi dan tatapannya melayang dalam pikiran. Guntur malam itu dipenuhi dengan kegilaan yang dapat menyerang pikiran seseorang dan membuat seseorang menjadi gila. Mereka menghabiskan malam mereka bersembunyi di pegunungan untuk melindungi diri dari guntur malam. Blackwater sangat menakutkan di malam hari, tetapi jika mereka ingin menemukan rahasianya, apakah mereka harus mencarinya selama kegelapan? Mata Zhou Yuan melintas dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia membuang keraguannya saat dia mengertakkan gigi, aku tidak akan bersembunyi malam ini. Mari kita lihat apakah kita bisa melihat sesuatu dari guntur malam. Yao Yao mengangguh. Mereka tidak punya pilihan selain mencoba ini. Zhou Yuan duduk dan menatap matahari terbenam. Malam tidak jauh. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika matahari akhirnya dan langit menjadi gelap kembali, Zhou Yuan mendengar gemuruh guntur misterius sekali lagi. Boom! Boom! Guntur bergema di seluruh negeri seperti binatang pemusnah gila yang mengaung. Genesis Ki emas di sekitar tubuh Zhou Yuan bergetar hebat. Itu tidak terlalu efektif dalam memblokir efek guntur. Zhou Yuan sudah bisa merasakan sedikit kegilaan yang perlahan muncul di hatinya. Matanya penuh dengan kemerahan dan napasnya menjadi sesak saat dorongan destruktif muncul di dalam dirinya. Guntur malam dapat menembus Genesis Ki dan memengaruhi spirit. Itu perlu dilawan dengan kekuatan roh. Suara yang jelas terdengar di sampingnya. Itu tentu saja yao yao. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan kesal saat dia menutup matanya. Cahaya roh mulai berkedip di antara alisnya. Metode visualisasi Batu Gerindra Define Primal Chaos Kesadaran Zhou Yuan segera jatuh ke dalam domain Primal Chaos yang sudah dikenal. Batu Gerindra Define Primal Chaos perlahan turun, disertai dengan kekuatan kuno untuk melawan guntur malam. Kedua kekuatan itu terjebak dalam kebuntuan. Hanya setelah waktu yang lama, Batu Gerindra Define Primal Chaos tumbuh lebih kuat dan perlahan-lahan membanjiri guntur. Perasaan tersinggung di hatinya berangsur-angsur memudar. Mata Zhou Yuan terbuka lebar, kembali ke penampilannya yang jernih dan cerah saat dia menatap ke dalam kegelapan. Guntur malam terus berdering pelan, tetapi setelah didengarkan lebih dekat, itu tidak jauh seperti sebelumnya. Apakah kamu mendengar sesuatu? Yao Yao bertanya. Zhou Yuan terdiam sesaat, lalu matanya menatap aneh saat dia berseru, Guntur, sepertinya aku telah menemukan sumbernya. Sekarang setelah dia mengurangi efek guntur, dia akhirnya bisa membedakan sumbernya. Pergilah. Dia meraung saat dia berlari menuju sumber guntur. Keduanya melesat melintasi kegelapan. Tapi guntur itu sepertinya berkibar tanpa meninggalkan jejak, sehingga sangat sulit bagi Zhou Yuan dan Yao Yao untuk melacaknya. Mereka hampir tidak bisa mengikuti rasa roh mereka yang kuat. Tetapi bahkan dengan Yao Yao berbagi beban, Zhou Yuan mulai merasakan ruang di antara alisnya berdenyut-denyut kesakitan. Itu adalah tanda bahwa jiwanya telah habis. Untungnya, pelacakan mereka akhirnya berakhir setelah dua jam. Zhou Yuan dan Yao Yao mendarat di atas batu besar berbentuk aneh dan mengamati daerah tersebut. Itu benar-benar gelap gulita, dan bahkan tanahnya hitam seperti lautan hitam. Zhou Yuan menatap tanah di depannya. Dengan lambayan lengan bajunya, seberkas Genesis Ki emas melesat dan menghantam tanah. Boom! Boom! Genesis Ki jatuh saat bumi bergetar hebat. Tanah mulai runtuh saat pilar cahaya menyilaukan muncul dari kedalamannya. Guntur sepertinya bergema di seluruh dunia. Zhou Yuan tercengang saat dia melihat tanah terus runtuh, menciptakan lubang raksasa. Petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di lubang yang dalam, yang tampak seperti genangan petir yang tak berdasar. Guntur meraung, dan bahkan suara sekecil apapun membuat kulit kepala Zhou Yuan mati rasa saat dia merasakan energi yang merusak. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh hukuman petir saat itu. Mereka telah berkumpul di sini dan kemungkinan besar merupakan alasan mengapa masih tidak ada kehidupan di Blackwater bahkan setelah bertahun-tahun. Mereka menghancurkan vitalitas tanah dan pada akhirnya akan membunuhnya selamanya. Yao Yao pelan-pelan berkata sambil menatap lubang petir. Zhou Yuan tidak menanggapi. Tubuhnya tiba-tiba gemetar saat wajahnya berkerut kesakitan. Apa yang salah? Tanya Yao Yao. Zhou Yuan berkedip. Saint Rune di kedalaman pupilnya berputar dengan gila seolah-olah mencoba untuk membakar matanya. Dia mengulurkan tangannya dan melihat Saint Rune memaksa keluar dari dagingnya, menyebabkan darah mengalir. Dalam kediaman divainya, Rune suci hukuman surgawi memancarkan tangisan yang keras. Shock muncul seperti gelombang pasang di wajah Zhou Yuan. Dia melihat ke arah Yao Yao, suaranya yang serak bergetar, para Rune suci bereaksi. Yao Yao menarik nafas dalam-dalam. Apakah mereka telah menemukan lokasi perang kocang Suan Saint? Perbatasan kekaisaran Zhou besar, Blackwater. Di atas gunung, Zhou Yuan dan Yao Yao mengintip ke bawah ke tanah yang masih diliputi kekacauan bahkan setelah bertahun-tahun. Kekacauan tidak pernah berhenti bahkan setelah Raja Racun Hitam ditundukkan olehnya. Pelaku kejahatan dari banyak negara bersembunyi di Blackwater karena mereka diburu di tempat lain. Ini adalah tempat di mana kejahatan berlindung dan kesalahan diterima, tempat yang selalu berbau darah. Namun, meskipun ada banyak vaksi yang bersembunyi di Blackwater, tidak ada yang berani melanggar perbatasan kekaisaran Zhou besar selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, mereka telah belajar pelajaran dari melihat Raja Racun Hitam ditundukkan. Dengan kemenangan kekaisaran Zhou agung baru-baru ini atas kekaisaran Wu besar, faksi Blackwater sekarang bahkan lebih takut untuk menciptakan masalah. Energi ini sangat menakutkan. Zhou Yuan memasang ekspresi serius. Untuk berpikir bahwa fluktuasi energi ini masih akan bertahan setelah bertahun-tahun. Jika spekulasinya benar, kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh hukuman petir kuno. Ketika dia pertama kali datang ke Blackwater, dia bahkan belum mencapai tahap Kinurizing, dan dengan demikian tidak dapat mendeteksi energi ini. Tetapi sekarang setelah dia mencapai tahap tempat tinggal di Find, dia secara alami dapat merasakan dengan jelas kekuatan sisa yang menakutkan. Blackwater dikatakan sangat luas dan membentang dari bagian utara benua Changmang sampai ke ujung benua. Hanya wilayah terluar Blackwater yang dihuni sementara area tengah didominasi oleh hukuman petir sisa. Ini adalah tempat yang bahkan tidak berani didekati oleh orang biasa. Zhou Yuan menatap ke arah kedalaman Blackwater dan berkata, kali ini, kita harus menjelajah ke wilayah terdalam. Membawa tuntun, Yao Yao melihat ke depan dan merasakan gelombang nostalgia, bayangan perak juga didapat di sana. Zhou Yuan mengangguk, sayangnya, Silver Shadow belum mampu mengimbangi kultivasi saya. Setelah mencapai tahap Divine Dwelling, Silver Shadow tidak dapat memberikan peningkatan kekuatan yang substansial seperti sebelumnya. Itu karena bayangan perak hanya dapat mencapai tingkat tahap asal Alpha. Yao Yao membelai bulu lembut tuntun saat bibir merahnya membentuk senyuman. Tapi Anda tidak harus meremehkan Silver Shadow. Ini adalah salah satu kreasi terbesar dari sekte boneka pertempuran kuno. Saya juga telah menyebutkan sebelumnya bahwa ia memiliki kemampuan untuk tumbuh. Tapi Anda telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan masih belum menemukan cara mengaktifkan sifat pertumbuhannya, Gumang Zhou Yuan. Krona merah langka menyebar di wajah cantik dan cerah Yao Yao. Mengepalkan giginya, dia menatap ke arah Zhou Yuan. Kamu, kamu benar-benar berpikir aku bisa melakukan segalanya. Dia sedikit kesal dan terhina, karena dia selalu menunjukkan citra yang sempurna selama ini dan sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tetapi dengan bayangan perak, produk kebijaksanaan leluhur yang tak terhitung jumlahnya dari sekte kuno, meskipun dia telah membuat beberapa kemajuan dan selama bertahun-tahun, dia masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana mengaktifkan sifat pertumbuhannya. Melihat iritasi langka Yao Yao berubah menjadi amarah, Zhou Yuan dengan bingung menatapnya. Dia terlalu cantik sekarang. Beberapa waktu kemudian sebelum dia membentaknya dan berkata, sangat cantik. Dia tahu bahwa hanya dia yang cukup diberkati untuk melihat Yao Yao dalam kondisi seperti itu. Yao Yao meliriknya, menyisir rambut hitam halusnya saat dia berkata, kamu akan pergi atau tidak? Ayo pergi! Zhou Yuan terkekeh saat genesis ki emas tersapu dengan gelombang jubahnya. Itu menggulung Yao Yao dan dia ke atas, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat menuju kedalaman Blackwater. Dua manusia dan seekor binatang melewati wilayah luar Blackwater dalam dua jam. Dan saat mereka berkelana semakin dalam, semakin sulit untuk menemukan tanda-tanda kehidupan. Seluruh negeri itu sunyi dan tak bernyawa. Hukuman petir tampaknya telah menghancurkan vitalitas tanah. Tidak ada kehidupan apapun bahkan setelah bertahun-tahun. Saat hari berakhir, Zhou Yuan dan yang lainnya tidak dapat menemukan makhluk hidup. Selain itu, mereka bisa merasakan atmosfer kehancuran yang sangat dahsyat semakin dalam perjalanan mereka, atmosfer yang berkali-kali lipat lebih kuat dari daerah luar. Selain itu, tempatnya memiliki kekuatan untuk menginfeksi hati seseorang, membuat seseorang secara bertahap menjadi gila. Untungnya, Zhou Yuan dan Yao Yao tidak lemah dan mampu melindungi diri mereka dengan genesis ki, mencegah atmosfer mempengaruhi mereka. Namun, saat malam tiba, gemuruh guntur yang dahsyat mulai meledak dari langit Blackwater. Tidak ada satupun petir yang bisa dilihat di langit cerah, tapi gemuruh terus berlanjut tanpa henti, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Dan ketika guntur gila itu terdengar, bahkan wajah Zhou Yuan berubah serius. Efek atmosfer dengan cepat menguat di malam hari. Setelah itu, Zhou Yuan tidak berani menjelajah lebih jauh di malam hari. Dia menemukan gua gunung tempat mereka beristirahat dan menyegel pintu masuk gua sebelum mendirikan genesis rungs pelindung. Hanya dengan melakukan ini mereka mampu menahan atmosfer invasif. Setelah mengalami guntur malam, Zhou Yuan semakin takut pada Blackwater. Setelah bermalam di gua, Zhou Yuan dan teman-temannya berangkat sekali lagi. Mereka dengan hati-hati menjelajahi wilayah Blackwater yang lebih dalam. Koma titik. Tiga hari kemudian, di atas Gunung Tandus di kedalaman Blackwater, Zhou Yuan menatap tanah mati tak berujung di hadapannya dengan frustrasi. Mereka sama sekali tidak membuat kemajuan. Kedalaman Blackwater adalah tanah mati, dan tidak ada yang menonjol. Sungguh tidak mudah untuk menemukan petunjuk tentang Perang Kocang Suan Sein. Zhou Yuan tersenyum pahit pada Yao Yao. Yao Yao mengerutkan alisnya dan merenung sejenak saat dia menatap tanah mati, tidak ada yang istimewa di Blackwater, kecuali keheningan yang mematikan ini. Satu-satunya hal yang luar biasa adalah. Dia menoleh ke Zhou Yuan dan berkata, itu mungkin suara guntur di malam hari. Alis Zhou Yuan berkerut lagi dan tatapannya melayang dalam pikiran. Guntur malam itu dipenuhi dengan kegilaan yang dapat menyerang pikiran seseorang dan membuat seseorang menjadi gila. Mereka menghabiskan malam mereka bersembunyi di pegunungan untuk melindungi diri dari guntur malam. Blackwater sangat menakutkan di malam hari, tetapi jika mereka ingin menemukan rahasianya, apakah mereka harus mencarinya selama kegelapan? Mata Zhou Yuan melintas dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia membuang keraguannya saat dia mengertakkan gigi, aku tidak akan bersembunyi malam ini. Mari kita lihat apakah kita bisa melihat sesuatu dari guntur malam. Yao Yao menganggu, mereka tidak punya pilihan selain mencoba ini. Zhou Yuan duduk dan menatap matahari terbenam. Malam tidak jauh. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika matahari akhirnya dan langit menjadi gelap kembali, Zhou Yuan mendengar gemuruh guntur misterius sekali lagi. Boom! Boom! Guntur bergema di seluruh negeri seperti binatang pemusnah gila yang mengaum. Genesis Ki emas di sekitar tubuh Zhou Yuan bergetar hebat. Itu tidak terlalu efektif dalam memblokir efek guntur. Zhou Yuan sudah bisa merasakan sedikit kegilaan yang perlahan muncul di hatinya. Matanya penuh dengan kemerahan dan napasnya menjadi sesak saat dorongan destruktif muncul di dalam dirinya. Guntur malam dapat menembus Genesis Ki dan memengaruhi spirit. Itu perlu dilawan dengan kekuatan roh. Suara yang jelas terdengar di sampingnya. Itu tentu saja yao yao. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan kesal saat dia menutup matanya. Cahaya roh mulai berkedip di antara alisnya. Metode visualisasi Batu Gerindra Define Primal Chaos Kesadaran Zhou Yuan segera jatuh ke dalam domain Primal Chaos yang sudah dikenal. Batu Gerindra Define Primal Chaos perlahan turun, disertai dengan kekuatan kuno untuk melawan Guntur malam. Kedua kekuatan itu terjebak dalam kebuntuan. Hanya setelah waktu yang lama, Batu Gerindra Define Primal Chaos tumbuh lebih kuat dan lebih kuat dan perlahan-lahan membanjiri Guntur. Perasaan tersinggung di hatinya berangsur-angsur memudar. Mata Zhou Yuan terbuka lebar, kembali ke penampilannya yang jernih dan cerah saat dia menatap ke dalam kegelapan. Guntur malam terus berdering pelan, tetapi setelah didengarkan lebih dekat, itu tidak jauh seperti sebelumnya. Apakah kamu mendengar sesuatu? Yaoyao bertanya. Zhou Yuan terdiam sesaat, lalu matanya menatap aneh saat dia berseru, Guntur, sepertinya aku telah menemukan sumbernya. Sekarang setelah dia mengurangi efek Guntur, dia akhirnya bisa membedakan sumbernya. Pergilah. Dia meraung saat dia berlari menuju sumber Guntur. Keduanya melesat melintasi kegelapan. Tapi Guntur itu sepertinya berkibar tanpa meninggalkan jejak, sehingga sangat sulit bagi Zhou Yuan dan Yaoyao untuk melacaknya. Mereka hampir tidak bisa mengikuti rasa roh mereka yang kuat. Tetapi bahkan dengan Yaoyao berbagi beban, Zhou Yuan mulai merasakan ruang di antara alisnya berdenyut-denyut kesakitan. Itu adalah tanda bahwa jiwanya telah habis. Untungnya, pelacakan mereka akhirnya berakhir setelah dua jam. Zhou Yuan dan Yaoyao mendarat di atas batu besar berbentuk aneh dan mengamati daerah tersebut. Itu benar-benar gelap gulita, dan bahkan tanahnya hitam seperti lautan hitam. Zhou Yuan menatap tanah di depannya. Dengan lambayan lengan bajunya, seberkas Genesis Ki emas melesat dan menghantam tanah. Boom! Boom! Genesis Ki jatuh saat bumi bergetar hebat. Tanah mulai runtuh saat pilar cahaya menyilaukan muncul dari kedalamannya. Guntur sepertinya bergema di seluruh dunia. Zhou Yuan tercengang saat dia melihat tanah terus runtuh, menciptakan lubang raksasa. Petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di lubang yang dalam, yang tampak seperti genangan petir yang tak berdasar. Guntur meraung, dan bahkan suara sekecil apapun membuat kulit kepala Zhou Yuan mati rasa saat dia merasakan energi yang merusak. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh hukuman petir saat itu. Mereka telah berkumpul di sini dan kemungkinan besar merupakan alasan mengapa masih tidak ada kehidupan di Blackwater bahkan setelah bertahun-tahun. Mereka menghancurkan vitalitas tanah dan pada akhirnya akan membunuhnya selamanya. Yao Yao pelan-pelan berkata sambil menatap lubang petir. Zhou Yuan tidak menanggapi. Tubuhnya tiba-tiba gemetar saat wajahnya berkerut kesakitan. Apa yang salah? tanya Yao Yao. Zhou Yuan berkedip. Saint Rune di kedalaman pupilnya berputar dengan gila seolah-olah mencoba untuk membakar matanya. Dia mengulurkan tangannya dan melihat earth Saint Rune memaksa keluar dari dagingnya, menyebabkan darah mengalir. Dalam kediaman divainnya, Rune suci hukuman surgawi memancarkan tangisan yang keras. Shok muncul seperti gelombang pasang di wajah Zhou Yuan. Dia melihat ke arah Yao Yao, suaranya yang serak bergetar, para Rune suci bereaksi. Yao Yao menarik napas dalam-dalam. Apakah mereka telah menemukan lokasi Perang Kocang Suan Sein? Zhou Yuan bisa mendengar raungan guntur kehancuran saat dia melompat ke kolam petir dan segera merasakan sesuatu yang melesat ke arahnya. Zhou Yuan menegang saat cahaya menyilaukan mekar dari domain hukum dua kaki. Tampaknya membentuk domainnya sendiri, memisahkan Zhou Yuan dari seluruh dunia. Huh! Di bawah tatapan gugupnya, guntur kehancuran tidak langsung menerkam ke arahnya, dan malah berputar-putar di sekitar area di mana dia berada seolah-olah itu benar-benar kehilangan jejaknya. Pada akhirnya, petir yang berkedip-kedip juga tersebar. Zhou Yuan menghela nafas lega dan menatap ke arah Yao Yao yang ada di pelukannya. Wajah cantiknya setenang dan o lembah yang tenang, yang membuat Zhou Yuan merasa sedikit malu. Tetapi dia segera mengesampingkan pikiran yang tidak perlu ini dan mulai meningkatkan kecepatannya. Kolam Halilintar dipenuhi dengan kilatan-kilat, seolah-olah naga petir yang tak terhitung jumlahnya membuat malapetaka. Petikan guntur yang menakutkan menyebabkan bumi berguncang. Zhou Yuan dengan sangat hati-hati menghindari petir yang mengamuk. Meskipun dia berhasil lolos dari petir karena domain hukum dua kakinya, dia tahu bahwa itu bukanlah pertahanan mutlak. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan domain hukum dua kaki tidak akan dapat melindunginya jika disambar petir. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati saat dia terus menyelam lebih dalam. Yao Yao juga tidak mengatakan apapun untuk mengalihkan perhatiannya. Lengan rampingnya dengan lembut melingkari pinggang Zhou Yuan saat dia menatap kilatan petir yang mengamuk dalam keadaan kesurupan. Untuk beberapa alasan, dia merasa semakin tidak nyaman saat mereka semakin dekat dengan Cap Chang Suan Sein. Dalam pandangannya, artefak seperti Chang Suan Sein stem bukanlah sesuatu yang harus dihubungi Zhou Yuan sekarang karena implikasinya terlalu besar. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mencarinya mengingat situasi saat ini. Seolah-olah Cap Chang Suan Sein adalah monster raksasa yang telah menghancurkan kehidupan damai mereka dan mencabik-cabiknya. Lengan Yao Yao menegang di sekitar pinggang Zhou Yuan saat dia meletakkan pipinya di bahunya. Dia menutup matanya dan bergumam, «Zhou Yuan, saya sangat bahagia selama beberapa tahun terakhir. Apa?» tanya Zhou Yuan dengan sikap bingung. Dia tidak bisa dengan jelas mendengar suara lembut Yao Yao di tengah guntur yang terus menggelegar. Yao Yao tidak mengulangi kata-katanya. Dia dengan lembut bersandar di bahu Zhou Yuan dengan senyum tipis melengkung di bibirnya. Zhou Yuan tidak bertanya lagi saat melihat ini. Dia dengan erat memegang pinggangnya dan mempercepat sekali lagi. Namun, Zhou Yuan tampaknya telah meremehkan kedalaman kolam petir. Dia telah menyelam selama hampir setengah jam, tetapi masih belum bisa melihat akhirnya. Sebaliknya, guntur kehancuran semakin mengamuk. Seiring waktu, wajah Zhou Yuan juga menjadi semakin serius. Guntur kehancuran di sini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tidak terkena, gelombang kejut dari petir berdenyut melalui udara yang diisi, menyebabkan domain hukum kedua kakinya bergetar hebat. Dia masih terlalu lemah. Satu halilintar di sini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Domain hukum dua kaki yang dibangun oleh kekuatannya saat ini jelas tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan guntur kehancuran. Ini tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan dapat mempertahankan domain hukum dua kaki lama-lama, kata Zhou Yuan dengan suara rendah. Alis indah Yao Yao juga dikerutkan. Kemungkinan besar tidak ada akhir dari kolam petir. Mendengar ini, Zhou Yuan tercengang. Tidak ada akhir, karena petir penghancur terlalu kuat dan dapat mengubah ruang angkasa untuk membentuk lorong tanpa akhir. Jika spekulasi saya benar, Patriar Changsuan kemungkinan besar menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan stempel Changsuan Sein di suatu tempat di dalam bagian ini. Kita harus menemukan tempat persembunyian itu untuk keluar, jika tidak, kita harus kembali, gumam Yao Yao. Tapi ada kekuatan penghancur yang besar di sini. Tidak akan mudah menemukan tempat persembunyian itu. Zhou Yuan menegang, matanya berkedip saat dia berkata, tapi itu bukan tidak mungkin. Dia menutup matanya sebelum matanya tiba-tiba terbuka lagi setelah beberapa detik. Dekoder Sein Runei bergetar di kedalaman matanya. Karena tempat persembunyian itu dibuat oleh Patriar Changsuan, Sein Runei yang ditinggalkan seharusnya bisa merasakan sesuatu. Dekoder Sein Runei dapat melihat melalui segala penyembunyian, menjadikannya tempat yang tepat untuk menggunakannya. Zhou Yuan melambat dan mulai memindai sekelilingnya. Saat dekoder Sein Runei terus beroperasi, darah mulai mengalir di sudut matanya. Tapi dia mengabaikan ini sepenuhnya, karena dia tahu bahwa itu akan menjadi bencana begitu domain hukum dua kaki mencapai batasnya. Sepuluh menit kemudian berlalu, dan gemetar dari domain hukum dua kaki menjadi semakin buruk. Bibir merah Yao Yao terkatup rapat karena cemas, ekspresi serius terlihat di wajah cantiknya. Sial, keluar, raung Zhou Yuan. Muridnya tiba-tiba menyusut sepersekian detik kemudian. Dia akhirnya menemukan fluktuasi energi aneh di dalam bagian itu. Aku menemukannya. Mata Zhou Yuan berbinar kegirangan. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba berakselerasi dan melaju menuju tempat tertentu di lorong. Di belakangnya, petir penghancur yang tak terhitung jumlahnya akhirnya mendeteksi kehadirannya dan dengan panik merauh. Gelombang kehancuran dari belakang hampir membuat jiwa Zhou Yuan melarikan diri dari tubuhnya, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia menggertakkan giginya dan terus menyerang ke tempat tertentu di lorong itu. Bis! Ruang di sekitarnya beriak, langsung menelan sosok Zhou Yuan. Boom! Boom! Petir kehancuran juga mendarat dengan cepat menghilang ke udara tipis. Urk! Saat Zhou Yuan masuk, domain hukum dua kakinya dengan cepat runtuh saat dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasih, bau kematian sangat menyengat beberapa saat yang lalu. Itu terlalu berbahaya. Dia tersenyum pahit, dipelukannya, yao-yao dengan lembut menepuk punggungnya. Dia berdiri, pandangannya menyapu kesekeliling saat dia perlahan berkata, tapi kita telah datang ke tempat yang tepat. Zhou Yuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk ekspresi wajahnya yang membeku. Langkah tak berujung menyebar ke atas di depan mereka, dikelilingi oleh kehampaan gelap. Sebuah platform batu melayang di ujung tangga. Di atas platform batu, sinar cahaya melindungi stempel batu. Stempel batu berbentuk persegi dan mirip dengan simbol langit dan bumi. Energi kuno dan primal yang tak terlukiskan perlahan keluar darinya. Pemandangan pegunungan dan sungai terus berkedip di sekitar stempel batu. Zhou Yuan tidak bisa menggambarkan perasaan yang diberikan segel batu itu padanya. Artefak tertua dan paling berharga di negeri ini yang bisa membuat siapapun menjadi gila telah muncul di hadapannya. Zhou Yuan mempelajarinya dari kejauhan. Dia bisa merasakan tiga sein rune di tubuhnya berdengung dan bergetar seolah bersorak. Karena mereka berasal dari benda ini. Bibir Zhou Yuan terasa kering dan mulutnya kering. Dia tidak percaya bahwa dia telah tiba sebelum artefak paling suci di tanah ini yang melambangkan otoritas itu sendiri. Chang, Suan, Sein, Cap, kata demi kata bergumam dengan suara gemetar. Zhou Yuan menatap kosong pada cap batu kuno di ujung tangga batu. Itu sudah lama kemudian sebelum lautan yang bergolak di hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa suatu hari saya akan melihat benda paling berharga di surga Chang Suan. Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang. Tetapi bahkan tidak ada sedikitpun keinginan yang muncul di matanya di depan cap Chang Suan Sein. Dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Dia bisa menangani beberapa sein rune, tetapi bahkan jika stempel Chang Suan Sein menjadi miliknya, itu pasti akan membuatnya menarik perhatian banyak tokoh kuat. Mengingat kultifasinya hanya pada tahap kediaman divine, tidak mungkin baginya untuk menanggung sesuatu yang begitu berat. Meskipun demikian, dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan istana suci karena itu hanya akan menjadi bencana baginya. Yao Yao menatap stempel batu kuno itu dalam diam. Lihat apakah kamu bisa mengambilnya? Dia menoleh ke Zhou Yuan. Zhou Yuan menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan melangkah ke tangga batu. Namun, dia kemudian menoleh untuk melihat ke arah Yao Yao dan bertanya dengan bingung, haruskah kita melakukannya bersama? Yao Yao sedikit ragu-ragu, lalu mengambil langkah menuju tangga batu. Bas! Saat dia mengangkat kakinya, bagaimanapun, Cap Chang Suan Sein di ujung tangga batu tiba-tiba bergetar. Kekuatan tak terbatas menyembur dan mulai mengguncang domain di sekitar mereka. Tangga batu bergoyang dengan keras. Ekspresi Zhou Yuan berubah. Dia tidak bisa mengerti mengapa Cap Chang Suan Sein akan bertindak tiba-tiba. Tapi mata Yao Yao bersinar penuh pengertian. Dia perlahan mundur saat dia terus menonton perangko Chang Suan Sein kuno. Tampaknya menolak pendekatannya seolah-olah waspada atau takut padanya. Pergilah sendiri, desak Yao Yao. Zhou Yuan mengangguk, berbalik dan mempercepat, langsung menuju ujung tangga, tempat stempel Chang Suan Sein tergeletak. Setengah dupa waktu kemudian, dia akhirnya sampai di puncak. Cap Chang Suan Sein hampir dalam jangkauan. Zhou Yuan melihat Cap Batu Kuno yang mengambang. Itu adalah potongan yang terlihat sangat sederhana, tapi dia jelas mengerti apa yang diwakilinya. Itu adalah artefak paling agung dan sakral di surga Chang Suan. Dengan itu, seseorang akan menguasai semua Chang Suan Heaven dan menjadi tuannya. Tentu saja, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk menggunakannya. Menurut spekulasi Zhou Yuan, seseorang harus mencapai tahap domain hukum setidaknya untuk dapat mengendalikan Cap Chang Suan Sein dengan benar. Zhou Yuan perlahan mengulurkan tangan yang gemetar saat ujung jarinya bersentuhan dengan Cap Chang Suan Sein. Boom! Boom! Jutaan sinar cahaya tiba-tiba meledak dari Cap Chang Suan Sein. Beberapa sinar jatuh ke tubuh Zhou Yuan. Yang mengejutkannya, busur cahaya langsung menembus penghalang antara langit pertama dan kedua dari tempat tinggal Divine, menghubungkan keduanya. Riak megah Genesis Ki berdenyut keluar dan kemudian naik. Zhou Yuan berdiri di sana karena terkejut. Hanya diterangi oleh cahaya Divine perangko Chang Suan Sein telah membantunya dengan sempurna menyelesaikan surga pertama dari tempat tinggal Divine-nya. Menurut spekulasinya, dia perlu mengonsumsi ratusan obat Hunian Divine tingkat rendah setidaknya untuk mencapai efek yang sama. Selain itu, ini bukan satu-satunya perubahan. Saat cahaya Divine menembus tubuhnya, darahnya bergolak dan dagingnya tampak mengalami penyempurnaan yang tak terbayangkan, menyebabkannya meledak dengan vitalitas yang mencengangkan. Selain itu, tetesan darah emas terus diproduksi di dalam hatinya. Sebelumnya, hanya tiga tetes darah emas kemerahan yang terbentuk di hatinya ketika dia menguasai tubuh Suci Mitik, tetapi sekarang, lebih dari selusin tetes telah dibuat dalam sekejap. Chiwanya juga bergetar di antara alisnya, menjadi semakin padat di bawah cahaya Divine. Dia jelas menerima manfaat besar. Ini mungkin hadiah dari Chang Suan Sein Stem untuk orang pertama yang menemukannya. Namun, dalam keadaan kagetnya, Zhou Yuan tidak menyadari bahwa Genesis Qi di sekitar mereka mulai bergejolak saat perangko Chang Suan Sein bergetar. Tidak hanya itu, Genesis Qi yang tak berujung mulai mengalir keluar di Blackwater. Tanah yang semula mati mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanaman tumbuh dari tanah saat air mengalir keluar dari udara tipis dan dengan cepat menyatu menjadi sungai besar. Benua Seng Su, Istana Suci. Duduk bersila di depan, mata tertutup kepala Istana Seng Yuan tiba-tiba terbuka saat kegembiraan yang tak terkendali menggelegak di dalamnya. Dia segera melompat dan tertawa terbahak-bahak. Kep Chang Suan Sein akhirnya muncul. Sepuluh kepala balai Istana Suci, ikut aku. Suara kepala Istana Seng Yuan menggelegar di seluruh area. Pada saat berikutnya, sosoknya masuk ke ruang itu sendiri dan menghilang. Suosh. Pada saat yang sama, sepuluh sosok kuat keluar dan menghilang dari tempat ini. Sekte Chang Suan, Master Sekte King yang menatap langit dengan ekspresi serius. Dia secara alami menyadari gangguan aneh sebelumnya dan telah mengidentifikasi asalnya. Apalagi yang bisa menyebabkan Genesis Ki dari Chang Suan Heaven bergerak begitu bergejolak selain benda suci seperti Stempel Suci Chang Suan. Surga Chang Suan akan menjadi kacau. Suosh. Beberapa sosok muncul di belakangnya. Itu adalah enam Master Puncak. Gerakan yang bergejolak tadi, Master Puncak Lianyi adalah yang pertama bertanya, wajahnya yang cantik dipenuhi kecemasan. Kap Chang Suan Sein telah muncul. Ayo bergerak. Istana Suci pasti juga merasakan penampilannya, jelas Master Sekte King yang dengan suara serius. Ekspresi semua orang menjadi serius. Ruang bergetar dan sosok mereka menghilang dari atas puncak. Sekte Pencari Pedang. Aula Penundukan Naga Laut Utara. Istana Seratus Bunga Peri. Sekte Hantu Surgawi. Siluet serupa yang mengeluarkan aura menakutkan dan mengesankan yang ditembakkan dari empat sekte utama lainnya di benua Zhengzhou. Mereka langsung menerobos ke luar angkasa dan menghilang tanpa jejak. Bukan hanya sekte utama, semua ahli top di surga Chang Suan semuanya merasakan gangguan aneh. Dengan demikian, sosok terus-menerus bergegas ke langit dari banyak benua Chang Suan Heaven. Munculnya begitu banyak ahli secara alami sangat mengejutkan makhluk Chang Suan Heaven yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka menggigil tak terkendali. Mereka merasa bahwa peristiwa-peristiwa selanjutnya pasti akan menyebabkan kekacauan. Kapan terakhir kali hal seperti itu terjadi di Chang Suan Heaven? Kematian Patriar Chang Suan, 700